Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Terima kasih. Jangan buat statement yang tidak ada datanya. Kalau saya begini kira-kira, saya buat statementnya, mungkin nggak kira-kira dulu ibumu itu, waktu sebelum kau dilahirkan, dia menjajahkan diri di jalan. Ini sakit nggak menurut lu nih? Lu denger nih, saya nggak punya data nih. Tapi saya bilang mungkin, Kak. Coba lu jawab. Nah itu kan nggak fakta, Pak. Itu kan mungkin. Kalau lu omongin tadi, fakta nggak? Ya fakta, Kak. Ya, ada banyak mana? Datanya mana? Nikanya Isah nggak? Datanya mana? Nah, coba. Datanya mana? Iya, menikah. Bukan berzina beliau itu. Kenapa? Duh, sama apa beliau? Iya, iya. Di umurnah tahun kan? Nih, dia juga nggak berzina kok. Di umurnah tahun kan? Kamu tahu apa bedanya pernikahan dengan berzinahan? Tahu. Iya, di umurnah tahun kan? Bedanya pernikahan dengan perkawinan? Tahu bedanya. Nikah dan kawin tahu bedanya. Nikah dan kawin tahu bedanya. Sekarang dan kawin tahu bedanya. Ntar dulu dok. Sekarang kamu bicara dalilnya mana? Datanya mana? Ya, 6 tahun dari mana? Coba. Datanya mana? Di hadis, mbak. Di hadis mana? Mana? Dia di nikahi umur 6 tahun dan ditiduri di gaul yang umur 9 tahun. Datanya mana? Datanya 6 tahun. Tanya di apa, Bang Anunak? Nanti habis ini saya kasih datang juga ya. Yang 12 tahun kuasa melahirkan bahkan Tuhan. Ya, masih kondisi peraun. Itu kenapa? Kenapa ada kejadian seperti itu? Makanya hal-hal begini. Nggak usah didiskusikan kalau nggak ngerti. Lebih baik setanar saja dulu. Nggak dari tadi, Anunaki. Gini-gini. Sebentar jangan begini. Saya lebih ke suara. Halo, diam dulu. Jangan ngatur di sini. Dari tadi saya kejar kau, kau percaya adanya Tuhan. Kau jawab dulu ini. Kembali ke topik. Siapa nama Tuhan yang kau percaya itu yang menciptakan lagi dan bumi? Siapa namanya? Jawab. Jawab. Ya, kita intinya percaya aja, Bang. Siapa namanya? Siapa terserah gitu. Ya, terserah namanya. Ya, penting. Nama Tuhanmu terserah. Mah, pecipta. Nggak, nama Tuhanmu terserah gitu. Nah, segala-galanya udah gitu aja sih. Ya, siapa nama Tuhan itu? Bisa jawab atau tidak? Intinya kita percaya gitu, Bang. Intinya percaya gitu, Bang. Kamu percaya berdasarkan apa? Mungkin, nggak mungkin alam semesta seluas ini. Kamu percaya berdasarkan apa? Dasarnya, dan lagi dasarnya apa? Apakah dari perimbun orang tuamu atau apa? Percaya itu perlu data. Berdasarkan apa kepercayaanmu itu? Bahwa ada yang menciptakan alam semesta berdasarkan apa? Jawab. Ya, berdasarkan akal tadi, Bang. Akal. Akalmu itu berakal berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Gimana, gimana? Kamu berakal ini? Kamu percaya? Akalmu ada? Gimana? Nah, akalmu tahu ini berdasarkan apa? Gimana, terus? Berdasarkan apa? Coba aku, aku yang cosplay sebagai anonimator. Anonaki nih, dengan Bang Handy nih, gini loh caranya menjawab. Ayo, Bang Andi. Aku ditanya. Ini ada dokter loh di sini, bro. Jangan memalukan lah. Gitu ya. Aku cosplay sebagai anonimator. Mendingan ngaku aja, mendingan jujur aja kalau Oten, gak usah ngaku-ngaku agnotis. Gitu aja Bang Anunak. Simple Bang, biar gak terlalu bingung Anda menjawab ini. Soalnya Anda ini ngaku-ngaku agnotis, tapi Anda ini gak paham. Gak mungkin saya nyembah, nyembah, nyembah manusia pun saya gak mungkin. Jadi gak mungkin. Buat saya Tuhan itu ya. Sekarang kalau Akenokstik itu masih menyembah gak sih? Kita sekedar percaya, yuk. Percaya kalau Tuhan itu ada, yaudah gitu aja. Ya, percaya doang. Nah, ini pertanyaannya adalah kamu percaya berdasarkan apa? Ini dia masalahnya. Nah, makanya jangan sok tahu yang lain dulu. Karena berpikir tadi, kita berpikir nih, alam semesta luar. Gini loh, misalnya ini loh Anunaki. Kamu mengatakan keluar-keluar di luar sana, saya percaya adiannya adil itu dokter. Nah, apa dasarmu kamu mengatakan mengimani saya sebagai dokter gitu loh? Apa dasarmu? Apa pengetahuanmu gitu loh? Kamu tahu apa? Kamu paham apa tentang dokter? Tentang adiannya adilnya gitu maksudnya. Ya, jawabannya gampang. Pernah kuliah di mana? Ijasahnya ada gak? Kan gitu. Nah, ini sekarang kau ini. Kamu apa dasarmu tuh? Ngaku-ngaku agnostik tuh. Mengimani katakan dirimu agnostik. Dasar kita itu. Ada Tuhan. Dasar kita yang atal tadi. Kayak orang filsafat loh. Ngerti gak orang filsafat? Jadi mempertanyakan. Gue berdasarkan filsafat. Mungkin gak gini. Kamu ngerti filsafat? Gak, jangan melebar dulu bang. Contohnya gitu. Nah, kamu yang bawa filsafat kok katanya melebar. Gue tanggaping kok melebar. Ya gini. Tadi kan ditanya tuh. Dasarnya apa? Ya, dasarnya kita berpikir loh. Berpikir. Oke, baik berpikir. Mungkin gak Tuhan. Apakah boleh orang berpikir? Eh, apakah boleh orang berpikir bebas tanpa ada yang mengikat? Boleh gak berpikir bebas? Berpikir mah boleh aja. Yang terikat. Tekan tubuh kita yang terikat. Oke, apa akibatnya orang berpikir bebas tanpa ada landasannya? Orang berpikir bebas? Ya gak kenapa apa? Gak kenapa. Kamu pikirnya dia? Kamu pikirnya dia? Sekarang silahkan. Sekarang berpikir, izin lho dok. Silahkan kau berpikir bebas tanpa ada data, tanpa ada yang mengikat. Silahkan berpikir bebas jawab pertanyaannya. Siapa nama Tuhan yang menciptakan alam semesta? Silahkan bebas berpikir, bebas menjawab. Munggo. Selesaikan lu. Saya gak tau, karena saya gak pernah membaca Bang Andi. Saya gak tau namanya. Nah ini begini dok, saya beri kesempatan dia berpikir bebas untuk menjawab. Silahkan berpikir bebas, Munggo. Katanya berpikir. Kalau saya intinya dia ada gitu aja, Bang. Gak bisa. Gak bisa ada siapa itu yang. Intinya kamu dodol, gak tau apa-apa kamu itu intinya. Semua anda aja, Bang Andi. Semua anda ada aja. Nah sekarang kalau kamu berpikir bebas, silahkan bebas berpikir. Pakai akalmu berpikir bebas, tanpa ada yang mengikat, tanpa ada yang menggurui, tanpa yang ada yang mengintervensi. Silahkan berpikir bebas. Ini, ini. Siapa nama Tuhan pencipta alam semesta itu menurut lu? Silahkan berpikir bebas. Jawab bebas, Munggo. Gini, Bang. Kenapa? Yang penting dia ada gitu, udah. Lu namanya gak berpikir bebas ini. Lu ini terkekang. Gak bebas lu berpikir. Orang bebas berpikir itu langsung menjawab spontan. Tapi kalau kamu gak bisa mengjawab, berarti pemikiran bebasmu tidak kepake. Lu jangan main bahasa, main kata-kata dengan gua. Buat kita, sang pencipta tuh, dia gak kebayang, gak? Jadi, saya gak nanya kebayang apa? Enggak namanya, saya tanya siapa namanya. Abang Kandi Selebes boleh, boleh, saya keberatan? Enggak dulu, Bang. Sebentar, saya anugin-nugin dulu ini. Kelar dulu nih, harusnya ini anak. Siapa nama Tuhan pencipta alam semesta itu? Kalau di Kristen adalah, pasti. Ada kitab suci ini lah. Yang dipercaya ada Bible, kan bisa dijawab. Mereka nih Kristen nih. Nah, saya ingin ke orang yang meninggalkan Kristen ini. Siapa itu? Ya, kalau saya tanya balik kapan, gimana ini? Jangan nanya balik. Saya sebelum anda nanya, umat Islam tahu semua. Yang menciptakan alam semesta ini Allah SWT. Ya Allah, itu nama pribadi. Gini deh, saya belajar. Nah, sekarang kau dulu, jangan nanya dulu. Saya belajar deh, saya belajar deh. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa, kecuali kau akui. Kecuali kau akui dulu. Ya, saya cuma agnotis abal-abal, udah. Ya, oke deh. Yang masih abal-abal gitu ya. Jadi, gini, saya mau belajar deh. Yaudah, gini. Kita dibikin ngeyel aja lu. Bendera putih sudah, Bang Ani. Yaudah, stempe dulu. Kenapa? Ada stempe dulu. Kenapa, Pak Tony? Apa yang mau ditanggap ya, Pak Tony? Gini. Dulu, ada tiga ilmuwan yang terkenal pada zaman Yunani. Namanya Socrates. Punya murid Plato. Punya murid Arisutelek. Socrates itu pengen pemahamannya itu. Seperti Bang Anunakin. Segala sesuatu itu yang ada itu dalam akal pikiran. Jadi, apa yang ada di akal pikiran Socrates itu, diceritakan sama Plato. Plato itu menuliskan diskusinya dengan Socrates dalam bentuk apa? Lupa saya bukunya. Dan dipegang sama Aristoteles. Saya lupa siapa yang menuliskan, Aristoteles atau Socrates, Socrates, Plato. Jadi, pemikiran Bang Anunakin ini berkaitan pada moral, Bang. Jadi, pemikiran dia ini hampir sama seperti kaum sofis. Dan saya suka itu. Bang Anunakin ini banyak-banyak baca buku filsafat ya, Bang? Tentunya bisa mempormulasikan satu bahasa yang logis berdasarkan Pilo, Pilo Sopi. Pilo Sopi ya, ini enggak-enggak kerdas banget gitu loh. Enggak ada yang bisa dicerna gitu loh. Loh kok enggak bisa? Enggak bisa dicerna, Bang. Enggak bisa dicerna. Enggak dengar dulu, dengar dulu. Enggak boleh. Kok bisa dicerna gitu? Gini. Sudah, sudah ya? Nah, gini. Silahkan. Kalau saya kan gini nih. Bukan saya deh. Orang-orang itu kan gini cara pikirnya. Tuhan kayak apa sih gitu? Mungkinkah Tuhan itu manusia? Kan enggak yakin? Mungkinkah Tuhan itu menurunkan perintah. Contohnya itu membunuh. Enggak mungkin lah. Enggak bisa kesana dulu deh. Kenapa sih kamu berandai-berandai? Kenapa kamu berandai-berandai? Kenapa sih mengandai-andai di sini? Bukan mengandai. Ini ke filsafat. Kenapa mengandai-andai? Kenapa mengandai-andai? Emang ilmu filsafat itu ilmu berandai-andai ya? Bukan. Bukan. Menghayal. Filsafat itu mempertanyakan. Mempertanyakan. Ilmu filsafat itu ilmu menghayal. Menghayal itu enggak ada isi lalu. Filsafat itu kosong. Filsafat itu ilmu itu kosong. Filsafat itu dasar dari semua ilmu lho. Saya ada dasar segalanya ilmu filsafat. Berarti kamu enggak tahu apa itu filsafat. Kamu enggak tahu apa itu filsafat. Ujim dulu dok. Ujim dulu dok. Gini aja. Gini aja ya. Filsafat boleh orang berfilsafat. Boleh berpikir. Tapi jangan berpikir kebablasan. Enggak abang jangan mengetahkan dulu. Selesai dulu ya. Dengarkan dulu bro. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Ketinggian ilmu Anda berfilsafat Ria. Nanti anak kecil pulang sekolah. Nanya gak bisa jawab. Kan malu Anda itu. Pinter. Pinter. Malu Anda itu nanti. Dengarkan baik-baik. Setinggi ilmunya ya filsafat. Ditanya sama anak kecil gak bisa jawab. Malu. Kayak seperti tadi. Filsafat. Anda memakai itu untuk berlandaskan bahwa ada pencipta alam semesta. Datang anak sekolah. Anak Anda bulan sekolah. Nangis-nangis. Pak. Kalau Tuhan itu ada siapa namanya. Malu kan Anda gak bisa jawab pertanyaan anak Anda sendiri. Jadi malu kan. Gampang. Gampang. Siapa namanya. Siapa namanya. Terserah kamu memanggil siapa aja. Yang penting dia ada gitu. Itu malanya lu ditampu anak kecil dilempari lu gunduk. Lu enggak lah. Kan yang pasti Tuhan itu ada gitu. Ya siapa namanya pertanyaan anak kecil. Ya terserah kamu memanggil sang pencipta. Namanya sang pencipta terserah gitu. Sang maha penyayang boleh. Itu namanya itu. Itu namanya banyak bang anunda. Itu bukan pengajaran kalau seperti itu. Malah Anda membingungkan anak Anda sendiri. Itu bukan pengajaran kalau seperti itu bang. Kamu kuliah kah? Kamu kuliah di Anu ya? Kamu kuliah ya? Apa disiplin ilmu? Selesai di mana kamu? Jangan bun. Dia enggak punya sekolah. Anu naki? Oh enggak lulus. Enggak lulus SD. Saya masih. Enggak, gimana supaya kita nyambung loh ngomongnya. Maksudnya kalau kita. Kalau kita. Kalau kita tahu disiplin ilmu. Biasa lebih. Bukan dokter apa-apa. Ngomongnya kita. Lebih nyambung. Ngomong kita. Kalau kita tahu disiplin ilmunya. Gitu loh. Kita ngomong fakta aja gini nih. Kita ngomong fakta deh. Jangan mengkata-kata. Saya kalau kata-kata ya kalah. Saya nggak bisa nyusung kata-kata gitu. Yang mau lu bisa ngomong-ngomong fakta. Apa faktanya? Coba. Coba ngomong fakta. Dasar emas itu gini loh. Mempertanyakan gitu. Contohnya tadi. Mungkin ke Tuhan itu. Maaf ya si apa. Saudara yang Kristen ya. Bukan menghujat ya. Mungkin ke Tuhan itu kalah gitu kan. Dicalib. Kan nggak mungkin. Juga gitu loh. Mungkin nggak seorang Tuhan. Nurin perintah. Ke manusia. Kawinilah gitu. Kawinilah wanita. Banyak banget. Jadi agnosis ini. Agnosis ini. Mesin agnosis ini. Gak punya pegangan. Dia hanya hidup bertanya. Begitu. Begitu mas Anda. Awalnya mempertanyakan. Dia hanya hidup berandai-andai. Berandai-andai. Dunia khayalan. Mimpi-mimpi kalut aja nunak ini. Yaudah kalau memang agnosis. Menurut lu hidup. Hanya untuk bertanya. Berandai-andai ya silahkan saja. Tapi bertanya itu. Jangan berpendapat. Berandai-andai bang. Itu kan fakta tuh. Coba gini. Fakta nya apa. Fakta itu nggak berandai-andai. Ketanya. Kalau kita ngomong fakta. Itu pasti tegas dan jelas. Tuhan ada nama. Namanya ini. Nah itu. Bukan berandai-andai. Andai Tuhan ini begini. Andai Tuhan punya nama. Namanya ini loh. Harus tegas kamu ngomongnya. Jangan kayak bancis rumpingan. Kayak gitu. Jangan nyebutin gitu bunda. Kena-kena ini. Kena finalti dari tiktok. Suara B, A, N, C, I, I, itu nggak boleh. Pakai es. Buncus aja. Buncus. Ini nggak diaduin penghujatan ya. Nggak boleh menghujat kita di sini bro. Nanti kalau saya nanya-nanya yang apa. Yang agak sisi. Kalau bertanya. Dengarkan dulu ya. Kalau bertanya itu. Bertanya saja. Jangan berpendapat. Misalnya nih. Contoh ya. Kita bertanya. Apakah benar. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Di umur sekian. Kita jawab. Tapi kalau Anda berpendapat. Begini-begini. Bersinah. Itu namanya berpendapat. Itu namanya. Membuat Anda. Memancing Anda. Menabuk Anda kembali. Gitu loh. Jadi bedakan. Bertanya dan berpendapat. Gitu. Kecuali Anda punya ilmunya. Berstatement dulu ya. Boleh. Berdasarkan ini. Yang saya baca. Ini datanya. Apa maksudnya ini. Boleh juga kayak gitu. Nah itu tadi Bang. Makanya keseluruhan dasar kita itu. Yaitu. Mempertanyakan tadi. Jadi makanya kan. Yang maksudnya itu gini loh. Ada nggak ada Tuhan itu. Ada. Tidak banyak Tuhan. Itu masih diragukan gitu ya. Jadi bisa ada. Saya bisa enggak gitu kan. Selama. Maksudnya apa itu. Percaya. Selama bisa dipercayakan gitu. Aknotis percaya itu orang atau tidak. Makanya anak setiap itu kan ada dua orang itu. Ada yang percaya Tuhan. Adanya enggak gitu. Karena abu-abu. Kalau Anda di mana. Pusisi di mana Anda. Kalau saya tetap. Abu-abu memang. Kalau saya tetap. Tuhan itu pasti ada. Oke Tuhan itu pasti ada. Pasti ada. Oke kalau begitu saya kasih dua pilihan. Saya kasih dua pilihan agama yang ada di Indonesia yang sering diskusi. Kalau Kristen itu. Nama Tuhannya Yesus. Kalau umat Islam itu. Nama sembahannya. Nama Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda pilih yang mana. Saya enggak pilih. Atau netral. Atau netral. Nama Tuhannya dulu. Bisa jadi. Anda kan udah enggak percaya nih. Saya kasih pilihan. Sekarang. Kalau dua-duanya Anda enggak percaya. Nah sekarang Tuhan Anda itu siapa. Apa itu yang dibilang Abu-Abu tadi Pak? Tapi kamu enggak mengamalkan apa buktinya? Kamu gini loh. Mengimani bahwa kau punya anak gitu. Tapi kamu enggak nafkahi dia. Apa buktinya bahwa kamu mengimani bahwa dia anakmu gitu? Namun kamu enggak nafkahi kok. Seperti itu juga. Contohnya enggak nyambung. Contohnya enggak nyambung. Iya. Ya kalau kamu enggak. Kalau kamu mengaku mengimani Tuhan. Tetapi tidak menuruti kehendaknya. Tidak mengamalkan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan larang kau tidak jauhi. Apa buktinya kamu beriman? Itu namanya omdo. Omong doang. Katanya-katanya. Dengar-dengarnya sih beriman. Faktanya zong. Bukan katanya. Jadi gini Bu. Kalau buat kita ya diagnostik itu. Tuhan itu pastinya. Skala bentuk yang baik itu. Jadi perintahnya yang baik-baik. Saling mengasihi gitu. Saling menyayangi. Nah itu. Gimana kamu bisa mengasihi saya. Lawang dirimu aja kau salimi. Kamu itu tidak mau tahu dengan kemah benaran bro. Gimana kamu mau teriak-teriak saya kasih ini. Saya kasih Ibu dokter. Makanya tadi. Makanya tadi sebelum Ibu masuk ya. Bapak belur kok. Makanya tadi sebelum Ibu masuk kan saya udah bilang tuh. Saya kan posisinya belajar nih. Cuma karena para pendebat-pendebat Islam sama Kristen kan hobinya tuh berantem tuh. Bukan malah. Kamu turun dulu. Kamu turun dulu di kumalan. Jangan-jangan. Kamu baca dulu tentang Bapaknya Yesus dengan Yesus. Ya. Kalau udah baca informasinya baru kita komunikasi terkait itu. Bro. Di sini nggak ada yang berantem. Tapi boleh kita diskusi itu habis-habisan berdasarkan data. Justru selama ini kami diskusi itu ingin meluruskan kesalah terjemahan wabal itu. Ya. Kalau seandainya. Dengerin dulu lah. Edukasi. Edukasi aja. Kita edukasi. Kalau seandainya Elayu sudah menerjemahkan dengan mandiri. Ya buat apa lagi. Hindu nggak pernah kami diskusi sama Hindu. Yudaisme nggak pernah diskusi sama mereka. Steril dari lapal-lapal Al-Quran tuh. Nah itu dia. Itu masalahnya begitu ya. Nah sekarang Anda sudah meninggalkan Kristen. Saya pengen nanya Anda dulu. Kenapa sih Anda meninggalkan Kristen menjadi agnostik. Padahal KTP Anda masih Kristen. Nanti kalau Anda meninggal. Mau dikubur sebagai agnostik atau sebagai Kristen. Pakai jas gitu. Mau pilih yang mana bro. Silahkan. Silahkan. Ya bener. Bener banget. Ya silahkan. Pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Coba bro. Bagaimana lagi. Kira-kira Anda kalau meninggal. Meninggal secara agnostik. Bebas aja dikarungin. Dibuang ke laut. Atau pakai jas dikubur. Pilih mana. Seperti Paulus. Kalau dia agnostik mah terserah lah. Mau dia pakai ritual agama pun nggak masalah. Yang webas kan pikirannya. Tapi nggak ada aturan agnostik di Indonesia. Dikubur seperti apa. Anda kan berpikiran bebas nih. Bisa nggak? Saya dengar dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Bisa nggak sana keluarga lu nanti. Dengarkan dulu. Bisa nggak nanti sana keluarga lu berpikiran bebas. Kang ini orang nggak bukan Kristen. Nggak bisa dikubur. Apalagi Islam. Nggak bisa dimandikan dan seterusnya. Bisa nggak lu dikarungin aja dibuang ke laut. Berpikiran bebas kita. Bertindak bebas. Bisa nggak? Mestinya harus gitu Bang Andi. Bisa nggak? Suka-suka. Memang begitu. Bang Andi suka-suka. Dibuang aja. Kayak bangkai ayam itu. Nggak nggak. Biar dia jawab dulu. Bisa nggak berpikiran bebas kayak gitu bro? Berpikiran bebas tindakan bebas. Sesuai dengan pemikiran kamu. Bisa nggak? Tapi kan pikiran bebas itu kita itu bang. Harus masih ada apa? Norma-norma di sana. Ya normanya mengingat kepada siapa? Mas saya dikarungin. Ya norma Anda mengingat kepada siapa? Nggak ada norma Anda. Nggak punya norma kan? Nggak punya norma. Nggak ada aturan. Nggak punya norma. Ya norma lu berdasar dari mana? Kita kepercaya sama-sama. Percaya. Ya lu berdasar apa? Nanti agnostik ini kitabnya apa sih? Mau diapain sih ini orang? Gimana? Coba. Nggak punya. Nabi ini mau muntar rasanya. Nggak mau diapain coba? Nah makanya saya edukasi aja bro. Kita edukasi aja gini ya bro ya. Anunaki ya. Saya memberi apresiasi Anda itu meninggalkan Kristen. Karena tidak percaya lagi kalau Yesus itu Tuhan. Itu juga sudah bagus langkah Anda. Nah sekarang kalau sudah mengaku agnostik dan mengaku ada Tuhan. Tinggal mencari Tuhan itu siapa. Dan namanya Kenapa? Kenapa Yesus? Karena bukan Yesus yang Tuhan. Benar apa betul Anunaki? Karena awalnya gitu tadi. Anunaki benar. Awalnya kan gitu tadi saya masuk ke sini kan? Anunaki benar apa betul Bapaknya Yesus yang Tuhan. Biarkan Mbak Yadi dulu. Terus saya kan dulu. Saya makanya harus gitu bu. Enggak tadi kan udah bilang Yesus bukan Tuhan. Terus yang Tuhan siapa? Bapaknya Yesus. Enggak saya gak ngurus itu. Belum kesana bu. Belum kesana dokter. Gini Anunaki ya. Jadi kalau sudah Anda meninggalkan ini. Itu sudah pemikiran yang maju. Daripada Anda bertuhan salah Tuhan. Kan begitu. Nah ini Anda apa? Doktrin Anda itu udah lepas. Nah sekarang Anda udah bebas. Nah kebebasan juga itu harus bertanggung jawab. Berdasarkan kitab suci. Kalau orang berreligi, beragama, kan gitu. Nah Anda sudah maju. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu belum selesai ya. Nah setelah Anda keluar dari situ. Iya dengar. Nanti Anda banta. Katanya bebas kok ada kitab suci. Kalau dia berreligi diikat dong. Diikat sama kitab suci dong. Dengarkan dulu aja. Saya bebas. Jangan dipotong dulu. Abis ini Anda bicara saya gak potong. Serius. Oke. Oke. Nah setelah Anda keluar dari sana. Anda percaya ada Tuhan. Alam semesta ini ada yang ciptakan. Bagus itu. Kami juga umat Islam percaya itu. Tapi bukan percaya saja. Siapa yang memberitahu kami? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Memberitahu kami. Melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Ada kitab suci Al-Quran yang kami baca. Kami imani percaya. Bahwa ada Allah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Dan memeliharanya. Dan seterusnya. Nah umat Islam percaya berdasarkan kitab suci. Tapi Anda percaya ada sang pencipta. Yang menciptakan manusia dan alam semesta. Tapi Anda ikatannya di mana? Anda berdasarkan apa? Nah mari saya ajak Anda. Supaya mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kelas 1 SD. Yang menjadilah seorang muslim. Yang penjawabnya. Tapi sepanjang Anda menjadi agnostik. Anda tidak akan bisa menjawab lagi. Karena tidak ada yang mengurui Anda. Anda hanya berpikiran bebas. Kebebasan Anda itu juga. Membuat Anda sebebas-bebasnya. Akhirnya tidak bisa menjawab. Dan tidak bisa apa-apa. Silakan dibantah. Silakan. Ya halo. Ya silakan. Yang tadi apanya? Astagfirullah. Saya ngomong banyak. Di dengerin. Masya Allah. Jadi saya ulang lagi. Lampun. Di ulang di depan. Lampun. Lampun. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita edukasi. Sudara kita itu. Gak apa-apa. Kita edukasi dia. Sekarang Anunnaki. Anda betul percaya. Bahwa ada yang menciptakan alam semesta ya. Percaya ya. Pastilah. Pastilah. Pasti. Baik. Dengarkan baik-baik. Kami juga umat Islam percaya itu. Tapi kalau kami ditanya selanjutnya. Siapa yang menciptakan itu? Kami bisa menjawab. Berdasarkan Al-Quran. Allah SWT. Bisa dibaca surat An-Nazia 27-33. Pada mulanya teorinya Big Bang. Bersatu. Kemudian. Berpisah. Dan seterusnya. Itu kita tak bisa menjelaskan. Bukan karangan bebas. Berdasarkan kitab suci. Kitab suci itu. Yang. Memberikan ilmu. Kepada kita. Yang menciptakan alam semesta itu. Contoh nih. Saya membuat satu mobil. Saya yang membuat. Terus. Saya yang membuat juga. Prosedur penggunaannya. Anda pasti akan selamat. Menggunakan mobil itu. Begitu juga kita ini. Kita diciptakan. Oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT. Memberikan kita petunjuk Al-Quran itu. Kalau mau selamat. Di sana ada perintah. Di sana ada larangan. Jelas hidup ini. Gitu loh. Nah kalau anda sekarang bebas. Tapi percaya. Anda sang kepercayaannya. Ya mari saya ajak anda. Sebelum terlambat. Sebelum anda dikubur. Dibuang ke laut. Atau pakai jas. Tapi itu sudah ditinggalkan. Lebih baik. Login aja. Mudah menjadi Islam itu. Jangan ketinggian dulu ilmunya. Step by step. Setuju? Ya bisa diterima langsung. Bisa diterima. Cuman gini bang. Ya silahkan. Banyak cacatnya disitu loh. Jadi kayak gini loh. Kayak hukum-hukum di Kristen. Di Islam. Itu. Awal lahirnya anak setenggitu tuh. Kok banyak cacat loh gitu. Kalau dari Tuhan gak mungkin cacat kan. Hukum-hukumnya gitu. Contohnya gini loh. Maaf ya. Maaf ya. Nabi itu kan harusnya yang orang yang paling bisa jaga naksunya. Tapi kan kita tahu tuh. Maaf ya. Istrinya ada 12 ya. Gak salah ya. Benar ya. 12 orang. Habis. Begitu juga di Kristen gitu. Di Kristen. Kayak dongeng gitu kan. Darah manusia bisa nebus dosa. Nah itu kan. Cacat itu. Oke saya jawab ya. Kalau Anda ingin. Memeluk suatu agama. Terus Anda mempelajari. Kisah. Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad SAW. Dengan persep. Perspektif Anda sendiri. Anda tidak akan pernah memeluk Islam. Kalau tanpa guru. Kisah para nabi itu. Pada waktu itu. Bisa beristiri melebihi dari 4-5-6. Sebagaimana nabi Da'ud sama. Tidak ada yang mempersoalkan. Kisah para nabi itu. Nabi Muhammad SAW. Benar dia laki-laki sejati. Punya napsu. Punya anak. Wajar. Dia manusia. Tapi dengan datangnya. Nabi Muhammad SAW. Ada perintah. Di dalam Al-Quran jelas. Allah SWT memerintahkan doa. Cukup satu saja. Nah. Apabila kamu tidak bisa adil. Solusinya bisa empat. Hanya Al-Quran. Di kitab suci lain tidak ada. Tidak ada perintah di kitab suci lain itu. Cukup satu saja. Kecuali Al-Quran. Jadi. Di zaman itu. Ya seperti itu. Nah kalau Anda menjasmen. Memberikan penilaian. Dengan akal Anda sendiri. Tanpa seorang guru. Anda tidak akan pernah beragama. Selama Anda hidup. Ya. Makanya memang. Selama satu tujuh saya kan itu. Masuk ke room-room itu kan itu. Dari mana dasarnya. Mau menyatakan cacat. Tidaknya. Kalau ada Anda. Ada meteran bro. Gimana caranya Anda bisa menentukan. Sesuatu itu cacat. Atau tidak sesuai dengan aturan. Kalau Anda tidak tahu aturan. Anda tidak mau tahu aturan. Gimana sih. Jadi Anda bisa menentukan. Yang mana yang menjadi perintah Tuhan. Yang mana yang pelanggaran. Yang mana hak. Yang mana batil. Anda tidak tahu itu. Yang mana dosa. Yang mana pahala. Yang mana hitam. Yang mana putih. Karena Anda tidak punya aturan. Maksudnya tidak ada. Tidak ada pedoman. Tidak ada rupanya. Tidak ada hujanya. Dasarnya. Dasarnya berhujanya itu tidak ada. Tapi sudah mulai login dia Bunda. Tidak apa-apa. Kita jelasin saja. Dia bertanya kok. Kalau bertanya seperti ini. Kita jawab. Tapi saya tidak mau menentukan. Di Kristen Anda ya. Yang dulu ya Anda. Saya bukan hak saya untuk itu. Mungkin Anda yang sudah meninggalkan itu. Kalau Anda ragu ya silahkan saja. Yang jelas. Saya apresiasi kepada Anda. Bahwa. Ya Anda tidak menentukan lagi manusia. Anda tidak berprinsip trinitas lagi. Anda sudah bertauhid sebenarnya itu. Percaya. Hanya ada satu Tuhan. Pencipta alam semesta. Cuma. Bagaimana mengenal Tuhan itu. Perlu kitab suci menjelaskan. Bukan filsafat. Bukan primbon. Bukan. Gitu ya. Namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Versi-versi Tuhan yang kita. Yang kita jadikan rujukan. Jadi klaim dari Tuhan. Jadi kalau Anda membawa informasi itu. Menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Nah itu. Anda kutip saja tuh. Menurut. Apa. Perkataan Tuhan. Nah. Kemana-mana itu. Ada yang kau bawa. Pasti perkataanmu itu. Tidak ada yang bisa bantah. Kenapa? Karena perkataanmu itu maha benar. Namanya perkataan dari Tuhan. Yang kau kutip itu kan maha benar. Maha valid. Maha fakta. Sampai di akhirat nantipun. Itu tidak akan bisa dibantah. Bahkan oleh iblis. Jadi kalau kamu mengutip sesuatu itu. Itu aja terus-terus. Menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Tuhan itu adalah. Al-Ahad. Maha Isha. Tuhan itu Al-Wahid. Maha Tunggal. Menurut Tuhan. Nah kaya-kaya gitu. Gampang kan? Mutip-mutip doang. Gak perlu kreasi. Gak perlu sok-sokan kreatif sendiri. Ngarang-ngarang gitu. Gak perlu. Tapi pasti aja. Dokter ini udah mulai login dia. Gak apa-apa. Kita melihat edukasi. Yang penting. Kami di Islam itu. Ini gitu bro ya. Kami di Islam itu. Mempunyai tanggung jawab. Mempunyai perintah. Apa itu perintahnya? Amar ma'ruf. Melayi mungkar. Menyampaikan kebenaran. Mencegah kepada yang tidak baik. Yang mungkar itu. Tugas saya itu. Tugas kita semua di sini. Dasarnya adalah. Ya kita harus menyampaikan. Secara hikmah. Secara baik. Sepanjang anda mau teredukasi. Berdiskusi dengan baik. Udah u'ilah sabiliu. Wabikabili hikmah. Jadi kita harus menyampaikan itu. Nah kalau anda bertanya dengan baik. Karena anda sekarang goyang iman anda. Anda menjadi agnostik. Dan tidak diakui oleh sebagian orang Indonesia. Ya silahkan saja. Tapi maukah anda stay di situ? Tentu tidak. Anda punya akal. Tentu tiap hari anda berpikir. Saya nyaman enggak sih dengan keadaan begini? KTP saya masih Kristen. Saya agnostik. Saya nyaman enggak sih? Saya maunya itu anda menanya diri anda sendiri. Sekiranya anda enggak bisa menjawab. Tanya di sini. Itu ya bro ya. Standar-standar aja dulu. Jangan ilmu yang kelas tinggi dulu gitu. Puaskan dulu anak anda. Bagaimana menjawab anak kecil. Supaya anda juga bisa standar gitu. Gimana bro? Mau login lagi apa? Seperti apa? Anda stay? Aduh, agnostik? Aduh, bagaimana selanjutnya? Silahkan. Kita ngomong panjang dia enggak dengerin. Dasarnya. Enggak dengerin. Lagi di pinggir jalan soalnya. Lagi nongkrong. Penggir jalan ngapain sih? Markir loh. Lagi nongkrong kita. Markir. Lagi nongkrong sih kita di sini. Lu kalau di Jakarta ketemu gue deh. Saya bayarin deh. Lu mau makan apa? Di Bekasi bang. Lu Bekasi. Gue di Jakarta Pusat. Lu tulis nomor gue. Kita ngobrol-ngobrol. Serius. Lu ada polpen di situ? Kenapa? Lu ada polpen bisa nyatat nomor aku? Oh enggak ada bang? Enggak ada. Jadi lu enggak mau. Itu aja deh. Di follow aja ya ntar ya. Follow aja ininya. Saling follow dulu. Saling follow dulu langsung DM. Ntar dulu. Saya enggak bisa di follow. Enggak bisa di DM. Saya jarang baca itu. Saya enggak ngerti TikTok. Lu follow aja hostnya. Wanwan Abi itu loh. Nanti beliau yang ngasih nomornya ke saya. Udah-udah. Saya mah bang Zuma, Uni Riva tuh di follow semua. Itu nomor kamu mana? Nomor telepon yang bisa ditelepon gitu loh. Enggak usah takut. Kami umat islam itu edukasi kok. Enggak jangan-jangan. Jangan lah itu privasi. Oh enggak bisa dong. Kalau gitu ya enggak apa-apalah. Sekarang gini. Kamu menjadi agnostik nyaman atau tidak? Buat sekarang nyaman banget loh. Nyaman ya. Buat sekarang nyaman banget. Nyamannya seperti apa ya? Gini loh. Karena enggak ada lagi pertentangan loh di pikiran kita. Jadi selama ini kita ngerasa kayak dibohongin gitu loh. Dibohongin kita ibadah gitu kan. Ibadah ternyata banyak cacat lah gitu loh. Ternyata itu kelihatan banget itu karangan manusia. Bukan dari Tuhan. Yang mana ibadah karangan manusia menurut Anda? Yang mana? Paling dasar ini loh. Nyambah manusia gitu ya. Nyambah manusia gitu kan. Enggak usah nyeberang ke Bible deh. Enggak usah itu. Ke Islam aja lu kritik. Silahkan. Ibadah umat Islam itu ada wajib, ada sunnah. Wajibnya itu sholat. Saya enggak ngerti Bang. Enggak usah ngeti. Enggak usah tau makanya dengerin dulu. Pernah Anda tau kewajiban umat Islam itu ada wajib, ada sunnah. Wajibnya sholat itu menyembah itu lima kali sehari. Ya sunnahnya ya banyak. Di mana-mana kami bisa berdoa. Sekarang yang mana yang kau kritik? Silahkan. Dia mendingan dia nanya Islam aja Bang Andi. Jadi Nadi udah masuk di sana. Silahkan. Di kritik itu banyak cacatnya Bang. Yang belan tadi loh. Kok seorang Nabi, maaf ya. Seorang Nabi kan harusnya menjaga nafsu gitu ya. Nafsunya itu kan harusnya lebih terkendali dari orang abang gitu. Kok malah dia yang, maaf ya. Ngerti kan ya? Oke saya jawab. Nabi itu manusia biasa. Dia laki-laki. Tentu punya shahwat. Punya istri. Punya keturunan. Masalah itu. Masalah muat buat Anda. Jadi shahwat itu. Shahwat itu kalau digunakan di jalan Allah. Itu adalah kebenaran. Shahwat kalau digunakan di jalan Iblis. Itu ketidakbenaran. Jalan ke neraka. Jadi tinggal memilih. Ya tinggal memilih. Rasulullah itu memilih. Ya dijawab dulu Bang Andi. Shahwatnya, Bu Dokter. Anunaki. Salah nggak sih? Kalau seorang Nabi itu. Punya shahwat sebagai laki-laki. Mempunyai keturunan. Salah atau tidak? Itu dulu. Sebelum ke syariatnya. Salah atau tidak? Kalau shahwat sih. Semua manusia pasti wajar. Oke. Baik. Kalau dia. Sebentar. Saya lanjut lagi. Anda kan. Saya udah paham akal Anda itu. Kalau seorang Nabi. Dia menikah. Di jaman itu. Sesuai dengan tuduhan Anda itu. Salah menurut Anda? Menikah? Hmm. Menikah ya nggak masalah. Oke. Apakah Nabi Muhammad pernah selingkuh? Bersina? Kalau. Oke gini ya. Nah kalau yang saya dengar dari rumahnya. Jangan dengar dari rumahnya lain. Menurut Anda jangan. Nah makanya saya mau belajar gitu kan. Belajar kedua-duanya. Belajar Kristen. Belajar Islam. Makanya saya kasih tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikah atas apa? Atas perintah Allah SWT. Ada hikmah dari balik ini semua. Hanya satu gadis yang dia nikah ya Isha. Kenapa tujuannya untuk menghapal hadis? Penerus begitu. Supaya nggak ada yang membelok-belokkan hadis itu. Seperti sekarang ini gitu loh. Penyambung lidah nantinya. Kedua. Istri pertama. Seorang apa? Kalau hanya sawat. Ngapain dia milih? Seorang janda. Yang lebih tua dari dia kan gitu. Jadi Anda harus juga berpikir. Sebagaimana waktu itu gitu. Jadi. Nabi Muhammad SAW itu menikah. Atas. Terutama Aisyah. Atas persetujuan kedua orang tuanya. Begitu. Kenapa sekarang orang-orang yang protesi? Orang tuanya aja nggak ada yang protes kok. Kenapa di jaman sekarang? Ini orang protes. Kenapa? Nabi Daud seperti. Sebentar. Nabi Daud menikah berapa kali? Salomo menikah berapa kali? Bagaimana Ishak menikahi. Siapa itu? Di umur tiga tahun. Ripka. Tiga tahun. Bagaimana Maria dinikahi oleh Yusuf. Yusuf berapa tahun umurnya? Nah di jaman sekarang ini apa hak kita untuk memunggadili, menghakimi di jaman itu? Siapa kita? Kenapa pribadinya yang diserang? Kenapa bukan ajarannya yang diikuti gitu? Kenapa bukan ajarannya yang diikuti? Sekarang saya mau tanya. Ada nggak ajaran Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana hubungan sesama manusia? Ada nggak yang bertentangan? Saya nggak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Ya. Ada atau tidak? Nggak bisa jawab saya gitu. Terus Indonesia merdeka ini, Indonesia merdeka aja nih. Yang Anda nikmati bisa menghirup udara segar. Siapa yang memperjuangkan? Pengikut siapa? Pengikut siapa? Ya semuanya kan, seluruh Indonesia. Ya, mayoritas apa? Islam. Mayoritasnya siapa? Mayoritasnya siapa? Tapi kan yang berdua semuanya. Apa yang diusir? Penjajah. Penjajah itu agamanya apa? Ya. Bingung. Nggak mau jujur? Jujur dong. Tapi kan setahu saya di sebelah itu juga nggak ada yang gitu, Bang. Itu emang apa? Emang orangnya aja yang diusir. Yang diusir itu yang membawa Baibal ke Nusantara. Jadi ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Baik dari segi hadisnya Al-Quran itu, itulah yang menjadi dipedomani umat Islam itu. Dengan Allah Akbar mengusir penjajah. Kalau tidak ada Islam, bagaimana mungkin bisa merdeka Republik ini? Jadi kalau Anda mempertanyakan pribadinya, tidak mengikuti ajarannya, ya Anda mengambang seperti sekarang gitu. Anda tidak akan pernah memeluk suatu agama kalau melihat oknumnya. Serius ini, bro? Sekarang kau koreksi deh. Koreksi aja. Saya ingin Anda, kalau Anda tahu Nabi Muhammad s.a.w. Oleh wassalam, coba tunjukkan di mana kesalahannya waktu hidup. Ada nggak? Salah satunya ya? Satunya ya? Ini nggak apa-apa kan ya? Nanti saya dilaporkan. Tapi pakai data ya, jangan asumsi. Pakai data. Yang pernah saya dengar ya? Yang pernah saya dengar, jangan dengar. Pernah dibaca ya? Pernah dibaca gini loh. Dia nikahin, maaf ya. Dia nikahin anak kecil gitu. Kalau nggak salah Isa namanya itu. Nikahin Isa gitu. Nah, secara ke dokternya, ada berdokter di sini nih. Itu kan wanita kalau masih kecil itu kan belum siap. Secara preproduksi atau secara mental kan belum siap gitu dia. Oke, saya jawab ya. Masa ya Tuhan sebodoh itu ngasih perintah gitu. Tuhan kan maafin, ntar itu. Kok bisa ngasih perintah kayak gitu loh. Nah, itu loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pertanyaannya ini memojokkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa mbak. Kita jawab ya. Ini bang Andi, sebentar bang Andi. Bukan, bu. Emang gini? Ya, sudah bertanya, stop dulu mau dijawab. Iya, mengerti, mengerti, mengerti. Bang Andi, saya izin bicara sebentar ya. Bang Andi, bang Anunak. Ya, Anda paham dengan peradaban ya. Dari zaman ke zaman itu, peradaban manusia itu pasti berubah. Ngerti kan, paham kan bang Anunak. Apa yang saya maksud. Jadi gini, anak usia 6 tahun, zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah, Nabi Muhammad, Tidak sama dengan anak 6 tahun zaman sekarang. Boleh saya bantah, maaf. Boleh saya bantah dulu dong. Sebentar, sebentar. Sebelintar, sebentar bang Anunak. Sebentar, sebentar. Saya belum selesai, jangan dipotong. Waktu saya masih kecil, peraturan pemerintah itu membolehkan anak usia 15 tahun itu sudah menikah. Nah, habis itu umur 18 tahun. Nah, habis itu umur 22. Nah, sekarang umur berapa bang yang habis menikah? Minimal perempuan itu sekarang umur 25 tahun. Nah, itu artinya, dari zaman ke zaman peradaban manusia itu berubah. Jangan jadikan tolak ukur zaman dulu dengan zaman sekarang bang. Paham kan anda bang? Munggu, bang Nanti. Boleh saya jawab? Gak usah, ntar dulu. Saya belum selesai. Anda apa sih yang anda mau jawab? Anda kan bertanya. Kalau menjawab, jika saya tanya, lu gak bisa jawab. Gimana sih kamu? Anda bertanya itu. Jawab bang. Saya menanggapi anda bang. Bukan bertanya bang. Apanya yang harus dijawab bang? Ditanggapin boleh gak? Jadi gini, tadi ibu alasannya karena peradaban gitu ya. Bukan itu. Saya belum telah dengarkan dulu ya. Apa sih hikmah untuk menikahi itu ada dua pendapat para ulama bahwa di usia 9 tahun nanti berhubungan di usia 12 tahun. Ada yang berpendapat 6 tahun nanti berhubungan di usia 9 tahun. Labi Muhammad SAW itu menikahi isya bukan karena beliau nafsu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersadar. Aku bermimpi tentang selamat jamaah. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat terbuat dari sutera. Malaikat itu kemudian berkata, Ia adalah istrimu. Aku buka wajahmu ternyata engkau di dalamnya. Aisyah berkata, jika ini datang dari Allah maka akan berlanjut. Artinya apa? Di balik ini semua pernikahan Nabi Muhammad SAW bukan berdasarkan sahwat. Tapi ini perintah Allah. Nah kalau kita dari segi perkembangan peradaban manusia di zaman dulu berbeda dengan perkembangan anak manusia di zaman sekarang apalagi di Indonesia. umur seperti itu yang penting sudah akhir-akhir bisa menikah. Tidak ada larangan orang tuanya tidak keberatan bahkan menjadi saksi menjadi wali dalam pernikahan itu. Jadi gak ada masalah. Kenapa anda yang protes? Kalau terkait saya itu terkait dari fatwa Ulil Amri pakar ilmu dunia dan ilmu akhirat ada di situ. Tapi ini baru bisa diberlakukan setelah masa kerasulan Rasulullah itu berakhir termasuk masa kekulapa'u Rasidin itu berakhir. Maka urusan atau perkara yang menentukan kemasalahan umat yang memegang otoritas untuk mengurus urusan masalah umat manusia itu adalah jatuhnya ke fatwa Ulil Amri. Nah di sini baru ada kewenangan dari sains. Tadi kan ngomong-ngomong tentang sains ya. Jadi kalau misalnya pakar ilmu dunia pakar ilmu kedokteran termasuk alim umara di situ para fukaha mujtahid di situ menetapkan bahwa yang yang toyif kan kalau kalau kita ngomong ini kan halalan toyiban aturannya kan gitu yang menentukan ketoyibannya itu adalah pakar ilmu dunia pakar sains tadi yang menentukan kehalalannya adalah pakar ilmu akhirat atau alim ulama ya di situ baru ada peranan sains tapi nanti di luar masa kerasulan dan ulafa'u Rasidin setelahnya baru itu berlaku itu jadi ini langsung petunjuk dari Allah seperti Bang Andi tadi bilang jadi gak ada kaitan dengan sains jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi untuk menikahi karena sebuah kemaslahatan tadi Anda mengatakan Tuhan itu bodoh kok sebodoh itu kan gitu ini juga statement yang kurang bijak bro masa sang mencipta bodoh kan gak mungkin ini perlu Anda luruskan akal Anda pikiran bebas Anda perlu luruskan karena berpikiran bebas itu menjadi bumerang juga buat Anda dengan menjadi istri Nabi sejak usia dini kecerdasan yang dimilikinya Aisyah itu banyak merekam jejak kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadis menjadi corong intelektual pada zaman sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya ada hikmah di sana bukan bukan semata-mata syawwad gitu loh bro jadi kalau sudah dijelaskan ya mestinya Anda legu tapi kalau Anda masih ingin menyerang ya munggu itu hak Anda tapi jangan meluarkan statement yang bisa menimbulkan perselisian diantara kita ini saya bijak loh ya silahkan dibantah kalau lu punya ilmu munggu ada lagi berarti kalau yang terang masalah tadi masalah dia nikahin maaf ya dia berhubungan badan umur berapa ada ada dua pendapat ulama di usia 9 dan 12 tahun tapi yang jelas sudah akhir balik no problem sudah main situasi oke bukannya malah kebalik ya bukannya 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 yang lewat cepat dewasa itu anak-anak sekarang ya justru orang-orang dulu itu masa anak-anaknya lebih lama gitu ya datamu mana pernah 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 apa nonton nenek saya itu nikah belum hide tapi baru kawin setelah hide jadi tau bedanya nikah dengan kawin berarti berhubungan badan 12 tahun gitu ya ya kan udah saya ngomong tadi 12 tahun oke bunda maria melahirkan di usia 12 tahun dalam kondisi perawan kuasa tuh karena Allah yang memberikan kuasa itu jadi buru-buru kalau hanya sekedar bersatu kita kembali ke topik kita kembali ke topik ya bro ya anda juga harus memberikan kenyataan yang sedikit intelektual akademis sedikit lah ya jangan terlalu bebas berpikir sehingga anda ditertawakan orang dengan jawaban anda gitu sekali lagi saya ulang gitu ya anda percaya kepada alam semesta ini ada yang ciptakan gitu ya anda percaya itu berdasarkan apa sih saya ulang kembali berdasarkan pemikiran bebas anda atau berdasarkan argumentasi siapa atau berdasarkan kitab suci bisa anda pilih ketiganya kalau dasar awalnya yang itu emang dari itu bang dari semua agama itu kan dari semua agama jadi kita apa kita pelajarin ya semua agama gitu kan bukan kita ya orang-orang analistik gitu pelajarin semua agama nanti disimpulin tuh ternyata Tuhan itu kesimpulannya sama contohnya satu cuman dalam agama ini nanti udah itu tuh udah mungkin dirubah manusia kali ya jadi contohnya ada yang dirubah menyembah manusia gitu kan ada cinta perintah yang yang kayak tadi ya buat kepentingan pribadinya dia gitu kan jadi dengan atas sama Tuhan padahal itu buat kepentingan pribadinya dia nah kalau standar Tuhan itu agnostik itu memang ngambil dari semua agama gitu karena semua agama ngajarin kan jawab nih udah mulai jujur jadi agnostik itu agnostik ya teman-teman itu percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan dan masih bertanya siapa Tuhan itu tapi percaya ada Tuhan itu bahasa sederhananya gitu ya cuman agama dengarkan dulu dengarkan dulu nah setelah dia percaya adanya Tuhan berdasarkan berlandaskan dia kutip-kutip dari semua kitab suci sekarang saya mau nanya kepada Anda Anda mengatakan sang pencipta alam semesta itu ada Anda mengutipnya lebih cenderung ke kitab mana banyak kitab yang ada di muka bumi bisa sebutkan kitabnya silahkan kayaknya hampir semua kitab itu gak jadi satu nah setelah sama kayaknya pastikan dulu kamu gak dengarkan pertanyaannya baik-baik Anda lebih cenderung mengambil referensi ini bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu ada gitu ya Anda cenderung ke kitab mana Anda belajar kitab yang mana begitu bisa Anda sebutkan dulu baru jelaskan buat saya masih masuk kalau disuruh milih ya masih masuk akal ke apa antara Yahudi sama Kristen masih masuk akal itu jadi Tuhan itu entitas yang gak bisa dibayangkan maha kuasa gak bisa dijangkau akal itu lebih masuk akal Yahudi sama sama Islam cuman itu tadi bang hukum-hukum dalam agama Yahudi sama Islam apa Yahudi sama Kristen kalau Kristen kan udah gugur itu karena gak masuk itu kan apa kayak dong-dongan orang-orang zaman dulu gitu kan Tuhan turun ke bumi gitu kan itu kan apa pagan ya orang pagan ya yaudah terusin saya gak mau memetari karena gak ada Kristen disini ya kalau kalau Yahudi sama Islam kan masih lah Tuhan itu gak bisa dijangkau akal gak bisa apa gak bisa dibayangkan lagi itu kan intinya enggak enggak gini jawabannya bro sang pencipta itu memang akal kita terbatas untuk mengetahui contoh Tuhan itu lagi ngapain ya gak bisa gitu ya Tuhan sekarang lagi dimana ya itu kita diberi pengetahuan tentang God hanya sedikit tapi kita diberitahu melalui kitab suci bahwa ini yang terjadi ini yang sebenarnya itu Islam indah itu semua ada solusinya tapi kalau pemikiran ada orang berpikir Tuhan itu lagi ngapain Tuhan itu sedang dimana nah ini pertanyaan yang gak bisa dijawab karena jawabannya memang gak bisa Tuhan itu gak memberikan jawaban gitu loh tidak ada orang bisa menjawab sang pencipta lagi ngapain sekarang gak bisa sang pencipta itu berada dimana ya jawaban umat Islam itu di atas ars 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 dimana tahtanya seperti apa dan seterusnya nah tidak bisa dijawab dengan tuntas karena hanya pengetahuan seperti itu sedikit gitu ya diberikan kepada kita tapi ada kitab suci yang memandunya kabar baiknya kabar baiknya bang Anunaki segala hal yang disampaikan Allah terkait dirinya dan terkait hukum-hukumnya semuanya itu masuk akal dan dan karena semuanya masuk akal maka pantas kita imani sesuatu yang masuk akal itu pantas tidak kita percayain yang mana yang harus anda yang mana yang mana yang anda pilih untuk anda imani hal yang masuk akal atau hal yang tidak masuk akal maaf masuk akal kalau perintah Allah itu adalah menikah yang tidak masuk akal kalau Allah memerintahkan berzinah itu yang tidak masuk akal kalau Allah memerintahkan menikah Allah memerintahkan yang beranak pina ya itu adalah masuk akal kecuali Allah menyuruh berzina Allah menyuruh merampok Allah menyuruh membunuh tanpa hak ya itu yang itu yang enggak masuk akal bro nah kalau enggak masuk akal maka ngapain kita imani Oke kita kembali ke topik ya Anda sudah maju selangkah begitu Anda lebih meyakini kepercayaan dari semua dengan Islam Anda sudah mengunggurkan agama lama Anda kan gitu ya tadi ya saya dengar ya betul ya ya Oke nah berdasarkan itu ya pijakan Anda udah benar bahwa sampah cipta itu ada tinggal membuka aja dari halaman satu halaman dua dan seterusnya siapa sih yang menciptakan itu kalau Anda membuka Al-Quran jelas di sana Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahasa Hebrew ya yang ada tanah di sana isinya torat nefiim ketuhim coba Anda buka kejadian satu beresit bara Elohim pada mulanya Elohim menciptakan siapa itu Elohim Anda belajar di sana dulu kalau Anda ingin menjadi Yudaisme buka di sana belajar Hebrew dengan jelas jangan mempelajari jangan mempelajari terjemahan Indonesianya banyak yang konslet gitu ya Nah kalau Anda sudah belajar di sana saya rasa Anda bisa menentukan sikap tapi sepanjang Anda nggak mau belajar tapi sop inter Anda akan ngambang seperti warna kuning kalau lagi banjir enggak ada isinya bro paham maksud saya Hai paham maksudnya ya ya maksudnya ya sekarang tinggal ada pemilih saja Anda udah meninggalkan agama lama Anda yaitu satu langkah yang lebih maju daripada Anda stay di sana menuhankan yang bukan Tuhan kan gitu tinggal mencari saja kitab suci mana yang Anda tuju tapi yang jelas saya bukan promosi kepada Anda memang ini tugas kami di Al-Quran itu komplit tidak ada yang luput dari penjelasan itu mulai kisah para Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semua bertauhid semua para Nabi itu muslim muslim apa itu berserah diri kepada Allah silahkan hanya memilih saja Nah sekarang kalau ada ingin menjawab pertanyaan anaknya siapa nama pencipta alam semesta ini boleh anda sesuai dengan Al-Quran namanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala boleh pinjam itu tapi kalau anda mau minjam yudaisme ya yaitu Yafabe atau Elohim itu sendiri atau Yahweh terserah anda mau pilih yang mana yang jelas landasan anda menjawab ada tapi kalau anda berpikiran bebas anda mau jawab apa kasihan anak anda nggak ada jawabannya kira-kira begitu bagaimana anda mau pakai yang mana ini yang ditepingan dia bilang pengharap perihal umur laung kalau Allah sendiri tidak mengatakan perjalanan tentang syarat-syarat musyarakat di bawah iya kenapa dilarikan ke situ ya nggak usah dibawa dok Wih ada musik ya sebentar dulu ini menurut kian nongkrong Tunggu di minut dong hari situ ya Anunnaki yang ada suaranya Anunnaki kamu jauh dari musik dong kalau mau masih diskusi jauh dari musik Oke jauh dari tempat-tempat berisik Hai alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tadi kecinta lari kalau ke kuburan dijen terakhir ya bahwa lari kalau kekuburan saya tadi udah kasih pengantar bahwa kalau ada anak kecil bertanya siapa nama nama pencipta alam semesta itu anda boleh meminjam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala kalau anda belum Islam tapi kalau anda mau minjam kitab yudaisme di sana Anda bisa menjawab Elohim Yahweh atau Yatuh Padri silakan saja Anda memakai yang mana saya beli referensi loh ya saya nggak mengikat Anda terserah daripada Anda nggak menjawab pertanyaan anak kecil nanti memalukan silakan pilih ya Bro setuju ya gimana setuju enggak tersebut dulu loh kok bingung saya udah kasih pilihan kok supaya lu bisa jawab anak kecil bertanya gimana sih lu ya kalau konsep Tuhan nya saya percaya Bang Konsep Tuhan nya percaya ya konsep Islam tuh memang paling masuk atal ya cuman itu loh ada tuh kalau konsep Tuhan nya lu percaya kenapa lu enggak percaya nama Tuhan ya gini konsepnya kan udah ada dari dulu tuh sebelum Islam ada pun udah ada tuh konsep bahwa Tuhan tuh satu gitu kan penamaan Allah nya ketuk yang dibawa Islam Allah nya itu kan yang dibawa sama Islam teman konsepnya kan udah ada dari dulu itu cuman orang dulu nyebutnya ada yang nyebutnya ini itu tapi yang itu sama konsepnya itu tauhid tidak ada ajaran para nabi yang yang menyuruh menyembah kecuali sang pencipta itu ya ya gitu ya itu konsepnya bener tapi ya para nabi itu ada nama Tuhan nya Hai penuluh saya udah kasih pilihan Anda memilih yang mana supaya lu punya jawaban sama anak kecil kok kamu bingung memilih kenapa mesti bingung Hai siapa yang kau pilih mau ke Yahudi kah atau mau ke Islam kan yang lama kau udah tinggalkan gimana kalau aku udah aku ngucu konsep Tuhan nya dua-duanya saya terima Bang yang yang apa yang tahu ya konsepnya udah deal namanya itu loh yang yang masalah itu loh yang masalah tuh ajarannya itu loh ajarannya itu ada yang apa yang cacat gitu loh coba sebutkan ajaran Islam yang cacat coba sebutkan ajaran Islam yang cacat kalau saya sebutin jadinya ngehujat gitu enggak papa gini ya paling gampang gini deh eh saya pernah nonton itu nonton apa channel siapa tiapnya enggak usah channel sebutkan saja ya usah baca orang ya enggak usah-usah itu ya kersampir suruh kemari gua pampet congornya nggak bisa apa-apa dia sekarang nah ajaran Islam yang cacat apa ya tadi itu loh eh maaf nikah anak kecil itu karena udah dijawab tadi tapi kan itu anak kecil eh pernikahan itu versi Tuhan kamu aja yang ngomong anak kecil anak kecil Tuhan nggak ngomong gitu ya Bu ya di mana Tuhan itu pernah berfirman bahwa pernikahan itu syarat-syarat kenapa kamu yang menggurui Tuhan kenapa kamu yang mau mengatur-ngatur Tuhan kalau Tuhan aja enggak reseh dengan umur kenapa kau yang bukan Tuhan malah kejang-kejang heran kamu kamu jadi Tuhan dulu kalau kamu ganggu-ganggu aturan Tuhan gini bro ya diajaran Islam itu sudah komplit begitu ya saya udah ulang lagi Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam menikahi Yaisya itu bukan nafsu sahwa ada yang berisik juga nih kita udah dijawab berkali-kali itu sudah akil balik di ajaran Islam sampai saat ini perempuan yang sudah akil balik itu bisa dinikahi tapi diurusan negara diberi usia kurang lebih 17 mungkin 16 ya nggak paham juga yang jelas akil balik udah bisa menikah itu tuh satu dan hanya ada aturan di ajaran Islam di surat Nisa ya tiga gitu ya dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim selama kamu ngawininya maka kawinnya wanita-wanita lain yang kamu senangi dua tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kemudian jika kamu tak satu saja di mute dong kemudian jika kamu tak satu saja di mute dong di mute dong kemudian jika kamu tak masya Allah ya gitu bro jadi sekarang saya minta kepada anda ajaran Islam yang cacat yang mana gitu loh yang mana Oke berarti alasannya karena udah balik ya balik itu diwasa dia iya diwasa ya perintah Tuhan perintah Tuhan yang diamalkan oleh beliau bukan perintah Iblis itu justru itu bu kok Tuhan kasih perintah gitu loh kan Tuhan itu maafin loh kamu 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 nanya ke Tuhan gugatnya ke Tuhan saya udah jawab kenapa memerintahkan beliau untuk menikah tidak memerintahkannya untuk berzina ada ada udah saya jawab tadi nggak bisa diulang-ulang kawan naki aku ini enggak mau kamu melangkah lagi gitu ya saya udah beritahu dengarkan dulu kalau subhanahu ta'ala menyuruh Nabi untuk menikah karena semua kemaslahatan dengan menjadi istri Nabi sejak usia dini dan kecerdasannya yang dimilikinya tujuannya apa untuk merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat dari senilai kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadis jadi bukan nafsu sawat tapi ada hak intelektual sama Aisyah itu sampai sekarang hadisnya dihafal gitu loh dan Aisyah sudah dalam akil balik ganda masalah gitu loh nah sekarang kamu bermasalah kenapa Aduh berisik ya udah dijawab berkali-kali kok enggak senang-senang juga disana enggak enggak ngerti-ngerti juga ya kalau kau permasalahkan itu ya sudah sekarang kau tetap agnostik tapi saya serang agnostikmu kamu nggak bisa jawab dari tadi saya minta agnostik itu apa nah siapa nama Tuhannya agnostik kalau dia nggak percaya Tuhan kamu nggak bisa jawab juga tuh semua kemana Coba mengkoreksi-koreksi saja tanpa ilmu Nah sekarang tadi saya juga tanya kamu nggak bisa juga jawab kalau kamu meninggal nanti ya Apakah kamu dikubur secara agnostik agnostik seperti apa sih enggak ada tuh ajarannya dibuang ke laut gitu dikarungin Hai tidak mungkin dong pakai jas lagi kamu udah meninggalkan itu tidak mungkin juga kamu dikubur secara Islam haram hukumnya saya sholatkan apalagi saya mandikan nggak bisa Nah kamu mau dimana nanti kalau meninggal diapain 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 kasih kasih waktu dulu dia berpikir ya silahkan berpikir bro sambil minum kopi di pinggir jalan tapi jangan di tengah-tengah ya antar dekat seruduk Iya ini saya saya pikir kita kembali ke topiknya dulu Yesus bukan Tuhan ya Halo ya menurut dia begitu Anuki jawab Anuki ya Halo Halo siapa Halo Halo ya lanjut iya kalau topik pembicaraan malam ini menurut saya saya perlu kasih bantahan silahkan Bang silahkan Bang terkait dengan Yesus bukan Tuhan ya silahkan Bang ya sebab ini menyangkut agama saya ya mohon maaf ya ya nggak papa Bang ya kalau menurut saya Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia Hai sehingga kalau dibilang Yesus bukan Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia Yesus itu sudah dasarnya apa Bang dasarnya datanya 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 memang carai secara langsung tertulis dalam Alkitab memang tidak ada Yesus itu Tuhan tidak 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 apa Allah itu Allah yang kelari Nogok dibuat di dalam perjanjian baru Bapaknya Yesus Buk bingung dok biar dia kelari Coba sabar dulu kita bicara dulu toh Iya Tetapi Yesus Yesus dalam sebelum menjadi manusia dia adalah firman Allah Firman Allah itu satu dengan Allah Karena itu Dia itu Allah sendiri yang menjadi manusia Biar dulu Bu Pak Amos Sebelum jauh Pak Amos tahu arti Firman itu apa Firman itu apa Firman Firman itu Kemahakuasan sabda Allah Berdasarkan apa itu Pak Dari mana ilmunya itu Firman itu kan sabda Dari mana ilmunya Pak Perkataan Perkataan siapa Pak Allah Perkataan Tuhan Baik Kalau perkataan Tuhan ini Terus kemudian Tujuannya kan Bunda Maria mengandung Iya Pak Yang dikandung Bunda Maria perkataan Atau Tujuan perkataan Pak Sabar dulu Tidak Sudah jauh Sudah jauh Maksud saya begini Maksud saya begini Firman itu Satu dengan Allah Firman itu telah menjadi manusia Tidak usah dulu Kita rujuk dari atas Yang ini Pak ya Tadi Anda sudah mengatakan Firman itu perkataan Allah Gitu ya Oke Perkataan ini kan Tujuannya ada Kan gitu ya Pak Iya Perkataan Allah ini Perkataan Tuhan ini Tujuannya ada Yaitu Endingnya Kan Gabriel membawa berita ke Maria Endingnya kan Maria mengandung nih Pak Atas perkataan Allah ini kan tadi gitu ya Iya Oke Yang dikandung Bunda Maria perkataan atau manusia Pak Enggak itu penjelmaan aja Pak Enggak dijawakan Penjelmaan Dijawakan aja Pak Itu penjelmaan Enggak Jadi perkataan Allah Sabar dulu Saya jelaskan dulu Perkataan Allah Yang menurut Quran Ditiupkan oleh malaikat Jibrair Ke dalam Ke Apa Langsung aja Pak Enggak ngembangnya Maria Saya sederhanakan kok Bapak kan Oh sederhana Kita sederhanakan lagi ya Pak Saya ulang ya Mohon Bapak jujur deh Firman itu perkataan Allah Perkataan ini isinya perintah Kemahkuasaannya dia berfirman Firman ini Gabriel membawa kemudah Maria Karena firman Allah ini Tidak mungkin langsung diterima Bunda Maria Tanpa ada Gabriel yang membawa Kan begitu ya Pak Betul Kalau itu menurut Menurut Paham Dari Anda Tapi menurut paham Kristen Tidak seperti itu Gabriel ini menemui Maria Atas perintah siapa Pak Nah Kalau dari perkataan Dari 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 pengetahuan Kita sebagai orang Kristen Tidak seperti itu Tidak ada perantaranya Ini firman Ini Roh Tuhan saya yang bekerja Kepada Maria Sehingga dia mengandung Gini Pak Pak Baca Lukas 1 Pak 25 26 Disana itu Pak Begini bunyinya Pak Kata Gabriel Jangan takut Maria katanya Yesua sangat berkenan Kepadamu Itu sebabnya Ia bermasuk melakukan Perkara yang ajaib Di atas semua gitu Gabriel Pak Itu dimana Pak Dengarkan dulu Pak Buka Iya Gabriel itu Mendapat perintah dari Tuhan Itulah firman itu Gabriel menemui Maria Bersoal jawab lo dia Maria berkata Mana mungkin Aku bisa hamil Aku ini wanita suci Tanpa disentuh laki-laki lain Kan begitu Pak Gobrol lainnya sama Gabriel Hebel anda loh ini Iya Yang memerintahkan Gabriel Siapa Gak mungkin bukan saya Yang merintahin Yang merintahin Gabriel itu Adalah Bapak yang berfirman Dia bawa firman ini Perintah ini Gabriel Endingnya adalah Bunda Maria akan mengandung Pak Itu fakta Nah sekarang masih kita cek Yang dikandung Maria ini Adalah Apakah firman Atau manusia yang dikandung Manusia lah Oke manusia Pinter Artinya adalah Bunda Maria Tidak mengandung firman Tapi Bunda Maria Dari hasil Sang pencipta Bapak di surga ini Berfirman Mengandung Bunda Maria Bunda Maria mengandung Yesus Betul Iya Nah Apakah Yesus ini Adalah Firman Apakah Yesus ini Firman Atau akibat Dari berfirman Begini Bang Sebelum Itu Yesus Yesus yang Yang dikandung Maria itu Yesus yang dikandung Maria Oke Bayi yang Yang akan lahir Dan disebut Yesus Oke Yang dikandung Maria ya Bang Andi Bang Andi Permisi dulu Aku mau muntah Tapi aku mau pamit dulu Titip pesan dulu ya Ini aku Gini aja Gini aja Bang Amos ya Daripada Anda ribet dengan Apa namanya Dogma-dogma Anda Saran saya Ubah aja Pak Perjanjian baru Gelarilah Bapaknya Yesus Sebagai Lord Dan Yesusnya sendiri Yang sebagai God Karena hanya itu Solusinya Pak Ya Anda tukar aja tuh Anda tukar aja Gelaran Bapaknya Yesus Jadi Lord Dan gelaran Daripada Yesus Itu yang jadi God Karena kapan Anda tidak mengkanon Perjanjian baru Pak-bapak belur terus dogma Anda itu Ya sekian Aku mau ambil Bodrex dulu Jasakallah khairan Kazira semua-semuanya Jasakallah khairan Kazira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembalikan ke topik ya Pak Amos Santai ya Pak Amos ya Maaf ya Pak ya Ya santai aja Jadi Bapak di surga itu berfirman Endingnya adalah Firman ini kan isinya perkataan Bapak Ini di surga Pak Gitu ya Nah perkataan ini Contoh nih saya kasih contoh lagi nih Pak yang sederhana Bapak di surga itu Pak Kalau ingin menciptakan Matahari Dan bulan di hari keempat Dia gak perlu pakai tangan melukis Tapi cukup dengan berfirman berkata-kata Iya Oke Jadilah matahari dan bulan Pak Iya Nah apakah matahari dan bulan itu adalah Bapak itu sendiri atau Allah itu sendiri Pak Kan bukan Itu ciptaan Allah Ciptaan Allah melalui firmannya Melalui firmannya Firman itu menjadi manusia Melalui kemarinnya Jangan dulu ke sana Ke matahari dulu Ke matahari dulu sebentar Jadi Bapak hanya berfirman Berkata-kata Kemudian matahari itu jadi Oke Nah matahari setelah jadi Yang menjadikan bukan matahari Tapi matahari ini ciptaan Sang pencipta Jelas ya Iya Melalui firman Melalui firman Bukan melalui Dengan cara berfirman Iya dengan cara berfirman Setuju Oke Begitu juga Bunda Maria Amil dengan Bapak berfirman Iya Oke Bunda Maria hamil Karena Bapak di surga berfirman Yang dikandung Bunda Maria Adalah Yesus Iya Kemudian Yesus lah dilahirkan Oke Sekarang Apakah yang dilahirkan Yesus Apakah yang dilahirkan Bunda Maria Yang namanya Yesus ini Adalah Bapak itu sendiri Atau bukan Ingat Pak Tadi Begini Begini Ini masih Saya jelaskan dulu Yesus Ya pada awalnya Belum disebut Yesus Tapi dia itu firman Firman yang bersama-sama dengan Allah Ketika menjadi Yesus Itu sudah manusia Ya Jadi Allah yang menjadi manusia Melalui Yesus Atas firman Oke Saya ulang kembali ya Pak ya Bapak berfirman Firman itu bersama-sama dengan Bapak Iya Gitu ya Dan firman itu Bapak berfirman Firman itu kata-kata Perintah Gitu ya Kata-kata itu bukan Yesus Tapi efek daripada kata-kata itu Menjadi Yesus Betul apa betul Tidak Yesus bukan kata-kata Pak Firman itu Yesus Sebelum menjadi manusia Sebelum menjadi manusia Dia itu firman Sebelum menjadi manusia Yesus itu firman Oke Yang berfirman ya Bapak Yang berfirman itu Allah Oke Berarti Bapak berfirman keluar Yesus Allah itu memiliki firman Iya Alap memiliki firman Artinya Bapak berfirman Keluar Yesus Kalau firman adalah Yesus Jadi Bapak ber Yesus Begitu Bisa begitu Enggak Enggak bisa Enggak bisa Artinya Bapak berfirman Ada yang ingin dicampai Lahirlah Yesus Yesus ini Apakah Bapak itu sendiri Atau bukan Pak Yesus itu Bapak sendiri Kalau begitu Bapak yang masuk Dalam kandungan Buna Maria Yesus itu satu dengan Bapak Oke Kalau begitu Yang Kalau begitu yang berfirman Bapak ini Masuk ke dalam kandungan Buna Maria Begitu Nah makanya saya mesti jelaskan dulu Ini kan Ini kan Pemaman saya Silahkan Jadi coba Kasih waktu Saya jelaskan dulu Boleh Boleh Pak Silahkan Pak Jadi kita lihat dari Mula-mula itu Pengakuan Orang Kristen Allah Bapak dan Roh itu adalah satu Esa Ya Esa Nah mengapa disebut Yesus itu Allah Yesus itu adalah Firman Sebelum menjadi Yesus Dia itu adalah Firman Ya Belum menjadi manusia Dia itu adalah Firman Allah Yang satu dengan Allah Yesus Firman Allah Dan Roh Allah itu Satu di dalam Diri Allah Ya Sebelum menjadi Yesus Dia itu Firman Allah Ketika dia lahir melalui Bunda Maria Maka dia disebut Yesus Karena Malaikat tetap Beritahu kepada Maria Anak yang engkau kandung itu Jangan takut Anak yang engkau Ada dalam kandungan engkau Itu akan Lahir Dan engkau Menamakan dia Yesus Oke saya persingkat Pak Ijin saya potong ya Biar gak terlalu Manjang Maaf ya Pak Menurut Anda Apakah Anaknya Bunda Maria ini Bapak itu sendiri Atau bukan Pak Anak Yesus itu kan Anak Allah itu Enggak Anaknya Saya gak tanya Anak Allah dulu Bunda Maria Melahirkannya Pak Iya Nah ditaruh di palungan Dibungkus kailampin Gitu ya Iya Apakah bayi ini Adalah Bapak itu sendiri Atau bukan 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 Kalau bukan Artinya Yesus bukan Bapak Betul Bukan Sudah jadi manusia Oke Dia sudah jadi manusia Baik Artinya Yesus bukan Tuhan Pak Ya Dia manusia Betul Sederhana loh Pak Yang tetap Tuhan adalah Yang ada di surga Yang dilahirkan Bunda Maria Bukan Tuhan Karena dia manusia Betul Pak Sederhana loh Pak Disederhanakan aja Saya gak maksa Anda berpikir Tapi saya Anda Saya memaksa Anda Untuk sederhana saja Mudah dipahami kok Yesus itu Tadi saya jelaskan Yesus itu sebelum kelahirannya Dia adalah firman Allah Sebelum kelahirannya Bapak udah di kita bahas Kita bahas outputnya aja Iya Kan tadi Bapak udah menjawab Dengarkan dulu Pak Yang ada di kain Ditaruh di palungan Dibungkus kain lampin Itu adalah bayi Yesus Oke Anda udah menjawab Bayi itu bukan Bapak Iya Oke antara Bapak dan bayi beda Bapak tetap ada di surga Yesus ada di palungan Dirawat sama Bunda Maria Iya kan gitu Pak Artinya Bapak dan Yesus berbeda Betul? Iya beda karena dia manusia kan Oke beda Tapi saya perlu tambahkan dulu Sabar Ya silahkan Yesus itu Yesus itu Memiliki dua kwadrat Kwadrat sebagai manusia Dan kwadrat sebagai Allah Kwadrat sebagai Allah Adalah firman Allah Kwadrat sebagai manusia Adalah Yesus Manusia Yang bisa berdoa Makan, minum Bisa mati Dan lain-lain Oke Baik Baik Jadi menurut Anda Anaknya Bunda Maria Yang bayi ini Dua kwadrat ya Pak ya Kodrat apa ya? Kodrat manusia Kodrat manusia Ya manusia Manusia dan apa? Manusia dan Allah Manusia dan Allah Berarti Bunda Maria juga Melahirkan Mengandung dan Mengandung dan melahirkan Allah gitu? Iya Ini kan Perantaran Rahimnya Maria Untuk melahirkan Yesus Begini Pak Sedarankan saja Kalau bayi ini Mempunyai dua kwadrat Anaknya Bunda Maria Mempunyai dua kwadrat Kodrat manusia Dan kwadrat Allah Kita kan paham Pak Bayi ini pernah Stay sembilan bulan Dalam kandungan Jadi kandungan Bunda Maria itu Dua kwadrat Gitu ya Pak ya Ada kwadrat manusia Ada kwadrat Allah Di dalam kandungan Bunda Maria Artinya Bunda Maria Pernah mengandung Allah Betul? Bagaimana? Iya tapi Sudah jadi manusia kan Manusia Mengandung Allah Pak ini Bapak sendiri yang ngomong loh Saya balikin gitu loh Mestinya Bapak iya kan Begini Begini Dia manusia Dia alat ketika menjadi firman Allah Tetapi sudah jadi manusia Ya 100% manusia 100% manusia 100% Sabar dulu 100 Sebentar sebentar 100% manusia Ketika masih Berada dalam Rahim ibunya 100% manusia Ketika dia ada di Bumi Oke Tetapi dia disebut Allah Karena dia adalah firman Allah Sebelum menjadi Oke baik Saya paham Saya paham Jadi menurut Anda Waktu dikandung Oleh Bunda Maria Yesus ini Dia masih 100% manusia Manusia 100% Kealahannya Belum ada dalam kandungan Betul? Iya Oke Pertanyaan selanjutnya Pak Kalau begitu Mohon maaf Saya harus bertanya Sejak kapan 100% Kealahan Itu masuk di dalam diri Yesus Di umur berapa Pak? Ya setelah misi Misinya berjalan Di umur berapa kira-kira Pak? Di umur 30-an Oke Jadi pernah Yesus ini Kekosongan Kealahan dalam dirinya Hanya manusia tok saja ya Iya seperti itu Sebelum ada Oke Jadi di usia 30 tahun Yesus mengajar Baru masuk kealahan Dalam dirinya Betul ya Pak? Betul Pak? Iya Kira-kira ini bisa dibuktikan Enggak sih Pak? Pakai data begitu Saya referensikan Anda Ke Yohanes Saya minta Saya minta Anda buktikan Dari Quran Anda Saja kan ada itu Umur berapa tahun Dia Ada itu Kalau tahu ya Bilang Enggak bisa Meminjam Al-Quran Untuk menuangkan Yesus Enggak bisa Pak Tapi kan ada tertulis Tertulis juga dalam Quran kan Tertulis dalam Al-Quran Yesus itu bukan Tuhan Dia Rasulullah kok Bukan Tuhan Pak Kalau dalam Al-Quran Ya betul Betul Tapi Hal-hal yang Apa? Ya berbagai mujizat juga Sudah dibuat Sejak dia kecil Karena Ijin Allah Pak Bermujizat karena izin Allah Dia berdoa dulu Pak Di hijabat Disetujui Bermujizat itu kan Tanda-tanda Di luar kebiasaan Manusia pada waktu itu Bahwa Saya ini utusan Tuhan Bisa bermujizat loh Atas perintah Tuhan Atas izin Tuhan Gitu Pak Jelas Nah sekarang kita kembali ke topik Pak Gak usah ke Al-Quran Dijamin Najis Al-Quran menuangkan Yesus itu Gak ada Sekarang kita kembali ke topik Pak Amos mohon maaf Saya kalau ngomong to the point gitu loh Pak Menurut Anda 30 tahun baru Yesus kemasukan kealahan kan gitu Kalau menurut saya bukan kealahan yang kemasukan Pak Dengarkan baik-baik Di usia 30 tahun Yesus memang mulai mengajar Yang dia ajarkan itu kepada Bani Israel Apa yang diajarkan adalah firman yang diterima oleh Bapak Bukan Bapak yang masuk Tapi Firman yang masuk ke dalam diri Yesus secara oral Sebagaimana tertulis di Yohanes 17.8 Segala firman yang telah aku terima Ku sampaikan kepada mereka Jadi bukan Bapak yang masuk ke dalam diri Yesus Tapi firman dari Bapak Supaya Yesus punya ilmu mengajar Di saat umur 30 tahun Bukan Bapak yang masuk Bukan Allah yang masuk Tapi pengetahuan Firman Perintah dari Bapak Masuk ke dalam diri Yesus Kira-kira begitu Pak Ya lanjut coba Lanjut coba Saya lanjutkan Terima kasih Pak Anda sudah mulai mengerti sedikit Nah Di saat Yesus mengajar Banyak sekali Menemukan kendala-kendala Tapi Yesus ini dilindungi oleh sang pencipta Dia wakil Tuhan di muka bumi Dia yang dipercaya di muka bumi Dia diberi gelar Rasul Dia diberi gelar Nabi Dia diberi gelar wakil Tuhan Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin turun menjadi manusia mengajar Tujuannya adalah menyelamatkan Bani Israel dari kegelapan Sebagaimana Yesus berkata Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel Dia mengajar di sana Pak Persoalannya adalah Tempat dia mengajar ditolak Ditolak oleh Yudaisme Bukan Mesias Yang ditunggu-tunggu Ingin dibunuh oleh Romawi Karena memang Romawi pembunuh Dia yang menjajah pada waktu itu Di dalam Bible Anda Ya terjadi demikian Dan sekali lagi Pak Di dalam diri Yesus Itu Tidak ada kealahan Tapi Pirman dari Allah yang masuk ke dalam dirinya Supaya dia cerdas Di zaman itu Manusia yang paling cerdas Yang ada di muka bumi Adalah Yesus Saya bisa buktikan Karena tidak ada satupun Manusia Bisa bermujisat Seperti itu Dan seterusnya Tidak ada Kecuali Yesus Kita imani Kita yakini itu Karena memang Sang pencipta Menginginkan seperti itu Membuktikan gitu loh Saya ini utusan Tuhan loh Saya bukan Tuhan gitu Nah sekarang Kalau Bapak memenuhankan ini Ya dasarnya Tidak ada Pak Mohon maaf Kecuali iman saja Silahkan Ya Kalau Menurut iman kami Kan seperti itu Iman Iman orang Kristen Itu seperti itu Sebab Segala sesuatu yang Yesus lakukan itu Apa Pak Ya Atas izin Allah Pak Dia tidak pernah Tidak secara Tidak tertulis bahwa Menerima apa-apa Dari Allah Tapi Dari dirinya dia keluar Sehingga Sewaktu-waktu dia Mengeluarkan firman Dan dia bilang Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu Artinya bahwa Dari Yesus Firmannya dari Dari Yesus sendiri Salah Pak Sesungguh-sungguhnya Berkata kepadamu Salah Pak Mohon maaf Saya luruskan ya Pak Ya Begini Pak Yohanes 17.8 Yesus berkata nih Sebab Sekala firman Yang engkau Sampaikan kepada aku Telah aku Sampaikan kepada mereka Dan mereka Telah menerimanya Mereka tahu Benar-benar Bahwa aku Datang daripadamu Dan mereka Percaya Engkau lah Yang telah Mengutus aku Jadi Yesus itu Menerima firman Sebagai utusan Penyampai firman Jalan lah Sedatanya Pak Jangan dibantah lagi Yesus dong Kasian loh Yesus Pak Pengajarannya dibantah terus Gitu loh Jadi Yesus itu Bukan firman itu sendiri Tapi Yesus Sebenarnya Firman Mengajarkan firman Yesus manusia biasa Dia beri gelar rasul Setuju Pak Saya belum setuju Belum Ya kalau gak setuju Ya mau gimana lagi Pak Masa manusia di Tuhan Kan Pak Kan gak juga sih Pak Gimana Pak Data loh saya pakai Pak Yesus itu Pak Manusia seperti kita Yang membedakan Dia seorang rasul Dia utusan Tuhan Yohanes 17 3 Inilah hidup yang kekal itu Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Mengenal Yesus Yang telah engkau utus Dia utusan Yohanes 5 30 Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Dan seterusnya Melainkan kehendak Bapak Yang mengutus aku Jadi yang dilakukan Yesus di muka bumi Semua kehendak Bapak Tidak boleh Dan tidak pernah Yesus berbuat sesuatu Di luar Daripada kemauan Bapak Yang mengutus dia Yesus mana Pak Yesus berserah diri Kepada yang mengutus dia Buktinya kalau dia Mendapat kesulitan Dia berdoa Kepada Bapak Minta petunjuk Semalaman dia berdoa Di Buki Getsemani Pak Untuk diselamatkan Dari penyaliman Dia berdoa Pak Kalau dia Allah itu sendiri Buat apa dia berdoa Tinggal Sinsalabin Selesai urusan Buktinya dia dibawa Oleh iblis ke gunung yang tinggi Matius 48 10 Kalau tidak salah Di sana bersalah Dia jawab Yesus Akanku berikan seluruh Kerajaan dunia ini Kalau kau sujud menyembahku Apa jawab Yesus Hanyalah kau iblis Hanya kepada Allah saja Kau harus mengabdi Apalagi Pak Diingkari ajaran Yesus Seiring Dengan sejalan Ajaran Islam Yesus berkata nih Masih banyak yang ingin Kusampaikan kepada kalian Semua kalian Belum sanggup menanggungnya Baiklah aku akan pergi Akan datang Seorang penolong yang lain Sesudah Yesus Masih ada lagi Pak Seorang penolong Karena Yesus Mengajar Belum lengkap Seriatnya Tiga tahun setengah Cukup gak sih Kagak Yang memenuhi Bible Anda itu Adalah tulisan Paulus Mimpi Yohanes Di Pulau Patmos Apakah sejalan Ajaran Paulus Dengan Ajaran Yesus Ya tentu juga Ada kontradiksinya Banyak sekali Bisa dibuktikan kok Pak Bayu data gitu Yohanes 15 Matius 15 8 Kalau gak salah Satu Iota pun Satu titik pun Dihilangkan dari hukum Taurat Apa kata Pak Odus Di episode 2 15 Dengan matinya Ia sebagai manusia Ia telah mematalkan Seluruh Perintah Ketentuan hukum Taurat Yesus gak boleh Dihilangin satu titik Hukum Taurat Pak Odus Yang mematalkan Nah kalau Bapak Ingin menuhankan Yesus Berarti Anda Berguru sama Paulus Sebagaimana tertulis Di Roma 14 9 Dengan dia mati dulu Kemudian dia menjadi Tuhan Atau Anda ikut sama Lukas 2 nomor 11 Pada hari ini Telah lahir bagimu Juru selamat Kristus Tuhan Di kota Daud Silahkan saja Tapi Anda juga boleh Menerima pendapat-pendapat Bagaimana pengajaran Yesus Dia mengklaim dirinya utusan Tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan Yang membuat dia menjadi Tuhan Adalah Paulus Sebagaimana Nyebrang ke Roma Dikonsilikan 325 Kesimpulannya adalah Tidak hanya ada satu Allah saja Dan ada satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Kalau Bapak menuhankan dia Berarti Bapak adalah Mengimani Mengamini Hasil konsidi 325 Dilengkapi Kalsedon 381 Kira-kira begitu Pak Mohon maaf Pak Kami belajar Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Amos Ya itu 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 Maksudnya bahwa Dia itu firman Allah Yang keluar dari Allah Iya Saya paham Coba luka 1 W42 Taduh lupa ini dulu 842 dulu Pak Tadi kan sudah kita bahas Pak Apapun yang keluar dari Bapak Bukan Bapak itu sendiri Tapi adalah ciptaan Ya Bapak berfirman Firman keluar dari Bapak Jadi matahari Matahari bukan Bapak Ya Bapak berfirman Dengerin dulu Pak Bapak berfirman Lahir Mengandung Bunda Maria Lahir Yesus Yesus bukan Bapak Kan jelas Pak Semua keluar dari Bapak Apa artinya keluar dari Bapak Ya Bapak yang berfirman Mengeluarkan kata-kata Mengeluarkan perintah Yadilah semuanya gitu loh Ya Jadi firman Firman itu Yang sudah menjadi manusia Ya kalau manusia ini menjadi Firman telah menjadi manusia Artinya manusia ini ciptaan Berarti firman ciptaan Pak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Saya tanya dulu Firman itu ciptaan Firman bukan ciptaan Tapi perkataan Bapak Hasil berfirman Baru ciptaan Nah firman itu Yang menjadi manusia Bagaimana firman Ciptaan Bukan firmannya yang ciptaan Pak Efeknya Kejadiannya Yang ingin dicapai Itulah ciptaan Ya efeknya yang ciptaan Saya kasih contoh nih tadi Pak Bapak berfirman Jadi matahari Gitu ya Matahari itu ciptaan Firman tetap milik Bapak Bapak berfirman Memerintahkan Berkata-kata Hamil Bunda Maria Lahir Yesus Yesus bukan Bapak Yesus ciptaan Bapak Mudah atau Pak? Mudah sekali Karena apapun yang terjadi Semua bersumber dari Bapak di surga Kan gitu Pak Tapi apapun yang terjadi Setelah Bapak berfirman Hasil di firman itu Bukan Bapak itu sendiri Tapi ciptaan Bapak Jelas? Mudah atau Pak? Kalau kita harus Yang dipersulit Pak Tidak-tidak dipersulit Tapi kita bicara tentang Kita punya kepercayaan Dan persulit Saya bacaan lagi ya Yones 842 itu ya Dan aku datang Bukan atas ganda aku sendiri Melainkan dia lah Yang mengutus aku Yones 842 Yesus mengakui dirinya Dia utusan Dia bukan Tuhan Pak Data yang kena bawa Yesus utusan Jelas Pak Saya Bible stasioner Pak Semua ada di buku saya Kalau saya hafal Saya buka Kalau saya hafal Langsung sewa Beri data ke Bapak Tenang aja Pak Beber berjalan Bukan beber berjalan Stasioner Saya malas jalan Malam Pak Amos Sedikit nambah ya Begini Pak Saya ingin memberikan logika Kepada Pak Amos Supaya kita bisa berpikir Lebih jernih Yang disampaikan oleh Ustaz Andy tadi Sebenarnya itu Sudah banyak poin ya Sebenarnya sudah Mudah untuk dipahami Tapi saya tambahin sedikit Begini Pak Yang Pak Amos yakini Bahwa firman itu Keluar dari Allah Atau dari Tuhan Itu juga Tuhan Nah kalau dalam Analogi seperti itu Itu analogi yang Keliru Kenapa Logikanya begini Pak Sesuatu yang keluar dari saya Atau bagian dari saya Itu tidak serta-merta Adalah saya Contoh Misalnya Jari saya terpotong Lepas misalnya Apakah jari itu saya Jari itu tidak bisa Dikatakan saya Karena dia tidak setara Saya tanpa jari itu Saya masih bisa eksis Tapi jari itu Tanpa saya Jari itu tidak bisa eksis Ini menunjukkan bahwa Antara saya dengan jari yang lepas itu Itu tidak setara Walaupun jari itu bagian dari saya Nah begitu Jadi kalau Seperti tadi dikatakan Bahwa Yesus itu firman Keluar dari Bapak Maka dia tidak serta-merta Bahwa dia Bapak itu sendiri Nah karena Yesus itu sendiri Dari prosesnya Dari dia Bundanya hamil Sampai dia bayi Sampai dia besar Itu adalah ciptaan Nah itu Jadi analoginya seperti itu Pak Sesuatu yang keluar dari Bapak Tidak serta-merta Setara atau bawah Itu adalah Bapak Tidak Sama seperti ular Ganti kulit Apakah kulit ular yang lepas Itu juga merupakan ular Kan tidak bisa dikatakan Bahwa itu Kulitnya itu juga ular Kan tidak bisa Itu kulit ular Tapi dia bukan ular Kan begitu Arti yang disini Antara dua hal ini Dua oknum ini Adalah sesuatu yang berbeda Antara saya Atau dengan jari saya Itu berbeda Antara ular Dengan kulit ular Juga dia sudah berbeda Gitu Ini secara Logika Akademis Gitu Nah ada pun pemahaman Bapak Tadi dalam konteks dogma Sebenarnya yang namanya Dogma itu Harus didudukkan Dengan kajian akademis Dan ilmiah Pak Tapi kalau dia Tidak bisa diurai Dengan kaedah akademis Atau ilmiah berpikir Dalam konteks Kebenaran berpikir ya Secara logik Itu kaedahnya Maka itu Sesuatu yang Tidak dipastikan Kebenarannya Karena kalau dia benar Dia kaedahnya juga Seharusnya benar Gitu Pak Nah Itu dulu Pak Iya Iya Memang Penjelasannya seperti itu Tapi menurut pemahaman kami Khusususnya Orang Kristen Ini kan Kami pegang pada Yohani 1 Ayat 1 itu kan Ya Sehingga Itu yang menjadi Acuan kami Prevensi buat kami Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Dan Firman itu Adalah Allah Ia Semulanya Bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Jadikan oleh dia Di dalam dia Ada hidup Ya Firman itu telah Menjadi manusia Firman itu telah Menjadi manusia Ya Pak Ada tertulis disitu Coba Betul-betul Ada-ada Cuma kalau Bapak Sebutkan itu Yang setara Yang menciptakan Yang mencipta itu Yang mana Pak Sebenarnya apa Bapaknya Suaranya begini Bagaimana Pak Bagaimana Pak Halo Pak Ustad Bagaimana Putus Jauh Ustad Pak Ustad Bisa di Menemiknya dulu Agak-agak Apa gitu Ustad Iya Ada yang dabbling Iya dabbling dia Nah Baru bagus kan Gitu Berikut Pak Mos Siapa yang maha pencipta Apakah Yesus Atau Bapak Menurut paham kami Mohon maaf ya Menurut paham kami Firman Allah itu Melalui firman Allah Segala sesuatu Diciptakan Bukan melalui Pak Dengan cara berfirman Mencipta Pak Kok melalui Iya Saya ulang Dengan cara berfirman Segala sesuatu Dijadikan Kita lihat Kejadian 1 Ayat 1 Seperti itu Dan dia Berkaitan erat Dengan Yohanes 1 Ayat 1 Beda Pak Bertentangan itu Pak Coba Coba dijelaskan Bertentang Perbedaannya Pak ya Ijin ya Ustad Kejadian 1 Ya ya Kalau Yohanes 1 itu Pak Enharke enologos Pada mulanya adalah logos Pada mulanya adalah firman Jadi Yohanes 1 Yang mula-mula itu firman Ya Yang mula-mula firman Kalau di kejadian 1 Beresit bara elohim Apa artinya Pada mulanya Allah menciptakan Jadi di kejadian 1 Yang mula-mula itu adalah Allah Kalau di kejadian 1 Yang mula-mula adalah firman Beda Pak Kejadian 1 Nah sekarang Mana mungkin ada firman Sebentar Pak Mana mungkin ada firman Kalau tidak ada yang berfirman Jadi yang berfirman dulu ada Baru ada firman Saya dulu ada Sebentar dulu Pak Saya kasih contoh Saya dulu ada Baru saya berkata Tidak mungkin ada kata-kata saya Kalau saya enggak ada Jadi keliru ini Keliru ini yang ada Satu pasal satu Karena memang ini Diadopsi oleh pelatoni Yunani himno itu Begini Pak Ini bukan firman Tuhan Pak Mohon maaf Pada mulanya Adalah firman Nah Nah pasti firman itu Berasal dari Allah Firman itu bersama-sama Tapi enggak bisa firman Tidak mungkin bisa firman Pada mulanya Pak Yang pada mulanya itu Adalah yang berfirman Jadi kejadian satu yang benar Yunani satu yang tak keliru Ada keterkaitannya Enggak Pak Kejadian satu Saya mau nanya ke Bapak dulu Pak Amos Mana duluan ada Firman atau yang berfirman Pak Iya Mana duluan ada Firman atau yang berfirman Yang ada itu firman dan Yang berfirman Enggak bisa Pak Kita dulu ada Pak Tidak mungkin begini Pak Sabar saya jawab dulu kan Saya jawab dulu ya Ya Tidak mungkin Firman ada Yang berfirman tidak ada Lalu firmannya siapa Kalau begitu Artinya yang berfirman Lalu ada Pak Sama saya jelaskan dulu Tom Ya silahkan Pak Masih waktu dulu lah Ya Oke Pak silahkan Tidak mungkin tidak ada firman Tanpa ada yang berfirman Ya Tidak mungkin ada firman Tanpa ada yang berfirman Ya Tidak mungkin Ya seperti itu Oke yang duluan ada Pak Yang berfirman kah Atau firman dulu Nah kalau firman ada Lalu yang berfirman tidak ada Pak Firman Firman siapa Artinya adalah Pada mulanya Allah berfirman Bukan pada mulanya Firman beralah Kebalik Artinya begini Kalau firman itu Berarti Allah Pasti ada Allah Kan Tidak mungkin Iya makanya duluan gitu Pak Kita kembali ke topik ya Saya jelaskan Apa sih firman itu Pak apa sih Firman Apa sih arti firman itu Firman adalah Perkataan Allah Isinya perintah Jadi perkataan ini Ada setelah ada yang berkata Siapa yang berkata Allah itu Jadi Allah dulu Ada baru berfirman Jelas tuh Pak Artinya kejadian Yohanes 1 ini Agak keliru Yang benar adalah Kejadian 1 Beresit bara Elohim Pada mulanya Elohim menciptakan Gitu loh Gak bisa disandingkan Begini Begini Pak Menciptakan kan dengan firman Menciptakan dengan apa Pak Ya bukan masalah Penciptaan dulu ini Keberadaan Sama dulu Pak Allahnya bekerja Kan cuma berfirman saja Bukan Bekerja Ya iya Kan udah jelas Sekandar yang Kalau Bapak Atau Allah itu Mau mencipta Pak Cukup berkata Cukup berfirman Menjadi-jadilah semua itu Ya iya Makanya Ya makanya firman itu Yang Ini Pak yang bekerja Yang dulu Yang berkehendak Yang berfirman Yang duluan ada Dan gitu Ya betul Oke udah Artinya Yohanes 1 pasal 1 Yohanes 1 pasal 1 Enharque Enhologos Pada mulanya adalah firman Kaheologos Enprosotonteos Kayeteos Enhologos Ini Ini Pak Mohon maaf Sekali lagi Bapak mungkin Coba cari Himno pelatoni Yunani Pak Itu duluan ada Sebelum ini Yang dirubah Hanya ada satu Firman Kalau di Yohanes 1 ini Firman itu adalah Allah Gitu ya Pak ya Iya Kalau di Pelatoni Yunani Firman itu Berasal dari Allah Kata berasalnya Dihilangkan Pak Coba aja bandingkan Pak Justru yang benar Himno pelatoni Yunani Serius Firman itu Allah kan Bukan Firman itu Berasal dari Allah Ya Firman Pasti berasal dari Allah Nah itu yang benar Bukan Firman itu Adalah Allah gitu Yang benar adalah Allah berfirman Mudah lah Pak Dengerti Allah yang berfirman Gitu ya Oke kita lanjut ya Pak Ke topik semula Artinya apa Sebagaimana data yang Bapak bawa Yohanes 8 42 tadi Itu sudah terbatakan Yesus sendiri Mengaku di akhirnya itu Dialah adalah Utusan Tuhan Dia berasal dari Tuhan Melalui Bunda Maria Dia lahir Kemudian Dia mengajar Mengajar berdasarkan Firman yang telah Diterima dia Disampaikan kepada mereka Dialah utusan Tuhan Jadi kalau utusan Tuhan Dia bukan Tuhan Jelas Siapapun yang menuhankan Yesus artinya dia Menuhankan manusia Karena Yesus adalah manusia Iya karena Firman itu telah menjadi Manusia kan Iya Firman itu telah menjadi Manusia bukan Tuhan Pak Gitu loh Pak ya Yesus itu bukan Tuhan Dia manusia Pak Anaknya orang loh Firman itu telah menjadi Manusia dan Diam diantara kita Iya gak apa-apa Pak Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih karunia Oke Yang memberi Yang memberi kemuliaan Kepada Yesus ya Pak Ya Yang memberi kemuliaan Kepada Yesus ya Pak Ya Allah Yang Tuhan yang mana Ya Yang Tuhan yang mana Yang memberi Atau yang diberi Nah Firman ini Menjadi manusia Kodrat manusia Sudah ini Kodrat manusia kan Kodratnya kan manusia Iya Pak izin dulu Pak Pak data yang Anda bawa Sederhana kok Pak Yang memberi kemuliaan Kepada Yesus Adalah Allah kan Gitu ya Pak ya Iya Berarti Yesus ini Diberi kemuliaan Betul Iya Ya Yesus menerima Kemuliaan Betul Iya Sebagian Pantas enggak Tuhan Menerima kemuliaan Pak Iya Pantas enggak Tuhan Menerima kemuliaan Yesus menerima kemuliaan Sebagai manusia Tadi saya bilang Papa Ya makanya dia memang manusia Pak Artinya bukan Tuhan Dia Dia manusia Iya kalau dia manusia Pak Kalau dia manusia Menerima kemuliaan Wajar Karena dia utusan Tuhan Berarti dia bukan Tuhan Jelas Sudahlah Pak Jangan dilawan lah Itu data Ya iman Anda Boleh sedikit Digeser-geser dikit Pak Dilogin-login dikit lah Pak Tidak bagus juga lah Kalau terlalu percaya imani saja Padahal Yesus sendiri berkata Aku utusan Tuhan Kok Masa di Tuhan kan Pak Ya Yesus itu Manusia kan Sebagai utusan Dia tidak Sebagai manusia Sebagai utusan Pasti Ya memang 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 dia utusan Tapi tidak Sebelinya utusan Pak Loh Apa lagi Kalau Mantik lagi Pak Tidak Tidak Masih kurang Masih kurang Masih kurang Pak Jangan menambah-nambahkan Gelar kepada Yesus Sedangkan Yesus sendiri Tidak pernah mengklaim itu Tidak bagus Kalau dia Yesus berkata Aku utusan Ya sudah lah Pak Jangan diberi pangkat baru Jangan diberi gelar baru Yang memberi gelar baru Itu adalah Mohon maaf Bapak buka Roma 14.9 Jelas disana Yang memberi gelar baru Adalah Paulus berkata Dia mati Terus menjadi Tuhan Boleh teman-teman Buka Roma 14.9 Coba saya baca Lengkap Pak ya Iya Sebab untuk itulah Sebab untuk itulah Kristus telah mati Dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Tuh Pak Bayangkan Paulus Pak Saya ulang ya Pak Diresapi baik-baik Roma 14.9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati Dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Jadi Yesus Kalau tidak mati Dan hidup Dia tidak menjadi Tuhan Jadi memang Menurut Paulus Harus dimatikan di salib Supaya Paulus punya Tuhan Tapi berbeda pendapat Dengan Lukas Lukas berkata Bunda Maria Melahirkan Tuhan Yang benar yang mana nih Itu loh Pak Jadi menurut Paulus Selama Yesus hidup Di dunia ini Dia bukan Tuhan Nanti setelah mati Di tiang salib Galatia 3.13 Terkutuklah orang Yang digantung Di tiang salib Bangkit Baru menjadi Tuhan Gitu loh Pak Bapak pilih yang mana sajalah Terserah Saya tidak mengharap Pak Pak Amos Semoga saja Pak Amos Bisa Mengertilah Bahwa kami muslim Tidak akan pernah berbicara Kalau tidak ada datanya Gitu Pak Oke Malam Pak Am Pak Amya Assalamualaikum Semua ini Ayo Misal Alhamdulillah Assalamualaikum Malam semuanya Bahwa saya Kristen Ya saya mau Sudah mau Naik Langsung Langsung Ya Bang Hendi Belum gelar Dengan Bang Amos Kenapa Bang Bang Hendi kan belum gelar Masih dengan Bang Amos Ya Pak Amosnya Sediri Sudah Mulai Dia Apa ya Mulai Mungkin berpikir Gitu Ya lanjut Lohan Lohan Lanjut aja dulu Lanjut aja Pak Amos Mulai berpikir Tapi mohon maaf Saya gak maksa Bapak loh ya Saya hanya baca Apa adanya Gitu loh Kalau kiranya Ada saya yang teliru Yang Bapak Boleh bantallah Tapi insya Allah Itu saya Mewakili Pernyataan Yesua Amesya Yang ada Di bebelah Bapak Saya gak nambah Saya gak kurangi Sepanjang Mungkin Saya mendengar Bapak 99% Bapak Mengiakan Saya Gitu kira-kira Lanjut teman yang lain Saya boleh Bertanya Abang Hati Silahkan Mbak M Ya Tadi kan Pak Abos Bilang Sempat Mengutip Ayah Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya Firman Lalu Abang Handi Bilang Bahwa pada mulanya Itu Elohim Nah Yang saya mau Tanyakan Dari pernyataan Itu Kalau dilihat Dari Dari Gramatikal Kata Elohim Itu Jamak Bukan tunggal Bisa Abang Handi Jelaskan itu Terima kasih Elohim Ini kejadian Saya Gak bisa Menjelaskan Itu Karena Bukan Kapasitas Saya Saya Hanya Membaca Apa Adanya Disana Tertulis Beresit Barah Elohim Pada mulanya Elohim Menciptakan Berarti Di data Kejadian 1 Elohim Yang Mencipta Saya Gak Gak Menjelaskan Bahwa Siapa Itu Elohim Ini Bukan Kapasitas Saya Mestinya Teman Kristen Yang Menjelaskan Yang Jelas Sesuai Tertulis Pada Mulanya Terjemahannya Itu Allah Yang Menciptakan Padahal Di Original Tesnya Itu Beresit Barah Elohim Ya Beresit Barah Elohim Pada Mulanya Allah Menciptakan Nah Kalau Elai Menerjemahkan Elohim Adalah Allah Ya Monggo Saja Artinya Memang Allah Yang Menciptakan Jelas Tuh Iya Saya Berpikir Begitu Saya Berpikir Firman Itu Firman Firman Siapa Firman Allah Lari Ke Firman Saya Nah Kan Disinggung Saya Bidang Kalau Firman Itu Berarti Firman Allah Tidak Mungkin Firman Setan Saya Kan Udah Beras Allah Yang Berfirman Kalau Allah Yang Berfirman Allah Kalau Mau Menciptakan Sesuatu Tinggal Hanya Berfirman Iya Jadi Jadilah Nah Hasil Daripada Berfirman Itu Setelah Menjadi Yang Ingin Diciptakan Gitu Yaudah Itu Misalnya Matahari Ciptaan Tuhan Menciptakan Yesus Juga Menciptakan Manusia Dan Seterusnya Yang Jelas Ciptaan Itu Yang Jelas Ciptaan Itu Berbeda Dengan Pencipta Deal Deal Ya Pasti Beda Tapi Yang Saya Lihat Disini Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Pasti Firman Dari Allah Dan Mungkin Firman Berdiri Sendiri Allah Berdiri Sendiri Kan Kemudian Ini Cuma Salah Ini Saja Mungkin Atau Seperti Apa Tapi Yang Saya Lihat Disini Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Ada Di Dalam Diri Allah Oke Baik Ia Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Terus Nasibnya Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Yang Menjadikan Siapa Oleh Firman Oke Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Firman Atau Allah Ya Yang Yang Meraksana Yang Bekerja Itu Firman Allah Yang Bekerja Bukan Allah Yang Bekerja Tapi Firmannya Perkataannya Yang Bekerja Berarti Anda Tadi Udah Nggak Menyimah Apa Arti Firman Pak Firman Itu Perkataan Tuhan Iya Saya Tahu Segala Sesuatu Jadi Kalau Allah S.W.T. Atau Sang Pencipta Ingin Mencipta Tinggal Berfirman Iya Iya Gimana Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Dia Dalam Artian Dia Ini Firman Oke Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Tanpa Dia Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Terjadi Yang Terjadi Dari Segala Saya Bagi Dua Siapa Yang Menciptakan Alam Semesta Dan Bagaimana Cara Menciptakan Bapak Bisa Jelaskan Alam Menciptakan Alam Semesta Melalui Firman Dengan Berfirman Oke Pinter Artinya Allah Menciptakan Alam Semesta Dengan Berfirman Berfirman Oke Baik Nah Setelah Dia Menciptakan Alam Semesta Dengan Berfirman Contoh Menciptakan Kembali Matahari Apakah Matahari Itu Adalah Matahari Itu Kan Ciptaan Firman Ala Itu Yang Itu Oke Jadi Matahari Adalah Ciptaan Dengan Cara Berfir Berfir Berfirman Pinter Bunda Maria Hamil Itu Bunda Maria Hamil Itu Bapak Berfirman Bapak Berfirman Bapak Berfirman Ya Oke Yesus Lahir Itu Ciptaan Atau Bukan Gimana Pak Iya Itu Oke Artinya Manusia Yesus Ini Ciptaan Bukan Tuhan Terlalu Bagaimana Dengan Ayat 14 Dari Yohanes Satu Abang Firman Telah Menjadi Daging Gitu Ya Oke Kata Yang Tepat Adalah Mengambil Rupa Bukan Menjadi Menjadi Seolah Berubah Menjadi Nah Ini Gak Bisa Dirubah Lepah Jangan Berubah Ini Contohnya Begini Air Contohnya S Berubah Jadi Air Kan Gak Bisa Dibilang S Lagi Kan Makanya Saya Bilang Di Yohanes 14 Itu Terjemahan Asli Kalau Berlusa Bahasa Yang Tepat Adalah Fitman Mengambil Rupa Oke Bagaimana Dengan Ayat Itu Abang Siapa Yang Mengambil Rupa Sebentar Siapa Yang Mengambil Rupa Manusia Menurut Anda Firman Itu Allah Yang Salah Firman Itu Perkataan Allah Makanya Oke Begini Begini Berbeda Pendapat Bukan 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 Berbeda Abang Amos Saya Mohon Ijinkan Saya Berbicara Dulu Abang Ya Terima Kasih Abang Ya Ah Tadi Abang Handi Bilang Kalau Firman Itu Perkataan Ya Oke Makanya Saya Tadi Tanya Fokus Pertanyaan Saya Di Pertama Tadi Kalau Firman Itu Hanya Sebatas Perkataan Kenapa Kata Elohim Itu Jamak Bukan Tunggal Oke Saya Jawab Jadi Saya Nanya Begini Saya Nanya Begini Karena Saya Lihat Abang Handi Ini Lumayan Nunguas Saya Alkitab Jadi Saya Berasa Abang Adi Mengerti Jadi Saya Harus Nanya Silahkan Abang Kepada Yohanes 114 Lagi-lagi Anda Menyalahkan LAI Pada Disana Yohanes 114 Jelas Firman Telah Menjadi Manusia Firman Telah Menjadi Daging Kan 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 Gitu Ya Jadi Akibat Berfirman Jadilah Manusia Ini Jadilah Yesus Begitu Nah Kalau Sudah Menjadi Yesus Yesus Bukan Firman Lagi Dia Adalah Manusia Menerima Firman Menyampaikan Firman Jelas Disini Ya Kan Jelas Pak Jadi Yesus Itu Bukan Firman Dia Manusia Gitu Saya Setuju Dengan Pernyataan Ini Oke Kalau Begitu Tolong Buktikan Kalau Yesus Itu Adalah Firman Oke Kita Lagi Ke Yohane Satu Ayat Satu Tadi Kita Gak Bisa Lepaskan Pasal Ini Dari Konteks Yohane Sedang Membicarakan Tentang Siapa Dalam Pendulisan Dia Dalam Satu Kitab Ini Yaitu Dia Sedang Mentuliskan Tentang Yesus Gak Ada Orang Lain Jadi Dia Berbicara Firman Berarti Dia Sedang Berbicara Yesus Bukan Yang Lain Saya Mau Nanya Kepada Anda Anak Maria Itu Firman Atau Manusia Tadi Kan Ayat 14 Kan Firman Dijawab Aja Langsung Anak Bunda Maria Yang Dibungkus Kailan Pintar Di Palungan Itu Itu Bayi Atau Firman Makanya Saya Dijawab Saja Dijawab Saja Abang Tadi Abang Belum Jawab Tentang Oke Oke Berarti Saya Jawab Ya Saya Jawab Pertanyaan Yang Tadi Saya Tanya Ke Abang Supaya Menyambung Ke Ini Apakah Saya Diizinkan Untuk Jawab Ya Silakan Ya Kalau Abang Mau Jelas Ya Saya Persilahkan Gitu Anaknya Bunda Maria Itu Yang Dilahirkan Dibungkus Kailan Pintar Di Palungan Itu Bayi Manusia Atau Dia Firman Silahkan Saya 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 Mau Jawab Ini Sebelum Pertanyaan Tentang Kata Elohim Itu Terjawab Jadi Saya Mau Masuk Ketini Jadi Ada yang Mahas Tadi 14 Gimana Sih Ini Satu Kesatuan Abang Alkitab Bisa Dipisah Oke Makanya Abang Mau Jelasin Yang Mana Kalau Abang Masuk Kek Itu Pernyataan Pertanyaan Tentang Elohim Harus Dijawab Dulu Untuk Bisa Jambung Berarti Saya Mengajari Anda Hebrew Ya Baik Oke Silakan Disitu Bahasa Original Tesnya Kira-kira Begini Saya Juga Mahir Bahasa Beresit Barah Elohim Ed Ha Samain Ve Ed Ha Res Pada Mulanya Dia Menciptakan Atau Elohim Atau Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Ya Kalau Lai Itu Menerjemahkannya Elohim Itu Menjadi Allah Bukan Begitu Ya Gitu Ya Itu Berdasarkan Lai Jadi Elohim Itu Allah Itu Sendiri Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Semua Saya Rasa Setuju Kalau Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi 7 7 Semua Gitu Ya Nah Kalau Elohim Itu Adalah Jamak Tergantung Konteks Dimana Dia Berada Disebut Elohim Itu Kalau Dalam Hal Penciptaan Ini Dia Tunggal Di Sana Jadi Anda Juga Harus Belajar Dengarkan Dengarkan Dulu Dengarkan Dulu Elohim Itu Memang Itu Imbuhan Itu Jamak Tapi Konteksnya Apa Dulu Dalam Hal Penciptaan Dia Tidak Jamak Makanya Elohim Menerjemahkan Menjadi Allah Ken Begitu Kenapa Bukan Yahweh Saja Di Sana Kenapa Bukan Yathof Fahe Saja Di Sana Begitu Karena Jelas Semua Orang Di Buka Bumi Ini Kalau Punya Akal Sehat Pencipta Alam Semesta Itu Ya Allah Kalau Ada Mengingkari Itu Ya Kelaut Aja Kan Gitu Itu Itu Jawaban Saya Ya Bro Nah Sekarang Lu Harus Menjawab Oke Siap Siap Yang 14 Anaknya Bunda Maria Itu Yang Bayi Ini Dia Itu Manusial Bayi Manusia Atau Firman Dia Terang Jadi Manusia Dulu Kita Maksimu Tenggap Pernyataan Abang Dulu Bukan Saya Oke Tadi Abang Bilang Kalau Di Dalam Kejadian Satu Ini Yahweh Itu Abang Tetap Ngotot Untuk Jadi Tunggal Oke Bagaimana Dengan Ayat 26 Baiklah Kita Kenapa Jangan Lompat Dulu Kesana Melebar Ini Lu Jawab Dulu Berpindah Bukan Dong Bukan Dong 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 Kamu Ini Kamu Menjawab Loh Masa Kamu Ternyata Baibal Kepada Saya Sih Mestinya Kamu Dong Berta Menjawab Dulu Bro Bro Dengerin Dulu Kamu Menjawab Dulu Yohanes 14 Firman Telah Menjadi Masya Sederhana Kumpulan Saya Yang Setuju Dengan Kata Menjadi Saya Lebih Yang Kata Mengambil Lupa Bahasa Aslinya Tadi Apang Apang Jadi Anda Enggak Percaya Lai Anda Enggak Percaya Lai 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 Salah Saya Bila Lai Salah Tetap Saya Mempertahankan Mengambil Lupa Lai Salah Lai Salah Saya Tentang Berprinsip Kepada Lai Lai Salah Bener Nih Terserah Bagi Abang Lai Salah Atau Tidak Itu Bukan Tujuan Pembahasan Kita Enggak Bagi 114 Itu Pirman Telah Menjadi Manusia Lai Kita Bahas Nilainya Bahasanya Dengerin 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 Silahkan Dengerin Ya Menurut Lai Pirman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliaannya Dan Seterusnya Jumana 114 Pirman Telah Menjadi Manusia Setuju Nih Lai Setuju Nggak Saya Lebih Setuju Pake Meng Kata Mengambil Lupa Berarti Lai Salah Itu Bukan Itu Bukan Tujuan Pembahasan Kita Siapa Yang Saja Anda Ini Membantah Data Bagaimana Ini Pak Amos Data Dibantah Loh Pak Amos Bagaimana Diskusi Data Dibantah Bukan Bukan Tadi Kan Abang Baca Kejadian Pakai Bahasa Asli Apa Salah Saya Ketika Baca Yohanes Pakai Bahasa Bagi Saya Abang Ngerti Kok Karena Abang Bicara Alkitab Jadi Saya Anggap Abang Ngerti Jadi Saya Nanya Gitu Saya Enggak Berikan Penjelasan Apa Karena Abang Jelasin Alkitab Ya Udah Saya Berikan Kesempatan Ke Abang Untuk Jelasin Kalau Begitu Saya Ikuti Anda Saya Enggak Mempersulit Menurut Anda Yohanes 1 14 Itu Tujuannya Apa Apa Yang Ingin Dicapai Ini Yohanes Menuliskan Yohanes Menuliskan Kitab Ini Kan Dia Di awal Harus Dia Memperkenalkan Yesus Dari Mana Asalnya Kenapa Bisa Ada Di awal Kan Kita Pasti Begitu Misalnya Saya Mau Memperkenalkan Abang Handi Ini Bukan Itu Pertanyaannya Boas Kamu Melebar Lagi Jangan Mengulur Waktulah Menurut Anda Denger Menurut Anda Yohanes 1 14 Yesus Itu Siapa Silahkan Yesus Itu Adalah Tuhan Oke Baik Datanya Mana Yesus Datanya Yesus Datanya Mana Yesus Adalah Tuhan Yaitu Di Yohanes 1 Itu Tengah Ada Tuhan Tuhan Disitu Pada Mulanya Adalah Ada Kata Tuhan Pada Mulanya Alam Mencipta Sorry Kejadian Satu Tuhan Yesus Tuhan Disitu Enggak Ada Yohanes 1 Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Ala Dan Firman Itu Adalah Ala Jadi Yesus Tuhan Disitu Ya Oke Baik Baik Jadi Bunda Maria Melahirkan Tuhan Makanya Saya Pakanya Saya Pakai Kata Mengambil Rupa Jadi Menurut Anda Dengerin Pertanyaannya Saya Ikuti Nanti Lu Dasarnya Menurut Anda Yohanes 1 14 Yesus Itu Apa Ketika Yesus Sudah Lahir Dia Bukan Manusia Saja Dia Bukan Tuhan Saja Tapi Dia Tuhan Manusia Itu Jawaban Saya Oke Anaknya Bunda Maria Itu Manusia Tuhan Tuhan Manusia Itu Natur Yang Ditambahkan Kepada Dia Sejak Kapan Tuhan Masuk Di Dalam Kandungan Bunda Maria Oke Kita Lihat Ayatnya Ya Ini Bahaya Kalau Bunda Maria Mengandung Tuhan Apa Salahnya Tuhan Mau Kuasa Bisa Apa Aja Nggak Masa Allah Tuhan Tuhan Maha Kuasa Nggak Tuhan Bisa Apa Oke Baik Sesuatu Yang baik Bukankah Jangan Melakukan Apa Untuk Kehendak Baiknya Jadi Gini Ya Bro Kalau Bunda Maria Mengandung Tuhan Berarti Tuhan Anda Itu Pernah Terhimpit Di Dalam Kandungan Kegelapan Selama Sembilan Bulan Betul Gini Loh Kok Gini Tinggal Jawab Dia 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 Berprokses Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Instant Yang Bim Salah Bim Semua Jadi Tapi Dia Menunjukkan Ketika Dia Lahir Dalam Kandungan Sampai Dia Besar Dia Menunjukkan Proses Itu Bahwa Dia Menciptakan Manusia Itu Ruang Dan Waktu Terlibat Dalam Ruang Waktu Dengarkan Dulu Bro Baik Baik Ini Bunda Maria Itu Mengandung Tuhan Kan Begitu Berarti Dengarkan Dulu Tuhan Manusia Harus Lengkap Bukan Tuk Tuk T Oke Bunda Maria Mengandung T Oke Tuhan Manusia Alam Gantian Jadi Menurut Anda Bunda Maria Mengandung Manusia Dan Tuhan Kan Gitu Ya Oke Yang Dengarkan Dua Belum Selesai Tuh Bukan Bisa Gasi Anda Dengarkan Saya Dulu Baru Anda Dipontong Terlalu Semangat Ini Apa 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 Saya Ini Mengikuti Statmen Anda Saya Bikin Happy Anda Dulu Ya Pak Amos Tadi Udah Happy Anda Mau Happy Lagi Nih Saya Bikin Happy Bikin Nyaman Saya Hanya Memperkuat Argumentasi Anda Menurut Anda Bunda Maria Itu Mengandung Manusia Dan Tuhan Betul Apa Betul Betul Alah Manusia Oke Alah Manusia Yang Dikandung Bunda Maria Apakah Allah Ini Yang Menciptakan Bunda Maria Yang Dikandung Bunda Maria Jawab dulu Apakah Allah Yang Dikandung Bunda Maria Ini Yang Menciptakan Bunda Maria Iya Oke Berarti Bunda Maria Mengandung Yang Menciptakan Bunda Maria Betul Bisa Ulang Lagi Seperti Bisa Berarti Bunda Maria Mengandung Saya Ulang Bunda Maria Mengandung Yang Menciptakan Bunda Maria Betul Tidak Kok Tidak Sepertinya Anda Seperti Anda Minung Kofi Coba Coba Saya Kasi Kofi Kofi Setengah Setengah Kelas Oke Oke Jadi Ulam Ya Bisa Ulam Yang Dikandung Bunda Maria Menurut Anda Allah Dan Manusia Betul Betul Allah Yang Dikandung Bunda Maria Itu Apakah Itu Yang Menciptakan Bunda Maria Allah Yang Dikandung Gimana Gimana Saya Ulang Ya Yang Dikandung Buna Maria Manusia Dan Allah Kan Gitu Menurut Anda Betul Apakah Allah Yang Dikandung Bunda Maria Ini Yang Menciptakan Bunda Maria Iya Oke betul-betul kan artinya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria betul Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria betul-betul sebentar saya harus betul pertanyaannya coba-coba iya coba-coba alas kamu begini temen kamu sendiri loh ya iya karena kan saya bilang Bunda Maria itu mengandung ala manusia bukan ala saja bukan manusia ala manusia satu natur menjadi ala manusia karena kuncinya di ayat 14 itu mengambil rupa menjadi jangan lompat dulu udah dulu dengarkan dulu ya saya ulang nih oke ulang-ulang abang ya sorry ulang-ulang menurut statement anda menurut statement anda dengerin dulu menurut statement anda yang dikandung Bunda Maria itu manusia dan ala ala manusia ya yang dikandung Bunda Maria oke ala manusia oleh manusia baik apakah Allah yang dikandung Bunda Maria ini yang menciptakan Bunda Maria anda jawab betul berarti pencipta manusia dikandung oleh Bunda Maria betul oke oke ya oke betul artinya Bunda Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria betul oke kemudian anaknya Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria betul betul-betul tepuk tangan tepuk tangan gimana nggak ada masalah buat kami gitu loh nggak ada mencari masalah saya membuat happy anda gitu loh oke oke nah sekarang kita klarifikasi ke Pak Amos Pak Amos apa-apa masuk akal tuh Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria enaknya Bunda Maria inilah yang menciptakan Bunda Maria menurut Pak Amos bagaimana saya saya mau sampaikannya kisah kisah-kisah tentang kelahiran Yesus ini dilihat sebagai saya kata dulu deh Pardi ganti dulu Pardi sabar dulu sabar dulu sabar dulu Mas dengar sabar dulu nanti-nanti sampai nanti nanti kisah kelahiran Yesus ini ini konteksnya tidak bisa dipisahkan dia merupakan satu cerita yang utuh yang utuh ya jadi kalau kita pisahkan bagian-bagian maka akan menimbulkan eh penafsiran yang ganda karena itu saya minta tidak bisa kita kita bisa pisahkan seperti itu jelas disitu bahwa Yesus itu sebelum menjadi manusia dia adalah firman Allah firman Allah yang menjadi manusia melalui rahimnya itu jelas ceritanya itu sehingga mau dibilang Bunda Maria melahirkan Allah seperti itu Allah dalam hal Allah Yesus ini Allah itu adalah firman dia itu firman karena firman disebut Allah Allah itu sama-sama dengan firman Allah firman dan roh Allah itu satu di dalam diri Allah karena itu kelahiran Yesus melalui firman Allah dia menjadi manusia Pak Amos bukan itu yang mau ditanggapi menurut AM Pak Amos dengarkan dulu Pak menurut AM Bunda Maria itu mengandung manusia dan Allah Allah inilah yang menciptakan Bunda Maria jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria kemudian yang menciptakan Bunda Maria adalah anaknya sendiri itu yang dimasukin AM setuju atau tidak silakan Pak saya belum terlalu setuju kalau dengan itu kalau saya kalau saya ya sabar dulu kalau saya itu Yesus itu menjadi manusia firman alam menjadi manusia Yesus itu melalui rahim Bunda Maria ya Yesus firman alam menjadi manusia Yesus itu melalui rahim Bunda Maria ya jadi manusia yang menciptakan Bunda Maria menurut Pak Amos ya Bapak ya Allah bukan Yesus Allah itu Yesus Yesus berarti Yesus menciptakan ibunya yang awalnya menjadi awalnya itu firman jadi Yesus yang menciptakan benar Pak jadi Yesus yang menciptakan ibunya ya begini Pak Allah memang tidak bisa begini Pak Allah memang tidak bisa turun langsung Allah tidak tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah kecuali anak tunggal Bapak yang menyatakan itu bukan itu pertanyaannya Pak ini masalah cipta-cipta dulu nih tidak nah bukan bukan itu bagaimana itu karena hubungannya itu ya 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 hubungannya itu hubungan adalah itu kemengandung ada di kandungan Bunda Maria Pak ianya berhubungan kan kesitu kan oh iya masuk ke murugan Bunda Maria kan adalah itu kan murugan AM itu betul-betul tuh masalahnya dimana kira-kira menurut abang-abang ya nggak ada masalah buat kami Anda menghibur kami gitu loh bro tidak ada masalah buat kami Anda menghibur kami itu aja ya jadi saya jelasin dulu kan saya giliran-giliran saya giliran saya ini Yesus Yesus itu lahir Yesus itu lahir sebagai manusia sebagai manusia Allah juga Yesus disebut Allah itu ketika dia adalah firman Allah ketika dia adalah firman Allah dia disebut Allah ketika menjadi manusia ya melalui rahim bunyi-bunyi Pak Arief ya selanjut Pak selanjut ya jadi yang dikandung Maria itu bayi itu bayi Yesus dia manusia tapi menurut Pak AM yang dikandung Maria itu manusia dan Allah setuju nggak Pak ya tadi saya katakan kalau dia Allah itu ketika dia firman Allah tetapi ketika menjadi manusia melalui rahimnya Maria dia itu sudah manusia menurut tadi yang saya diskusi sama Pak Amos dari awal ya saya ingatkan ini mudah-mudahan Pak Amos masih ingat ya bunah Maria itu mengandung manusia Yesus dia lahir dia masih manusia bayi itu manusia nanti setelah kemasukan kealahan setelah umur 30 tahun kan gitu ya Pak ya masih ingat Pak tadi kata-kata Bapak nggak begini Pak bukan kemasukan lagi kalau menurut saya tidak kemasukan apa itu Pak kedatangan tapi tapi itu kan sudah penyertaan Allah dengan dia sudah itu sejak dia dalam kandungan itu berarti Bunda Maria menganu Allah juga kalau begitu gimana Pak jangan di persulit ya Pak Amos Pak Amos memang di persulit melulu urusannya saya tetap dengan konsisten dengan jawaban saya nggak nggak apa-apa Pak Amos saya setuju dengan Anda nggak apa-apa jadi Anda jujur gitu loh kita nggak mau apa namanya menghakimi pendapat Anda itu iman Anda tuh oke kita toleran Bang oke saya sedikit-sedikit saya tambahin Bang Aym begini kan ayat itu di Yohanes itu kan pada mulanya adalah firman firman itu bersama Allah nah dari dua kata ini menunjukkan bahwa dia ada dua oknum ada Allah ada firman makanya digunakan kata pada mulanya firman firman itu bersama Allah bersama itu artinya bukan satu bersama itu berarti ada dua yang berdekatan nah begitu jadi antara Allah dengan firman itu itu sedua hal yang berbeda makanya digunakan kata dia bersama Allah kalau dia adalah Allah mungkin redaksinya tidak begitu redaksinya adalah firman itu adalah Allah kan begitu tapi kan tidak pada mulanya adalah firman firman itu bersama dengan Allah nah itu kan artinya dia menjelaskan bahwa ada dua hal yang berbeda disitu nah ini ada dua Tuhan berarti ini menunjukkan bahwa firman itu adalah Tuhan kedua setelah Allah begitu mana yang benar dari kata itu kalau menurut saya nah itu juga sepadan dengan hipnoplatonis yang menjelaskan hal ini kan hipnoplatonis bahwa dia konsep filsafat Yunani yang menjelaskan bahwa ada Tuhan kedua setelah Allah nah dari Tuhan kedua inilah baru menciptakan alam semesta kan hipnoplatonis konsepnya kan seperti itu artinya firman ini menciptakan makhluk-makhluk yang lain sedangkan Tuhan pertamanya adalah Allah kemudian Allah menciptakan firman firman menciptakan makhluk itu nama konsep logos dan ini yang dianud oleh teman-teman terhitung kan sebenarnya nah tapi dari sini kan baru dua belum ketambahan satu lagi yang namanya roh kudus nyusul belakangan jadi pertanyaan saya biar enggak muter-muter dari tadi pertanyaan saya begini berani enggak teman-teman dan oten disini mengatakan bahwa Yesus setara roh kudus roh kudus setara bapak dan bapak setara dengan Yesus artinya mereka ini roh kudus adalah bapak dan Yesus adalah roh kudus seperti itu jadi semua sama itu berani enggak berani lah ini berani oke oke kesempatan ya saya pikirkan kata-katanya tapi dengan syarat kita harus dengan nalar yang benar berfikirnya kalau bapak katakan setara pada faktanya Yesus itu lahir dari Bunda Maria seperti menjelaskan Bang Indi tadi dia lahir belakangan bagaimana mungkin bapak katakan sama atau setara dari mana logikanya kalau dia setara seharusnya dia enggak datang belakangan dari awal dia datangnya nah begitu juga dengan roh kudus roh kudus kan juga datang belakangan artinya dia tidak setara dia bisa jadi ciptaan yang berbeda dari yang diciptakan oleh bapak itu sendiri kan begitu silahkan kalau saya saya ya saya itu Allah firman Allah itu satu Allah firman Allah dan roh Allah itu satu berada semuanya di dalam diri Allah itu kan teori pak tapi faktanya kan dia tidak berada dalam diri Allah Yesus di bumi Bapak di surga kan begitu faktanya ya jadi kalau bapak bilang dalam diri Bapak satu dimana letak satunya cuma jelaskan sama saya satu dalam perut Maria satu di surga bahkan dikatakan ketika dia bangkit duduk di sebelah kanan Bapak bukan dipangku oleh Bapak atau digendong oleh Bapak kan beda kalau berarti Pak Amos ini piawan ya Pak Amos ya bukan tritunggal ya Pak Amos ya tritunggal lah siapa yang bilang bukan tritunggal Allah firman Allah dan roh Allah itu satu Bapak anak dan roh kudus itu satu berputar-putar disini gini aja gini ya teman-teman ya menurut Anda berdua sebentar Pak karena Yesus berkata di dalam sebentar Pak karena Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24 karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia kamu akan mati di dalam dosamu Yohanes 8 ayat 24 coba jelaskan kalau Yohanes 8 24 itu ini bebel stasioner dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan dia yang mengutus aku salah kalau menurut saya kenapa kita berputar-putar karena jawaban atas ketika jawaban itu belum terjawab kenapa sabar salah itu Yohanes 8 sebentar saya lagi ngomong nih Yohanes 8 ayat 24 karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa aku aku adalah dia kamu akan mati di dalam dosamu yang aku adalah dia siapa ini pak dia dia ini siapa dia itu aku itu Yesus oke dan dia itu menyatakan diri bahwa dia Allah berarti Yesus mengakui dirinya Allah disini wa'alaikum 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 baik baik kalau begini mas ganti yang tahu lebih paham kita coba jelaskan coba jelaskan terima dengar enggak papa saya tidak mau menjelaskan webel kepada anak nanti saya saya dengarkan ini pak dengarkan dulu gantian lah boleh pak izin ada brother jia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi silakan kalau Yesus disitu mengatakan bahwa aku adalah dia berarti dia ini adalah Allah jadi Yesus mengklaim dirinya Allah kan gitu ya pak ya saya enggak mau bantap apa saya bikin happy aja artinya mengklaim dirinya Allah berarti Allah Anda itu pernah dibuka bumi mempunyai fisik kan begitu anaknya bunda Maria jadi jelas sudah bahwa anaknya bunda Maria adalah yang menciptakan bunda Maria enggak apa-apa saya mau nanya kepada Anda berdua tuannya bunda Maria yang mana bisa dijawab Yesus Pak Amos tuannya bunda Maria siapa Yesus Yesus berarti bunda Maria menuangkan anaknya gini Pak itu bunda Maria itu hidup Tadi kan katanya kenapa sih dipersulit tinggal ngomong iya gitu bukan makanya abang saya ulang saya ulang saya ulang anaknya bunda Maria anaknya bunda Maria namanya siapa Yesus Yesus Tuhannya bunda Maria siapa Yesus bunda Maria menuangkan anaknya enggak bukan saya ulang lagi anaknya bunda Maria namanya siapa anaknya bunda Maria siapa namanya Yesus Tuhannya bunda Maria siapa Yesus apakah bunda Maria menuangkan anaknya iya iya karena oke iya baik baik kalau bunda Maria mau berdoa sedangkan anaknya lagi tidur bagaimana acaranya bayi lagi tidur nih tapi Bunda Maria mau berdoa bagaimana Yesus Yesus ketika itu juga masih 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 jadi benar kata Paulus nanti setelah dia mati di Roma 14 9 baru jadi Tuhan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya iya menjadi Tuhan jadi waktu Yesus menjadi bayi disusui sama ibunya belum jadi Tuhan dia nanti setelah mati baru jadi Tuhan betul pak apa sejak bayi dia sudah jadi Tuhan gimana pak saya sederhanakan kalau sejak bayi dia jadi Tuhan repot Bunda Maria sambil disusui disembah juga gitu gak bisa pak kalau bayi lagi nangis ada yang mau menyembah bagaimana eh Tuhan bayi jangan nangis dong aku mau menyembah begitu ya gak bisa dia itu manusia dia utusan Tuhan Bunda Maria jangan bikinkan Tuhan baru Bunda Maria itu menuhankan Tuhan sang pencipta itu Bunda Maria wanita soleha kok diambilkan Tuhan anaknya sendiri gak bisa lah pak gak boleh begitu Bunda Maria nanti protest saya gak pernah menunggang anak saya kok saya yudaisme Bunda Maria yudaisme itu dia tauhin menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar kok masa anda bikinkan Tuhan baru kepada Bunda Maria jangan lapa kalau anda menunggang anaknya Bunda Maria ya bapak saja tapi jangan bawa-bawa ibunya menuangkan anaknya itu gak bagus gitu loh oke terima kasih di hai kalau kalau saya kamu langsung kejangkannya ribet memang kalau di selebih yang bicara sulit tidak bawa itu tidak bawa ya tukar pikiran aja dulu itu semoga Pak Amos terima kasih Oke, saya ingin Giri dan saya boleh Ya, saya mau bicara Silahkan, brother Brother Amos, Anda berpikir dulu Waktu zaman Jesus hidup Apakah Ibunya Jesus, Mariam, tahu Jesus itu Tuhan atau tidak Berpikir dari sana, brother Apakah Waktu zaman Jesus Yang Jesus hidup Apakah ibunya Jesus tahu Jesus itu Tuhan Tidak Luka 1 ayat 42 Buka aja bro Buka coba Luka 1 ayat 42 Brother Andy baca dulu Ada Bible berjarah Luka 1 42 Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah Rahimu Begitu ya pak Maksudnya apa pak Ya Saya bantu Baca aja Saya gak mau menjelaskan Maria kan dapat kasih karunnya Karena dia Mereka seorang Bali Terus Nah, jangan begitulah Kita kan lagi Dimana begitu Yang memberkati Yang memberkati Maria Siapa pak Coba jelasan dulu Siapa Yang memberkati Maria Disini siapa Anaknya Yesus Ribet lagi kan pak Bawa data ribet kan Intinya adalah Sepanjang anda menulangkan Yesus ribet pak Serius Oke saya bantu Saya bantu dengan ayat Oke saya bantu ya Dengan tadi pertanyaan Abang Tia Kita ketemu lagi Ya silahkan 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 Oke Saya ulangi Apakah Apakah Mariam tahu Waktu zaman Jesus Jesus itu Tuhan Artinya konsep Trinitas ya Iya Konsep apa abang Enggak pertanyaannya begini Kereka kan bahasa Indonesia Kurang ini Apakah Apakah bunda Maria Tahu Kalau anaknya adalah Tuhan Silahkan Oke Saya Yang seperti Seperti yang Seperti yang orang Kristani percaya Sekarang Konsep Trinitas ya Di dalam konsep Trinitas Oke Silahkan Itu aja dulu Satu pertanyaan Dulu gini ya Pertanyaannya ada dua Sebenarnya Apakah bunda Maria Tahu Anaknya adalah Tuhan Apakah bunda Maria Tahu Kalau ada konsep Trinitas Silahkan Oke ya Kita Pertanyaan kedua dulu Apakah bunda Maria Tahu ada konsep Trinitas Pertanyaannya Tahu Makanya tadi Pertanyaan itu Belum terjawab Dengan kata Elohim Kenapa itu Jamak Makanya tadi Kenapa kita Berputar-putar Karena memang Kata itu Belum dijawab Tentang Elohim Jadi apakah tahu Tahu Tentang Karena itu Jamak Sudah tahu Tiga pribadi Oke Yang kedua Apakah bunda Maria Tahu Sudah tahu Sudah Apakah bunda Maria Tahu Kalau anaknya Tuhan Bunda Maria Tahu Di dalam Tahu Baik Ayat Empat Dan Lima Sudah Sudah Ini Abang Oke Oke Jawabannya Tinggal Minta Tahu Belum Dijelaskan Nanti Kalau Pertanyaan Selanjutnya Tolong Jelaskan Baru Jelaskan Baru Jadi Berger Tanya Tahu Baru Tulis Di dalam Bibel Brother Pertanyaan Yang Baru Oke Saya Ibutnya Yohanes Dua Ayat Lima Yohanes Empat Ayat Lima Ini Adalah Konteks Dimana Sedang Terjadi Pesta Yohanes Berapa Yohanes Dua Ayat Empat Dan Lima Oke Konteks Ayat Ini Adalah Ini Belakang Tempat Adalah Pesta Pernikahan Lalu Anggur Habis Lalu Ketika Anggur Habis Ibu Yesus Berkata Kepada Yesus Ibu Yesus Berkata Kepada Yesus Bahwa Mereka Kehabisan Anggur Lalu Yesus Bilang Oke Dipotong Yaudah Jadi Paham Itu Paham Ijin Brother Dia pakai Yohanes 45 Disana Itu Memang Kehabisan Anggur Tiba-tiba Pelayan Pelayan Apa yang Dikatakan Padamu Buat Jor Berapa Berater John Berapa Berater John 245 John 24 Sampai Oke Pertanyaan Selanjutnya Bro Sesudah Sesudah Yesus Berkata Begitu Selesai Minum Anggur Bunda Mariam 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 Menyembah Siapa Amin Lanjut Saya Rasa Sorry Saya Harus Keluar Karena Saya Rasa Gak fair Lagi Untuk Pembahasannya Karena Saya Enggak dikasih Kesempatan Untuk Menjelaskan Yang di Yohanes Yang berater Kasih referensi Tidak ada Tulis Express Brother Mariam Tau Jis itu Tuhan Kan Dimana Tulis Ya Saya Mau Jelaskan Tapi Ya Akan Begini Terus Jadi Saya Maaf Saya Harus Turun Aja Saya Gak Bisa Paksa Tapi Tidak Yang Tulis Seperti Klaim Mariam Tau Jis itu Tuhan Tapi Kenapa Tidak Tulis Ya Maksudnya Pak Dia itu Tidak Tertulis Lah Pergi Semua Oke Ya Tidak Tertulis Memang Itu Pak Amos Maksudnya Pak Dia itu Iya Tapi Yang Tidak Brother Amos Saya Saya Gak Mau Dibin Seperti 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 Keras Tapi Tidak Ada Yang Tulis Bagaimana Anda Tau Mariam Tau Jis itu Tuhan Bagaimana Anda Tau Yang Mariam Ibu Nia Jis Tau Jis Seperti Tuhan Atau Jis itu Tuhan Iya Yang Tidak Ada Yang Tudis Brother Amos Oke Sudah Saya bicara Ya Iya Iya Maria Setelah melihat Semua Kejadian Yang Dibuat Oleh Yesus Dia Menyimpan Semua Dalam Hatinya Ya Dia Simpan Semua Perkara Yang Yesus Buat Itu Dia Menyimpan Dalam Hatinya Artinya Dari Situ Dia Dia Tahu Dimana Tulis Dimana Tulis Seperti Itu Dalam Bibel Perjanjian Baru Ada Perjanjian Baru Dia Rahasiakan Rahasiakan Halo Bandi Ya Silakan Halo Bandi Ya Aku mau Nanya Tadi Pak Pak Amos Bilang Apa Siapa Bilang Tadi Tengok Di PB Katanya Apakah PB Itu Sudah Ada Wartunya Susi Di Bayi Masih Bayi Nanti Jangan Lari Situ Dulu Jangan Lari Kesana Dulu Apa Yang Tadda Apa Apanya Yang Tadda Menurut Amos Jawabannya Dari Dia Bertanya Bunda Maria Itu Tahu Tapi Dia Menyimpan Di Hati Artinya Pengetahuan Bunda Maria Tentang Anaknya Itu Trinitas Anaknya Itu Adalah Tuhan Dia Tidak Umum Kan Tapi Dia Rahasiakan Dalam Hati Betul Ya Pak Amos Ya Ya Itu Benar Dia Jadi Dalam Hati Dia Tahu Gitu Gimana Bagaimana Kamu Tahu Mariam Itu Sempen Dalam Hati Tureh Hasi Bagaimana Tahu Ada Di Dalam Kitab Itu Cuma Tadi Saya Bila Saya Lupa Ininya Ada Orang Christian Lain Yang Bisa Bantu Brother Amos Enggak 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 Ini Jangan Dipaksa Yang Penting Dia Bila Itu Udahlah Gitu Ya Udahlah Pasti Pasti Tahu Juga Itu Menurut Pak Amos Menurut Pak Amos Pak Yusuf Suami Maria Itu Dengan Masyarakat Di Bani Israel Itu Sejak Ada Yesus Mereka Menyembah Siapa Pak Amos Gimana Pak Gimana Menurut Anda Ya Yang Hidup Sejaman Dengan Yesus Tentu Ada Maria Ada Pak Yusuf Ada Murid Ada Juga Masyarakat Umat Israel Ada Juga Paulus Ada Saulus Ada Tentara Romawi Dan Lain Lain Menurut Anda Apakah Mereka Menyembah Yesus Atau Tidak Mereka Ketika Itu Tidak 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 Percaya Bahwa Mesias Itu Ada Di Tengah Tengah Mereka Dikatakan Dalam Dikatakan Dalam Yoh S3 Itu Kan Ya Dia Tinggal Bersama Sama Tapi Mereka Tidak Mengenal Dia Tidak Tidak Murid 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 Tahu Bahwa Dia Yesus Jadi Dia Menyembah Yesus Juga Iya Oke Kalau Ini Pak Kalau Kayapas Atau Tantara Romawi Menyembah Siapa Pak Mereka Tidak Menyembah Yesus Oke Kalau Saulus 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 Itu Hidup Sejaman Yesus Pak Apakah Dia Menyembah Yesus Dia Jadi Pemberontak Awalnya Tapi Ketika Dia Ini Oleh Yesus Dia Jadi Rasul Yesus Jadi Banyak Bang Orang Disitu Salah Tuhan Menurut Anda Karena Tidak Menyembah Yesus Iya Oke Benar Kalau Sekarang Pak Di Jaman Sekarang Iya Apakah Mereka Harus Menyembah Yesus Harus Oke Harus Menurut Anda Nabi Musa Itu Pak Tuhannya Siapa Iya Yesus Tuhannya Allah Bukan Yesus Bukan Bukan Itu Ini Yang Saya Bilang Tadi Yesus Ini Ketika Menjadi Manusia Allah Yang Menjadi Manusia Namanya Yesus Nah Sekarang Ini Sabar Sabar Saya Jelaskan Dulu Pada Jaman Jaman Para Nabi Nama Allah Itu Yahweh Ya Pada Jaman Kasih Karunya Namanya Yesus Kristus Ya Seperti Itu Jadi Tuhannya Sekarang Ini Tuhannya Nabi Musa Siapa Yang Sekarang Ini Tuhannya Nabi Musa Ya Allah Bukan Yesus Jamannya Jamannya Itu Kan Allah Jaman Nabi Gak Gini Aja Saya Permuda Apakah Tuhan Anda Sama Dengan Tuhannya Nabi Musa Sama Tuhan Namanya Siapa Tuhan Tuhan Anda Namanya Siapa Yesus Tuhannya Nabi Musa Siapa Allah Beda Dong Nah Mereka Itu Satu Pak Bukan Saya Masalah Satu Dangganya Pak Tuhan Anda Yesus Tuhannya Nabi Musa Allah Sama Atau Beda Pada Jaman Para Nabi Itu Mereka Kenal Dengan Allah Pada Jaman Kasih Kanunya Yesus Kristus Kita Kenal Dengan Yesus Saya Ulang Ya Pak Sederhana Pak Tuhan Anda Kan Yesus Tuhannya Nabi Musa Adalah Allah Berarti Berbeda Tuhan Anda Dengan Nabi Musa Pak Nah Berbeda Jamannya Saja Tapi Allah Itu Satu Apakah Yesus Adalah Allah Pak Ya Benar Bukankah Allah Yang Menciptakan Yesus Gimana Gimana Pak Ini Pak Bagaimana Pak Apakah Yesus Itu Adalah Allah Yesus Itu Allah Oke Bukankah Allah Yang Menciptakan Yesus Yesus Itu Firman Allah Yang Menjadi Manusia Oke Jadi Allah Di Surga Itu Laki Laki Ya Pak Ya Pastilah Oke Jadi Punya Fisik Ya Pak Yang Pernah Disunat 8 Hari Ya Pak Ya Pasti Pak Yang Sunat Itu Manusia Mengikuti Yang Sunat Itu Yesus Manusia Iya Pak Kan Terangkat Kesuga Sama Fisiknya Pak Dia Waktu Mati Dia Sudah Naik Dengan Kemuliaannya Gak Bisa Gak Bisa Brother Emo Jesus Bukan Mati Saya Bisa Kasih Bukti 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 Explicit Brother Bukti Bukti Nyapa Chair Sekarang Namah Mister Explicit Tunggudul Bukti Bukti dise Bukti Mati Bukah Mati 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 Ya baca Gak baca di sini sudah saya mau dengar Brother Handy bisa baca Matthew 12 sempat turut dalam bahasa Indonesia Sebentar aku lagi tadi membaca Matthew berapa sorry Matthew 12 sempat puluh tolong Brother Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ya Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan Tiga hari tiga malam Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi Tiga hari tiga malam Jadi orang minta tanda Yunus Yunus di dalam perut ikan Tidak mati tiga hari tiga malam Apakah Jesus Di tiga hari tiga malam Tidak mati juga Tinggal dalam rahim Dalam rahim bumi tidak mati Bisa saya coba Sudah coba tinggal tiga hari dalam rahim bumi tidak mati Kita terjemahkan ya Begini begini Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia Saya menurut Pak Mos Bentar bentar Ini mau terjemahkan dari saya Brother Handy lanjut Ini pertanyaan ke saya saya jawab Brother Handy mau lanjut untuk saya pertanian Terjemahkan Brother Handy lanjut Ini sekarang mau mulai lari Ini sekarang mau mulai lari Sudah saya mau Silahkan Pak Mos Silahkan Nanti saya luruskan Iya Saya mau tanya dulu sama Abang Coba tinggal dalam perut bumi tiga hari mati tidak itu coba Ya saya jawab ya Pak Boleh saya jawab Pak Sudah coba ya Boleh saya jawab Boleh Pak Oke Kami bukan Yesus Yang dimaksud disitu adalah Yesus Gitu ya Pak Jadi jangan dialihkan ke manusia lain Disitu orang minta tanda Angkatan jahat ini Dia minta tanda Yesus berkata Bahwa demikian lah Saya baca lagi ya Tanda Yunus nih Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan tiga hari tiga malam Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam Jadi ini kita membicarakan Dengarkan dulu Pak Kita membicarakan Yesus Bukan membicarakan kami disini Artinya apa Menurut Yesus dia tidak mati Seperti Yunus tidak mati di dalam perut ikan tiga hari tiga malam Begitu juga anak manusia Tinggal di perut bumi Di rahim bumi Gitu loh Pak maksudnya Paham Iya tapi orang tinggal dalam Perut bumi tiga hari tiga malam gak mati itu kan Berarti Yesus yang ngomong sendiri dia gak mati Pak Seperti Yunus di perut ikan Pak Ini Yesus yang ngomong loh Mana loh Pak Kenapa sih selalu dimentahkan pernyataan Yesus gitu Iya loh Pak Amos Yesus yang bicara kok Pak Jadi gimana sih Pak Amos Selalu dibantah pernyataan Yesus gitu Gimana Pak Amos Ya yang Kristen lain boleh banti ya Bang Nanti ya Bang Opo Boleh Yunus itu tidak mati di perut ikan Dia boleh kan dia hidup Itu juga anak manusia gitu loh Bang Boling malam Bang Boling Salam selamat malam Silahkan mau bantu Ya silahkan Ya terima kasih mungkin saya duluan Ini sudah sering saya diskusi ya Masalah tanda-tanda yang Yesus katakan Bang Boling suaranya kencangin dong Headsetnya kurang bagus Headsetnya kurang bagus Jadi memang agak Oh gak usah pakai headset lagi Aku gak pakai headset juga ini Gak apa-apa udah bagus kok Saya bisa Oh iya Oke lanjut silahkan Yunus di dalam perut ikan Tentunya orang di atas perahu semuanya Atau di atas kapal Akan bilang dia mati Kenapa Memang manusia kalau dalam perut ikan Seperti Yunus Semua akan bilang Yunus udah mati Ikan udah makan Tetapi apa yang terjadi Justru Alkitab mencatat Dia berdoa malah dalam perut ikan Dan memuntahkan dia ke Nuiwe Artinya Dari sisi manusia Yunus itu pasti mati Kenapa mati Tiga hari Tiga malam dalam perut ikan Pasti mati Tapi Di hadapan Tuhan itu Manusia itu tidak ada yang mati Sebenarnya Itu penjelasan yang tepat Yang berikut Bagaimana Yesus ketika disalipkan Dan dikuburkan Mati Di hadapan manusia Yesus mati Kenapa Itu dia dikuburkan buktunya Tetapi pada hakikatnya Dia tidak mati Kenapa Dia masih harus turun ke dalam Kerajaan Allah Dan matinya Yesus itu Dialah yang menyerahkan Nyawanya kepada Bapak Untuk diambil kembali Di atas kayu salib Dia berkata Bapak ke dalam tanganmu Aku serahkan nyawaku Kita semua disini Tidak ada yang mampu Melakukan hal itu Mungkin saudaraku yang muslim Akan berkata Ya Allah Aku serahkan nyawaku Langsung mati Tidak akan terjadi Tidak ada bisa punya kuasa Seperti itu Karena apa Kematiannya dia itu unik Kematiannya Yesus itu Bukan maut yang mengambil dia Tapi dia yang menyerahkan Setelah itu diambil kembali Aku menyerahkan nyawaku Untuk ambil kembali Sehingga Terkira apilah Apa yang dikatakan kepada Yang kepanjangan Pak Seperti Yunus Kan minta penjelasan Kalau penjelasan pendek Ya bukan penjelasan namanya Ya gitu Begini Pak ya Menjelaskan yang panjang Udah kita paham Pak Gini ya Menurut Anda Di Matius Itu tadi Matius 40 gitu ya 1240 Bahwa Penglihatan manusia Aduh Sorry Penglihatan manusia Yunus itu Adalah Mati Menurut Penglihatan manusia Betul kan Pak ya Betul Brother Pastinya Tiga hari dalam perut ikan Tidak mungkin hidup Iya Mati-mati Sebentar Pak Saya lagi Tolong Pak Ya oke Tapi Keadaan sebenarnya Menurut Anda Saya tanya ulang Pak Keadaan sebenarnya Menurut Anda itu Yunus di perut ikan itu Menurut Data yang ada Hidup atau mati Pak Selama tiga hari Tiga malam Menurut Anda Saya manusia Tentunya saya bilang Dia mati Tapi di mata Tuhan Alkitab mencatat dia hidup Oke Alkitab mencatat dia hidup Menurut Apa kamu percaya Alkitab Alkitab Apa kamu percaya Menurut Anda Menurut manusia Sudah mati Kenapa tidak mungkin Orang tiga hari Tiga malam Di dalam perut ikan Bisa hidup Yang Anda salah Kenapa Zaman ini Ada saintifik Bukti Banyak orang Di dalam perut ikan Bisa hidup Saya bisa kasih bukti Tiga hari tidak Di dalam Di dalam perut Tunggu dulu Di dalam perut Di dalam perut Python Python yang sudah Makan orang Bisa hidup Sampai tiga hari Lima hari Ada bukti Saya kasih Lanjut Saya buka bukti Ini orang Gak tahu Scientific bukti Bagaimana Kamu cerita Tidak bisa Mungkin Tidak ada Probability Atau statistics Bagaimana Buktinya Saya kasih bukti Bagaimana Kamu tahu Menurut manusia Tunggu dulu Bagaimana Kamu tahu Menurut Scientific bukti Bukti yang Scientific Ya kan Mudah siapa Bisa hidup Tiga hari Tiga malam Dalam perut Ikan Bagaimana Anda tahu Nanti saya Kasih bukti Begini 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 Saya belum Kelar tadi Sebenarnya Mudah ini Menurut Pak Irip Menurut Penglihatan Manusia Dan Pak Irip Sebagai manusia Dia percaya Yunus itu Mati Yesus itu Mati Di perut Ikan Dan di Rahim bumi Menurut manusia Tapi Menurut Tuhan Yunus tidak mati Dan Yesus tidak mati Ini pendapatan Anda Nah pertanyaannya Yang mana yang dipercaya Pendapat manusia Atau Pengetahuan dari Tuhan Yang mana yang dipercaya Oke mantap Ini pertanyaan yang sangat bagus Dua-duanya Kita manusia terbatas Tuhan tidak terbatas Di mata Tuhan Sesungguhnya dia tidak mati Kenapa dia berdoa Ini ada dua sisi yang berbeda Ini lah Kadang-kadang kita manusia Mau sama seperti Tuhan Kita berusaha sama seperti Tuhan Pemahaman kita Di mata kita Dengan keterbatasan yang ada Udah mati Dia itu ditelan Telan ikan Udah mati dalam perut ikan Yesus pun juga sama Udah mati Dikuburkan 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 Jesus mati Dan Yunus itu hidup Brother Bukan kesana Aranya Ijin dulu Jadi gini ya Sekarang Dilema buat Pak Irib nih Buat teman Kristen Begitu ya Pirman Tuhan Mengatakan Yunus itu Tidak mati Yesus di perut bumi Itu tidak mati Pirman Tuhan Tapi menurut manusia Pendapat manusia Yunus itu mati Yesus itu mati Diserahkan saja ke publik Percaya kepada pendapat manusia Atau percaya kepada Pirman Tuhan Sebagai orang yang berakal dan beriman Tentu percaya kepada Pirman Tuhan Bahwa Yunus tidak mati Yesus tidak mati Jangan percaya kepada pendapat manusia Kira-kira begitu Pak Irib Oke mantap Jadi begini Kita mau mengikuti pendapat Tuhan Benar Tetapi logika kita Keterbatasan manusia Manusia itu kan butuh mujizat Manusia itu butuh Demikiran sesuatu yang Batas atas kemampuan kita saja Nah Kenapa saya harus mengatakan demikian Ketika Yunus di dalam perut ikan Selama 3 hari 3 malam Orang yang berakal sehat Seperti saudara akan berkata Bahwa tidak mungkin dia hidup Ternyata apa Ada misi Kita harus pahami dulu Ada misi yang harus dia genapi Maka Ketika dia mau belok ketarsis Lewat ikan itu Dia diarahkan ke Niniwe Nah bagaimana dengan Yesus Untuk apa di dalam perut bumi Harus dia turun ke dalam kerajaan maut Ada misi juga Turun ke dalam kerajaan maut Untuk apa Membebaskan Untuk mengalahkan kerajaan maut Dan membebaskan Sehingga kita mencatat Orang-orang kudus pun ikut bangkit Ketika Yesus itu bangkit Ada misi yang diemban Maka secara manusia Tentunya Yesus itu tidak mati Kalau Yesus itu mati secara manusia Kenapa Kalau dia tidak mati Tidak mungkin dikuburkan Yang dikuburkan hanya orang mati Tidak mungkin orang hidup dikuburkan Sebentar Tidak mungkin orang hidup dikuburkan Setelah dikuburkan Tapi apa yang terjadi Ada misi Makanya dari itu kita baca Alkitab jangan Setengah-setengah harus utuh Ada misi Dia turun ke dalam kerajaan maut Dia membebaskan orang-orang kudus Mengalahkan kerajaan maut Setelah itu dia bangkit Dia keluar Nah inilah yang membedakan Ada misi sebenarnya Kalau kita ambil sepenggal Memang kita logika kita Terbatas pada sepenggalan itu Pak Irip Saya kalau ngomong To the point ini aja ya Saya ulang kembali Menurut Pak Irip Pendapat manusia Yunus mati di perut ikan Pendapat manusia Yesus mati di rahim bumi Menurut firman Tuhan Yesus hidup di perut bumi Yunus hidup di perut ikan Begitu ya Pak ya Mana ada di dalam firman Tuhan Yesus hidup di perut bumi Ini saya ngobrol sama Pak Irip Saya ngobrol sama Pak Irip dulu Ini Pak Irip yang ngomong Nanti Anda bantah Teman-teman Anda sendiri Saya ingin memberikan Sedikit argumentasi Mudah-mudahan Pak Irip Bisa memberikan edukasikan gitu Yang manakah dipercaya? Supaya Anda beriman Berdasarkan kitab suci Percayakah kepada firman Tuhan Atau percaya kepada pendapat manusia Yang mana yang Anda pilih Pak Irip Silahkan Oke Jadi tanda-tanda itu Yesus sendiri yang menunjukkan Kepada mereka Analogi Karena begini Kalau Yesus tidak mati Tidak mungkin orang hidup dikuburkan Tentunya secara manusia Semua orang mengatakan Yesus sudah mati Maka kuburkanlah dia Apalagi menjelang hari sabat Maka mereka segera cepat kubur Dari sisi manusia Karena saya Manusia saya meyakini Yesus itu betul-betul mati Karena setelah dia mengatakan Bapak Kusirakan nyawa Dia mengatakan sudah genap Dan seterusnya Dia mengalami kematian Tetapi Bukan sudah selesai Segala apa yang dilakukan Masih ada misi lagi Apa? Dia harus menyelamatkan roh-roh Atau jiwa-jiwa yang tersandar Dalam perjalan maut Masih ada misi dia yang di situ Demikian pula Yunus Ketika ditelak dalam perut ikan Orang akan mengatakan Yunus sudah mati Belum Ada misi dia untuk menyebarkan Keniniwe Ada misi yang harus diambang Maka Alkitab mencari Yunus berdoa di dalam perut ikan Nah ini tanda-tanda yang Yesus berikan Gitu brother Begini pak Yang manakah Anda percaya? Firman Tuhan atau pendapat manusia? Ya karena saya harus percaya dua-dua Karena memang Alkitab menjelaskan Baik Percaya dua-dua Percaya dua-dua Oke Apakah pendapat manusia dan firman Tuhan itu sama atau beda? Ini yang kita harus paham Dan kita ini masih di dalam tempat Enggak sama atau beda? Dijawab dulu pak Garis sisi yang mana? Sisi manusia sama Sisi Tuhan tentunya berbeda Firman Tuhan mengatakan hidup Manusia mengatakan mati Tapi Anda percaya dua-duanya Kan begitu pak? Karena kita manusia masalahnya Oke sekarang 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 Saya mau nanya sekali lagi pak Apakah Anda Percaya firman Tuhan atau tidak? Harus percaya Ini perkataan Yesus sendiri Oke Kalau percaya firman Tuhan Kalau percaya firman Tuhan Mestinya Anda mengakui Bahwa Yesus itu tidak mati Di dalam raim bumi Betul? Firman Tuhan Dari sisi Tuhan itu jelas Dia tidak mati Benar Yesus tidak pernah mati menurut Tuhan Betul? Benar Tapi menurut manusia Yesus mati Oke dagingannya harus mati Benar Oke Baik Sekarang Selanjutnya Yang mana yang palit pak? Menurut Anda Dua-duanya palit? Justru itu kita ini mencari tahu Kebenaran firman Tuhan Bagaimana mungkin Sebentar pak Bagaimana mungkin Dua-duanya palit Kalau berbeda Gimana bisa pak Palit dua-duanya Kalau berbeda pak Oke Saya jelaskan Dengar baik-baik Biar paham Jangan dipotong Untuk turun ke dalam kerajaan maut Tubuh fana kita Tidak bisa kesana Itu harus dalam keadaan mati Secara duniawi Atau secara manusiawi Untuk dapat turun ke dalam kerajaan maut Itu demikian pula Yesus mengalami itu Karena dia Masih terdiri dari daging Firman itu telah menjadi daging Sisi kemanusiaan Dia menyimpan misi yang Luar biasa Enggak berbicara misi dulu pak Ini keadaan dulu nih Mati hidup dulu nih Itu rangkaian Ini begini Jangan dirangkai dulu Kalau dipenggal-penggal Memang akan kita sesat Kalau dipenggal-penggal Kita akan kesulitan memahami Karena setelah anda kesulitan Kalau mau nambah-nambahin Oh enggak Endeng kali ini kok Firman Tuhan itu mudah sekali Itu dipahami Gitu Untuk turun ke dalam kerajaan maut Tubuh kedagingan kita tidak bisa Karena apa Itu tanam Itu sudah diambil Ini enggak menjelaskan kita Kita menjelaskan keadaan Yesus Namai Yunus pak Jangan bawa-bawa orang lain Iya Justru itu Nah Yunus ketika dengan perahu Dia mau belok kemana Saudara tahu enggak itu Cerita utuh Yunus itu Enggak usah diceritain dulu Itu bukan kita bahas disana Hidup matinya dulu nih pak Sedangkan lain dulu dong Benar-benar Oke Sekarang Untuk turun ke dalam kerajaan maut Harus dengan keadaan Sekarang giliran saya Saya ulang lagi nih pak Ini Dua-duanya menurut anda Pak Lid Tapi pendapat manusia Berbeda dengan firman Tuhan Kan gitu Firman Tuhan mengatakan Hidup Pendapat manusia Mengatakan mati Gitu ya pak ya Anda mengatakan Saya percaya dua-duanya Firman Tuhan dan pendapat manusia Sedangkan Ini kontradiksi Satu hidup Satu mati Sekarang saya minta anda simpulkan Sebentar belum Belum Anda coba Anda coba Combine Anda coba simpulkan Dua pendapat yang berbeda Ini firman Tuhan dan manusia Anda mau berpendapat apa Anda mau megang yang mana Hidup atau mati Silahkan Gampang Sangat gampang Satu Di mata Tuhan manusia itu Tidak pernah mengalami kematian Ingat Yang punya dari kita Itu roh yang dihembuskan Allah Ya roh Nafas hidup Itu akan kembali kepada Tetapi debut tanah yang tadi Tuhan memberikan kutu kepada Adam Dari tanah Dari debut tanah Engkau berasal Engkau akan kembali menjadi debut tanah Maka Untuk kembali kepada Tuhan Itu hanya lewat roh kita Atau kita bisa kembali Nah Di mata Tuhan Apakah manusia itu mati Manusia itu mati Tidak ada Kenapa saya katakan tidak ada Karena yang dari tanah Akan kembali kepada tanah Tertinggal di bumi Yang kembali kepada Tuhan Itu hanya roh kita Ini harus kita paham baik-baik Supaya kita jangan Sepertinya Bahwa Untuk memahami ini sulit Tidak Yang sulit ketika dipotong-potong Dipenggal Ambil sedikit saja Terus paksa dijelasin Ketika mau dikasih utuh Dipenggal lagi Nah itu kesimpulannya seperti itu Nah demikian pula bagaimana Dengan Yunus Kita kembali ke Yunus Yunus itu Dia mau diberi kota Tarsis Tapi apa Tuhan bilang bukan kesitu Kuperintahkan Kau harus kini niwe Maka ketika dia melawan Satu-satunya transportasi Yang bisa bawa dia kini niwe Itu adalah ikan Maka Yunus Harus ditelan oleh ikan Dengan cara-cara Tuhan sendiri Diundi dan dibuang Oke pak Demikian pula Yesus Sebentar Demikian pula Yesus Untuk turun ke dalam kerajaan maut Itu harus melalui Kematian Apa Secara manusiawi ya Secara manusiawi Yesus itu harus mati Untuk apa Agar dia bisa sampai Ke dalam kerajaan maut Ada misi yang Dia harus dipenuhi disana Membebaskan orang-orang kudus Seperti Alkitab Bukan kudus Jawa Tengah Bukan dikudus di Jawa Bukan-bukan Tapi orang-orang suci ya Oke pak Bapak kemana-mana ini Bapak kemana-mana ini Sudah Sudah membahas tujuan Bapak sudah membawa Ketujuan dan kesimpulan Padahal ini Masih dalam Dua pendapat Yang berbeda Tolong dulu Bapak pegang dulu Dih salah satunya Gak boleh anda pegang Dua-duanya Karena ini pendapat berbeda Saya mau nanya ke Bapak Iri Mana lebih palit Mana lebih tinggi Mana yang bisa dipercaya Pirman Tuhan Atau pendapat manusia Yang mana yang paling palit pak Tentunya firman Tuhan Baik Tapi kita kan manusia ya Stop-stop dulu pak Stop Menurut firman Tuhan Yesus tidak mati Yunus tidak mati Percaya pak Percaya Percaya Alhamdulillah Berarti Yesus Gak pernah mati Gak pernah disalib Selesai Menurut firman Tuhan Brother Dengar dulu ya penjelasan sedikit Udah selesai pak Bentar Bentar Saya tidak pernah menyalahkan Pemahaman saudara-saudara ku yang muslim Enggak ini pendapat anda sendiri Saya balikan kok Benar Tapi karena apa Dua-duanya benar Bagaimana mungkin dua-duanya benar Kalau bertentangan pak Gimana sih Kan menurut firman Tuhan Ingat kita bukan Tuhan Kita masih manusia Sehingga pendapat kita sangat terbatas Tapi jika dikaitkan dengan Tuhan Di mata Tuhan Brother dan saya itu Tidak ada mati Kita percaya Kita akan kembali kepada Tuhan Itu harus kita percaya Ini gak membicarakan kita Tentukan penyagingan kita Ini gak pembicarakan kita Pak saya foto Ini membicarakan Yunus dan Yesus Jangan bawa kita Jangan bawa kita disini Kita gak terlibat Kita manusia Kita manusia bukan Tapi bukan kita yang dikisahkan Di perut bumi dan di perut ikan Bukan kita Itu perwakilan kita Lama seharus kita ngalami Gak bisa Gak sama Jadi gini benar Pengalamannya para nabi-nabi Rasul-rasul itu Untuk memberikan ajaran edukasi kepada kita Tanpa harus mengalami pun Tentunya ada ilmu yang kita dapat disitu Kan tidak harus kita yang lompat ke dalam perut ikan Atau ditangkap Kan gak harus Tetapi dengan adanya pembelajaran Saya potong lagi pak Iri Kita iritlah Pak kita iritlah dalam berbicara Poinnya disini loh Firman Tuhan dan pendapat manusia Karena udah jelas tadi Gitu loh bahwa Di Matius 12.40 Itu kan tanda Yunus Jelas menurut anda ini Firman Tuhan Yesus yang bicara Tinggal di perut ikan Tiga hari tiga malam Demikian juga anak manusia Firman Tuhan mengatakan Bahwa Yunus itu hidup di perut ikan Firman Tuhan juga berkata Yesus itu hidup di perut bumi Jadi artinya Benar sekali itu Kedua Kedua Orang yang dikisahkan ini Antara Yesus dan Yunus Keduanya belum pernah mati waktu itu Dalam kejadian itu Tidak pernah mati menurut Firman Tuhan Tapi menurut Menurut pendapat manusia Mereka mati Tapi menurut pendapat anda Setelah saya tanya Yang paling palit Yang paling harus dipercaya Adalah Firman Tuhan Bukan pendapat manusia Saya setuju itu Artinya Kalau Firman Tuhan Sudah Tuhan berbicara Tidak ada manusia Yang bisa mengkoreksi Artinya lagi adalah Bahwa Yunus tidak pernah mati di perut ikan Yesus tidak pernah mati di perut bumi Artinya Yesus Sampai detik ini Belum pernah mati Menurut Firman Tuhan Setuju apa setuju? Silahkan Kalau saya pikir Sudut pandang kita aja Tapi sebenarnya sama Menurut Firman Tuhan lho pak Iya Memang itu sudah tadi saya jelaskan Oke Baik Begitu Tidak ada masalah Kalau menurut saya Tidak ada masalah Tidak ada masalah Artinya Yesus tidak pernah mati Menurut Firman Tuhan Tidak mati di salib dia Betul? Tadi saya sudah jelaskan itu Jadi pertanyaan Jawaban itu Tidak sesimpel itu Tapi saya sudah jelaskan tadi Simpel pak Jangan dipersulit Kalau simpel gitu loh Jadi menurut Firman Tuhan Menurut Pak Irip Yesus tidak pernah mati Dia tidak disalib Karena Yesus memang Tidak mungkin mati Saya tidak bilang Tidak disalib kan Dia disalib Oke disalib Tapi tidak mati Oke Oke saya ikuti Jadi menurut Pak Irip Menurut Firman Tuhan Yesus disalib Tapi tidak mati Tidak pernah mati Yunus juga tidak mati Menurut Firman Tuhan Tapi pendapat manusia Itu mati Yang palit Yang palit adalah Firman Tuhan Bisa tidak begini Pak Bisa tidak begini Pak Irip Kita abaikan pendapat manusia Bagaimana kalau kita Konsen ke sambat Firman Tuhan Boleh tidak Pak Boleh tidak ada yang salah Kalau menurut saya Boleh Bagaimana ini berisik nih Bisa tidak ada yang salah Boleh Boleh Oke Kalau begitu Yesus tidak pernah mati Begitu juga Yunus Selesai Pak Dengar Pak Amos dulu Pak Amos Mungkin Pak Amos bisa Harap pendapat sedikit lagi Silahkan Ya Pak Amos silahkan Apa Bang Roti Bang Roti pasti tidak setuju Sama Pak Irip Oh Pede ya Iya Saya hanya Hanya Saya Saya gini Saya mau Nanya Bang Adi Dari mana Yesus Tidak Ngera Ini ngomong apa sih Nggak denger Ketiput Bilang Bang Binyalnya Merah Bang Tidak mati Tidak Adi Assalamualaikum Adi Diam Mbak Adi Tapi saya Sudah Menangkap Saya ingin Menyampaikan Bang Adi Dapet dari mana Yesus Tidak mati Itu dari mana Jangan tanya saya dong Tanya Irip dulu dong Saya ini berkata Berdasarkan Irip saya ikuti Aradia gitu loh Sebagaimana berlandaskan Di Matius 1240 Gitu loh Matius 12 ayat 40 Itu berbicara Tentang Keadaan Yunus Dan Yesus Bukan tentang Hidup Matinya Seperti Yunus Berada Di perut Seperti Yunus Berada Di perut Demikian Juga Yesus Berada Di perut Tidak Berbicara Tentang Hidup Matinya Sepertu Bang Adi Ya Saya mau Tambah sedikit Satu menit Brother Disini Nanti Bata lanjut Ya Bata Roti Silahkan Disini Disini Brother Disini Brother Disini Brother Iri Cerita Menurut Persepsi Monashia Tiga hari Tiga malam Ya Tiga hari Tiga malam Gak bisa Orang hidup Ya Disini Itu Brother Iri Mungkin gak tahu Atau bohong Ya James Bartley Tahun 1870 Sampai 1905 James Bartley Oke Hidup Di dalam Hidup Di dalam Prut Ikan Artinya Blue whale Labi Dari Tiga hari Brother Itu Kamu Bisa Buka Dalam Wikipedia James Bartley Oke Itu Bohong Itu Bohong Bukan Bohong Brother Ada Ada Bukti Gak apa Itu Bukan Pembahasan Saya Sudah Baca Itu Ada Bukti James Bartley James Bartley Hidup Di Dalam Di Dalam Itu Artikel Bukan Tulis Dari Orang Agama Islam Ini Artikel Tulis Dari Orang Agama Lain Artikel Dari St. Louis Artikel Dari Dari st. lewis agama kristen ya article article itu dari agama kristen st. lewis global globe democrat ya kan itu ada full deskripsi di sini kapan ada masalah apa disana semua itu tulisan di dalam itu orang dan ini article di dalam newspaper dan tulis dari st. lewis global democrat ya oke itu global democrat st. lewis itu agama kristen bukan agama islam silahkan oke aku lanjut ya James Basley yang saudara sebutkan dia tidak mengembang misi untuk menyelamatkan siapa-siapa kita berbicara orang yang lagi mengembang misi manusia ya ingat firman itu telah menjadi daging menjadi manusia dia ada misi James Basley saudara mau satu tahun dalam perutigaan pun gak ada urusan karena tidak ada misi penyelamatan kepada saya cukup topik itu dulu ya oke oke lanjut 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 halo halo entar dulu saya kasih topik dulu gitu ya nah kita masih di topik itu kan ya ya tadi ya bangun ambil bentar ya saya masuk sedikit yang ini ngomong siapa sih Bang Dandel bentar Pak Amus lah Pak Amus halo Pak Amus yang bicara iya 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 mesti kita ketahui bahwa Yesus dalam menyampaikan kabar sukacita di bumi bukan itu pak beliau berapa tanda Yunus pak iya 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 masuk ke topik ini Yesus menggunakan berbagai perumpamaan karena itu tanda Yunus yang disampaikan Yesus itu bukan sebenarnya tetapi itu perumpamaan Waduh Yesus memang Yesus memperumpamkan Yunus dengan Yesus nanti seperti itu jadi menurut saya seperti itu ya tadi karena diminta diminta saya bantu ya menurut pemahaman saya seperti itu tetapi memang jelas-jelas bahwa Yesus itu mati Yesus mati di kayu salib loh kalau perumpamaan Pak mestinya juga kematian juga umpama gitu loh kenapa harus ya tidak konsisten dalam menyampaikan firman Tuhan menyampaikan kabar sukacita itu tidak serta-merta kita menyampaikan secara ini langsung tapi oke baik masih juga dalam perumpamaan izinkan kami bergantian gitu ya jadi menurut Pak Amos ya data yang kita pakai Matius 1240 itu perumpamaan perumpamaan itu artinya bukan keadaan yang sebenarnya tapi menurut Pak Irip ini keadaan yang sebenarnya gitu ya dan memang ceritanya Yunus itu pernah ditelan oleh ikan besar di dalam perut ikan itu dia hidup begitu juga Yesus pernah ditelan bumi tiga hari tiga malam dikubur di sana menurut Matius 1240 kalau Yunus hidup begitu juga anak manusia karena kan orang bertanya berikan kami tanda Yesus memberi tanda Yesus memang menjawab ini tandanya loh tanda Yunus begitu juga saya artinya apa-apa yang dialami oleh Yunus begitu juga yang dialami tiga hari tiga malam di perut ikan tiga hari tiga malam di perut bumi Yunus hidup Yesus hidup menurut firman Tuhan tapi menurut Pak Amos ini hanya perumpamaan artinya Pak Amos Pak Roti kehidupan Pak Irip tiga Kristen berbeda pendapat dalam satu data siapa yang yang memegang silakan ini live menemudang Kristen luar sana bisa menyimak dan bisa teredukasi siapa yang mau berpendapat silakan kembali 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 tapi 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 tetap saja Pak Roti harus putus audionya jelek Pak Roti audionya jelek siapa sih itu itu yang gandang ke siapa Roti kehidupan di muti aja dulu Oh seputus udah udah di Roti udah gandang kalau gandang semuanya di mute baru kita tahu siapa yang kresek bunyinya yang di Pak Irip yang mana yang benar nih satu perumpamaan kalau diudahkan Roti kehidupan benar yang mana sudut pandang dua-duanya benar tergantung dari sudut pandang mana kalau dari sudut pandang di mata Tuhan ya tentunya tidak ada yang mati kenapa Yunus berdoa sementara orang yang di atas kapal lihat udah mati deh ikan udah telan kok Yesus pun juga kenapa harus dikuburkan karena sudah mati dari sisi manusia tapi di mata Tuhan Yesus belum mati karena apa ada transmisi yang harus diambang dia harus turun untuk yang tadi saya jelaskan bahwa di sini ada berapa udah cukup beda sebentar ya dua-duanya itu saya tidak akan salahkan dua-duanya benar Pak Amos Pak Amos menurut Pak Irip menurut Tuhan menurut firman Tuhan Yesus tidak mati di perut bumi menurut firman Tuhan Yunus tidak mati di perut ikan ini firman Tuhan tapi menurut pendapat manusia dua-duanya mati Pak Amos percaya yang mana firman Tuhan kah atau pendapat manusia silakan ya kalau pandangan saya sama-sama Yesus lu sama bagaimana Hai firman Tuhan jangan dilawan Pak Iya menurut menurut manusia ukuran manusia kan orang tinggal dalam dalam perut bumi tidak mati bagaimana itu menurut manusia tapi menurut Allah mungkin tidak mati ya Anda percaya yang mana menurut manusia atau menurut firman Tuhan ya dua-dualah dua-dua sebagai manusia dan sebagai apakah pendapat apakah firman Tuhan dengan pendapat manusia sama atau beda ya pendapat manusia ya manusia pendapat Tuhan ya Tuhan Iya pendapat manusia dan firman Tuhan sama atau beda pendapatnya dalam satu kasus ya masing-masing bingung dengan beda Pak harus pilih dua-dua harus pilih salah satunya karena pendapat ini berbeda nah yang paling tinggi derajat pendapatnya adalah firman Tuhan itu yang paling valid ya saya himbau hindari pendapat manusia ikut firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah mati di protik di dalam rahim bumi begitu juga yudhu menghentuhan jangan dilawan Pak Bung Hendi Bung Hendi sama Hendi Banca itu gimana hubungannya itu namanya kok mirip-mirip yang dibantai apa bangkit tuh yang dibantai dengan saya gitu yang tukang-maki gitu enggak tukang maki-maki dia dulu diskusi sama saya maki-maki terus orangnya yang dibantai ya udahlah jangan dibahas lah yang kalau karena memaki yang saling memaafkan saja udah kumaafkan dia udah kuampuni kan dia tidak tahu apa diperbuat gitu ya sudah nggak bisa dibahas karena saya nggak mau wakili dia juga Bang Hai kan gitu itu situ topinya saja mudah-mudahan ya Pak Amos mendingan kita bahas masalah Maria tadi saya mau masuk tapi belum dinaikkan ya udah silahkan Pak ya tadi kan Bung Heng mengatakan gini Maria itu dia tahu tidak kejak kapan dia tahu itu Tuhan yang sedang dia kandung dia berdoa kepada kepada siapa dia menyembah kepada siapa nah ini soalnya suatu penjelasan sudah kita sering diskusi sering kita diskusi bahwa ingat sebelum dia mengandung roh kudus apa malaikat itu sudah datang dan menyampaikan dan dia sudah tahu tetapi dia harus tetap menjaga kerasian itu sampai semuanya genap termasuk merubah air menjadi anggur dia itu perkataan tadi yang seperti dibuka dia minta mujizat karena dia tahu anaknya ini Tuhan dia minta mujizat untuk merubah air menjadi anggur disitu ada perkataan ini dia bilang Ibu engkau mau kurang lebih ya bahasanya engkau mau apa ini kalau begitu tapi ini belum saatnya dia jelaskan dia mama tapi mamanya ya mamanya lebih sangat paham bahwa ini orang memang membutuhkan namanya di pesta perkawinan orang membutuhkan anggur nah disini apa Maria menahan bahkan dia tahu anaknya harus mati dia tahu apa diikuti di kayu salib yang saksi hidup adalah dia maka ketika anak saudara ku mengatakan dia tidak pernah disalibkan ya tidak tahu saksinya mana tapi masa seorang mama seorang ibu yang melahirkan tidak tahu tidak mengenal lagi anaknya kan tidak mungkin dia jaga bahkan sampai dikuburkan nah disitu kan ditanya sejak kapan dia tahu bahwa itu adalah Allah itu adalah Tuhan itulah yang menciptakan semuanya ini sejak semula sebelum dia mengandung roh kudus apa mereka sudah datang menyampaikan bahwa anak yang kau kandung itu roh kudus akan turun atas kamu karena itu adalah kudus dan seterusnya dia sangat paham akan hal itu ditulah itu kitab atau pembelajaran tentang agama ini kalau kita ambil setengah-setengahnya saja bisa membuat bingung padahal tidak sebenarnya kalau kita lihat secara utuh jadi bisa kita potong-potong kita ambil yang kita ini silahkan diskusi boleh tapi kalau di ambil secara sepenggal-penggal tentunya akan mempunyai makna atau bisa juga menyesatkan begitu beradirku Pak Irip menurut Anda ini pindah topik dulu deh yang jelas tadi topiknya kita itu berdasarkan firman Tuhan menurut Anda kalau pernyataan matius firman Tuhan itulah yang terjadi ya silahkan saja berpendapat karena pendapat manusia firman Tuhan berbeda pindah topik ke Maria gitu ya ya jadi sesuai dengan literasi saja Pak Irip yang dikandung Bunda Maria apa sih Pak sederhana Pak sebelum mengandung tadi saya bilang roh kudus akan turun atas kamu ingat bukan melalui suatu perkawinan ya Bunda Maria mengatakan gini atau Maria mengatakan begini Bagaimana mungkin aku nih perawan ya saya paham itu Pak saya udah kita udah paham itu tinggal saya tanya isi kandungan yang mana Bunda Maria itu apa sih dari secara medis atau apa gimana maksudnya ya sebenarnya Pak Hai yang roh kudus menjadi manusia ini Oke yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau roh manusia dong menjadi daging oke manusia baik menjadi daging Oke firman itu menjadi manusia jadi manusia yang dikandung Bunda Maria manusia bukan Tuhan ya firman yang telah menjadi daging jangan dipotong-potong nanti akan berubah maknanya iya daging ini kan manusia Pak benar artinya manusia ini bukan Tuhan ya Pak Firman Tuhan begini suaranya menghenti sementara-sementara kau jawab ya suaranya Hendi salebes adalah Hendi salebes saya nggak bisa bilang Bung Hendi suaramu tidak mewakil yang kau aku enggak percaya tidak kita lagi berdiskusi saya percaya saya lagi ngomong dengan Bung Hendi salebes secara depan saya tidak melihat visual hanya audionya saja tapi saya percaya suaranya Hendi salebes audionya Hendi salebes itu adalah Hendi salebes sendiri Oke baik saya jawab kalau Anda pendapat begitu Anda melanggar hukum saja ke Anda nggak perlu ditangkap video Anda saja yang ditangkap diproses masuk penjara boleh begitu tentunya dalam rangka apa dulu Apakah saya datang membuat kejahatan ayatnya dunia kita gantian dong sudah berbeda gantian dunia ini berbeda saya berbicara sederhana kok dipanjangan ini gini payah suara saya itu bukan mau bukan saya gitu loh Anda mendengarkan saya ini itu bukan saya saya tetap di rumah ini itu menggambarkan saya yang berbicara Oke mantap aku jawab nih gitu ya kalau saya sebentar Pak kalau saya melanggar hukum bukan suara saya yang ditangkap tapi orangnya begitu jadi suara saya merepresentasikan bahwa Hendi salebes berbicara begitu bukan saya itu gitu loh begitu juga Tuhan Tuhan berfirman Tuhan berfirman ya bicaranya Tuhan ini apa maksudnya ingin menjadikan sesuatu Bunda Maria hamil jadi isi kandungan Bunda Maria hasil daripada Tuhan bersuara manusia yang dikandung bukan Tuhan jelas sampai sini Hai kujelaskan jangan dipotong ya ya silahkan proses kelahiran Yesus itu bukan Tuhan berkata jadilah Yesus maka Yesus itu jadi tidak seperti itu jadilah firman atau firman tidak seperti itu roh kudus akan turun atas kamu ingat roh kudus yang turun demikian pula alam menciptakan semua di bumi ini di Alkitab dengan jelas jadilah ini jadilah itu jadilah ini tetapi untuk manusia Allah tidak pernah mengatakan jadilah manusia kalau untuk saudara-saudara ku yang muslim menyatakan kunfaya kun kalau kami tidak setelah Allah berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita sehingga kita orang Kristus tidak kesulitan menggambarkan Allah kita karena apa Allah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga kita akan sangat mengenal Allah melihat pada diri kita makanya kita dikatakan makhluk ada yang paling sempurna kenapa setelah semuanya diciptakan lima hari hari ke enam baru semuanya sudah siap baru kita lah yang diciptakan paling terakhir untuk menikmati semua yang sudah Tuhan ciptakan semuanya sesuatu sakitnya dipertiapkan untuk kita kuasai nah bagaimana dengan firman atau contoh yang Bung Hendy mengatakan kalau saya ngomong gini kan tentu kalau saya melanggar hukum pasti orangnya asli yang saya cari itu kita berbicara pada kontes kalau terjadi suatu perbuatan melawan hukum sekarang kita berbicara pada satu kontes kita berkomunikasi kenapa Bung Hendy ngomong saya boleh menjawab saya ngomong Bung Hendy menjawab disini ada sesuatunya interaksi nah karena kita terbatasan maka apa yang kita pakai ya ini handphone media ini inilah dianggap kalau kita sementara berada di dunia maya ini dunia maya ya contohnya walaupun pertanggung jawabannya harus kepada dunia nyata ketika kita melakukan suatu perbuatan pidana melanggar hukum disitu tentunya kita akan diberhadapkan di dunia nyata botong Pak kepanjangan oke mari kita ke kenyataan saja oke mari kita ke kenyataan saja menurut anda Hai kenyataan yang sebenarnya kenyataan yang sesungguhnya karena Bunda Maria tidak pernah masuk dunia maya mari kita kembali ke Bunda Maria yang sebenarnya menurut anda yang dikandung Bunda Maria itu pencipta atau yang dicipta bisa dijawab sangat bisa semua pertanyaan berat pasti sangat bisa ku jawab ya tidak bisa ku jawab karena memang aku sudah lama diskusi ya baik Pak ya segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada yang bisa diciptakan bukan itu yang saya tanya Pak bentar nanti saya jawab ini mau saya mau jawab ini maka yang ada dalam perut Bunda Maria karena ingat saya sudah jelaskan tadi bahwa jadilah Yesus maka Yesus itu jadi tidak ada jadilah firman ada yang bilang bahwa firman itu ciptaan itu ngawur sejak kapan di hari keberapa alam bukan saya nanya itu yang dikandung lho Pak sebentar saya mau jawab apa yang di dalam Maria ingat dikandung oleh Maria karena Yesus harus 100 persen daging manusia biar menjadi daging untuk merasakan penderitaan kenapa itu supaya darah dia dianggap halal atau layak untuk menjadi penembusan itu kita orang-iman orang Kristian ya tidak bisa dikandung oleh jawab baik oke yang banget sederhana lemak jawab dimana-mana berada sedih berada pertanyaan itu pendek jawabannya panjang ya gini mula-balik pertanyaannya dijawab dulu baru baru dijelaskan saya ulang ya maksudnya dipilih dulu jawabannya baru penjelasan pencipta begitu selesai jadi yang dikandung Bunda Maria pencipta ya betul tapi tidak itu ya penjelasannya ya ya udah artinya yang dikandung Bunda Maria pencipta berarti Apakah Apakah yang dikandung Bunda Maria ini itu yang menciptakan Bunda Maria setuju atau tidak jadi begini tadi jelaskan di depannya dari awal saya sudah paling pembuka seperti itu tapi saya tahu Bung Hendi akan memutar-mutar supaya tujuannya bikin membulat bahwa kelihatan cuma bertanya sederhana sesuai argumentasi baiknya sederhana jawabannya tidak sederhana oke seperti itu contoh contoh kita bertanya coba sebutkan bagaimana bumi ini terjadi ya maka jadilah bumi kun fayakun Oh tidak bisa seperti itu iman Kristen tidak bisa seperti itu semuanya alat tinggal berkun fayakun pada hari keberapa tidak bisa seperti itu kita harus mengetahkan secara disesuaikan selamat malam Bang Irif Bang Irif selamat malam selamat malam Pak ya Irif lagi bicara Pak sebentar ya jangan dikambung dulu ya tidak saya bisa mengerti Bang Irif bicara biar dia istirahat dulu karena saya tahu Bang Irif ih dalam jalan-jalan nyuruh istirahat orang-orang masih semangat kok Bapak ada sih bangsa saya naik nih saya mau tanya abang kira-kira sumbernya Abang dari mana mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalipkan tidak tidak bicara Yesus tidak disalipkan Tadi tadi saya dengar Abang punya ada pembicaraan Abang mengatakan Yesus itu tidak disalipkan jadi Yesus tidak mati Yesus tidak mati kok nya tidak tadi saya ada dengar Abang punya bahasa itu jadi kira-kira sumber Abang tuh mengatakan bahwa Yesus itu disalipkan itu sumbernya Abang itu Dari mana saya dengar dari bawah Bang saya dengarkan dari bawah makanya saya tanya abang kira-kira sumbernya abang dari mana Yesus itu tidak disalipkan bisa saya jawab ya abang jawab ya Anda jalan dong guguknya juga dimiut dulu guguknya berisik gitu loh tahu yang dimiut dulu berisik gugupnya itu loh tidak bisa diingat dengan gugup tetangga ini ini dulu ini aja bang po mengganggu ya tadi itu kita bahas matius 1240 saya mengatakan kalau Yesus menurut firman Tuhan itu tidak mati mati batuf artinya Yesus tidak disalip tapi diproses Pak Irip artinya saya tidak membahas Yesus disalip atau tidak gitu loh artinya yang kita bahas adalah Yesus mati atau tidak jadi ditarik ucapannya bukan itu pembahasannya Anda dengarkan dong dibawa gitu loh Pak Irip tadi nggak protes kok bukan itu yang dibahas mati atau tidak di protek bumi gitu menurut firman Tuhan ya tidak ya kalau tidak mati berarti tidak disalip terus bisa nggak ya okelah kita nggak bawa salib artinya disalip tapi tidak mati itu kan gitu Yesus disalip tapi tidak mati jadi saya nggak pernah mengatakan Yesus tidak disalip makanya dengerin baik-baik dibawa ya oke ya oke Bang saya menjelaskan nggak usah dijelaskan udah diklarifikasi kembali ke topik tidak saya klarifikasi dulu Bang Bang bilang kan Yesus mati Yesus itu disalipkan dan mati dan bangkit pada hari ketiga itu bukan menurut firman Tuhan Bang gitu menurut kesaksian para muridnya orang-orang bersama dengan dia hidup sejaman dengan dia dan itu baca dulu matius 1240 bro batas datanya Iya datanya itu kan dituliskan orang bersama dengan dia saksi-saksinya waktu sama dia jambut ada data ini salah Tuhan melihat data ini salah tidak pernah salah karena itu dituliskan orang hidup bersama dia dan saksi-saksinya kalau benar kalau kenyataan mesinnya pak irit yang jawabnya kalau dengerin dengerin dengan tolong bedakan firman Tuhan bedakan firman Tuhan dan kesaksian di dalamnya Bang tolong bedakan oke dengerin dulu baik-baik jangan abang kalau mereka baca sepotong sepotong habis mulai mengapa begitu sololo bawah yang saya enggak bernyataan itu Bang Erick bukan banget saya ini enggak berpendapat yang berpendapat ini Pak Irip kenapa lu protes kebuah gimana sih lu yang berpendapat Yesus menurut firman Tuhan menurut Pak Irip sesuai data matius 1240 menurut firman Tuhan Yunus tidak mati di perut ikan begitu juga Yesus tidak mati di perut bumi menurut firman Tuhan kata Pak Irip tapi menurut pandangan manusia dengarkan dulu bahasa Indonesia ini dengarkan dulu menurut pendapat manusia Yesus itu mati di perut bumi begitu juga Yunus firman Tuhan mengatakan tidak ini pendapat Pak Irip sebagaimana tertulis Yesus di matius 1240 kenapa lu protes gua lu protes ke Pak Irip paham Mas Indonesia paham Hai paham Mas ini saya terus yang abang mau perdebatkan ini apanya ya makanya dengerin dulu ini nggak berdebat ini menerangkan saya pertanyakan urusan abang apa dengan agama agama kami tidak ada urus mengurus ini diskusi ya diskusi urusan apa mengenai agama kami tidak ada saya urus sama Anda sampai mengurusin Hai ini diskusi lintas agama kalau abang tidak mengerjakan diskusi-diskusinya bahwa itu tadi kenapa anda protes selalu mengikut lo ini aku kalau ikut ya bagus aku selalu dengerin gua kenapa emang masalah yang merukum itu kalau diskusi lintas agama enggak kecuali menghujat jadi begini Bang kalau Bang Iri menjelaskan abang dengarkan dulu jika abang tidak tidak mengerti dengan penjelasan dia ya disimaki aja Bang ya saya mengerti banget Om warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam abang harus memperdebatkan memperpanjangan itu siapa yang memperdebatkan orang sekarang saya menyimak Pak Irip kok masa makanya saya cuma membenarkan dia aja kok saya enggak bantah Pak Irip Coba tanya Pak Irip ada enggak saya bantah argumentasi dia juga bermaksud di justru saya bikin happy Pak Irip ya silahkan hahaha saya bikin saya baru masuk kok enggak sekolah dari saya ya terakhir dari saya Pak Amos saya bikin happy Pak Irip saya bikin heavy Kenapa anda yang tidak happy malam ini tanya Pak Amos pernah enggak saya membantah argumentasi dia justru saya bikin happy setiap argumentasi dia bawa ya silahkan saja itu iman anda gitu loh kenapa anda yang protes silahkan Pak Irip mantap 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 jadi sedikit saya tambahkan Bang ya kenapa kami mengatakan bahwasannya Yesus tidak disalib sama sekali datanya ada di Bible Bang datanya ada di Bible di Matius 4 nomor 6 silahkan anda baca datanya Bang kami meyakini Yesus itu tidak disalib itu ada di Bible sendiri datanya Bang Matius 4 nomor 6 nggak mau usah ke Al-Quran Al-Quran pasti anda tidak akan percaya Matius 4 nomor 6 bahwasannya Yesus tidak disalib di situ Bang Yesus diselamatkan silahkan dibuka Bang datanya Bang silahkan dibuka Banyu Pak Irip mati saya jawab ya mati berapa nih semuanya yang nomor 6 panding bang itu Iblis yang menyuruh dia untuk mau bunuh diri tapi kan enggak mungkin Iya dibacakan aja datanya iya dibaca datanya Iblis lebih tahu terus dimana itu silahkan apa Matius 4 nomor 6 ya Iya mati sempat saya baca ya saya baca data ini silahkan datang verlan lu jangan protes ini data kita baca iya baca kemudian Iblis datang kepadanya dan berkata jika engkau adalah putra Allah campak kalah dirimu karena tertulis dia akan memberikan para malaikatnya tanggung jawab atas engkau dan dalam tangan mereka mereka akan menopang engkau agar jangan pada waktu kapan engkau membenturkan kakimu terhadap batu begitu kira-kira ya bener-bener iya benar-benar kita baca tuh kok kalimannya kok betul bang tb-1 banget tb-1 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 iya tb-1-1974 itu enggak tadi tb-2 itu tb-1 yang sebelam 2000 2000 ini 2023 bukan-bukan yang sebelum tahun 2023 ayat ya ya ayat 2018-2018 berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuh kalah dirimu kebawah karena ada tertulis mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mengangkat engkau di atas tangan mereka supaya kakimu jangan menyandung batu terbun ya artinya tertulis ya tertulis dimana Bang adikkatannya Bang tertulis di Masmur tersebut di Masmur 91 ayat 12 iya betul itu nah itu sama tulisannya Bang dengan mati sempat nomor 6 artinya Yesus ini selalu dalam perlindungan Tuhan nya Bang ah iya loh inilah keluarga Bang dengan ketidak keluar terkenal dengan mati tidak saya lucu saja kalau orang bodoh menafsir kan memang seperti itu ya silahkan dimata pakai data Bang silahkan dimata pakai data Bang itu tuh kata iblis atau kata Tuhan Bang itu saya tanya mungkin gini saya saya luruskan bahasa itu di bahasa ini mungkin pertanyaan sederhana begini saja saya ambil tangannya gitu ya apakah Yesus itu begini Bang apakah Yesus selama di dunia ini ini saya apakah Yesus selama berada di dunia ini dilindungi oleh sang pencipta atau bapaknya disurga dari segala bentuk mara bahaya bisa dijawab itu mungkin pertanyaannya selagi sekali saya ulang ya Apakah Yesus selama hidup di dunia selalu dilindungi oleh bapaknya disurga dari segala mara bahaya silahkan aku tangguh jawab ya Bung Hendy apun Bungnya Bang jawabnya selawat ya jadi sejak sebelum Yesus lahir apa sejak Yesus lahir orang maju yang mau bertemu itu Herode sudah berikan bunuh semua anak-anak yang dibawah usia dua tahun kalau tidak salah ya mau dikoreksi suruh bunuh anak-anak sejak semula Iblis selalu berupaya Yesus itu jangan jangan sampai misin komplit enggak boleh karena apa manusia akan diselamatkan dia tidak mau makanan di Iblis adalah kita daging atau sultan ini nah sejak semula bahkan ketika dia mengajak dia mau dibuang di curang bahkan dia berpuasa juga Iblis suruh dia lompatkan dia selalu mencobai tapi apakah Iblis berhasil tidak Kenapa misinya belum selesai misinya belum selesai bahkan ketika setelah perjamuan terakhir Yesus sudah tahu bahwa ini sudah saatnya setelah disuruh murid-murid berjaga dia omong ke Judas Iskariot perbuatlah sudah apa yang kau yang daki kau perbuat karena memang sudah waktunya dan ingat proses penyelipan Yesus murid-muridnya ada mama kandungnya yang tadi kita ada bahas Bunda Maria mendampingi dia selalu dan senantiasa mendampingi nah makanya tadi pertanyaan saya apa mungkin mama yang melahirkan anak tidak kenal lagi anaknya sehingga disuruh pakan dan sebagainya ini mama kandung loh yang melahirkan anaknya yang seperti kita bicara tadi itu masa sih oke harus dibuang saksinya juga tidak dipakai jadi ya izin sebentar masuk sebentar untuk menjawab apa yang disampaikan Bung Hendi tadi alas selalu melindungi Yesus sampai dengan misinya komplit semua nubuatan-nubuatan dia penuhi semua syarat-syarat orang-orang Yahudi dia terpenuhi setelah itu baru dia memberikan perintah-perintah baru dalam hal kasih atau hukum kasih terima kasih silahkan beragam Oke saya ya sebentar sebentar Bang jadi tak ya sebentar tadi ada tadi ada menertawakan data di bibel anda sendiri ya saya baca di Masmur ya sebentar 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 saya tidak menertawakan isi bibel saya yang saya tertawakan itu kau punya kau punya Tafsiran oke ya ada enggak ada masalah enggak ada masalah saya ketawa Tafsiran ya sebentar Bang biar iya iber yang dibawa paham ya kalau 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 Anda tidak mau paham enggak ada masalah sebentar Bang bukan saya tidak menafsirkan Bang kau sudah menafsirkan saya tanya dulu saya tanya dulu saya tanya dulu Masmur ini perkataan siapa Bang saya tanya kira-kira tadi kamu Kak kesapa saya tanya dulu kepada Anda Masmur ini ini perkataan siapa kau tanya terus kapan saya tanya kau silahkan silahkan ya jawab aja Masmur ini tadi tadi kamu bilang sebentar Bang sebentar dulu Bang kau dengar dulu cinta sholat-sholat kau dengar saya tidak masa kau tanya terus tadi kan kamu bilang saya bilang ada tertulis dalam bibel Yesus tidak disalibkan Yesus tidak mati di mana kamu ya bibelnya isi bibelnya mana yang mau ditunjukkan Yesus tidak sudah mati itu Oke makanya sebentar Bang kamu tunjukkan untuk isi bibelnya ingat makanya saya bertanya sebentar tadi kan Pak iri udah jawab menurut pirmantiannya tidak mati 12-40 beradaan ia isi yang kamu bacakan itu tidak ada kesambungan dengan penyaliban makanya yang baik-baik jangan tersebut di dalam angkat yang di depan tempel yang di belakang menambah di dalam air itu tidak akan berada dimana tulis dalam bibel Pak jeng jeng baru ekspresif untuk konsep unitas tapi anda percaya apa yang lebih kamu tunjuk dulu baru kalau mau istirahat sebentar 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 dimana dimana di dalam Pak jeng jeng baru tulis untuk konsep unitas ekspresif tapi kamu percaya yang dia tulis ekspresif dalam bibelnya di dalam matthews di dalam matthews di dalam matthews dua belas empat puluh statement itu literal bukhan kya san brother bukhan bukhan figuratif di dalam matthews dua belas empat puluh di original text itu statement literal brother di sana artinya harfiah bukan kya san anda tahu apa apa aturan untuk statement harfiah di dalam agama kristian silakan madar cinta solat lanjut lanjut kenapa pada diam iya tidak oke sorry 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 termini oke sorry terbangirim sebentar 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 mereka tunjukkan bahwa orang ngomong-ngomong ini tadi dia diam suruh ngomong nggak ngomong ya kamu belum membuktikan bahwa isi dalam bibir mengatau biasa di salib kemana ya udah ngomong dulu ngomong dulu oke 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 biar aku dulu ya Masmur 91 ayat 11 dan 12 ini firman Tuhan ya oke sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Masmur 91 nomor 11 dan 12 nah lebih tahu siapa Yesus apa Tuhanmu apa Iblis ya Matius 11 Matius 4 nomor 6 lebih tahu siapa Iblis apa Tuhanmu kita baca Matius 4 nomor 6 oke muncul aduh lambat sorry lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis tertulis dimana tadi Masmur 91 ayat 11 dan 12 ini yang ngomong Iblis ini lebih berarti lebih tahu Iblis daripada Tuhanmu oke sebab tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malekat-malekatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu lebih tahu setan dan bertahu Iblis daripada Tuhanmu disini sekarang kau usahnya jangan bahwa saya baca disini jawabannya Yesus jawabannya sebagaimana kau lanjutkan dulu kait berikutnya supaya kau mengerti jangan kebut baca sampai disitu habis bukan ini konsep ini konsep ini konsep ini tentang kasus apakah Yesus itu dibunuh atau tidak tapi jawabannya sebagaimana jawabannya sebagaimana terus baca sampai habis supaya kau tahu jangan kau sudah baca ya udah bacakan 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 ketahu jawabannya sebagaimana menjawabnya sampai habis ya aku bacakan dulu bacakan aja aku bacakan sampai habis dulu aku bacakan sampai habis nggak bisa dibuka nggak bisa dibuka nggak bisa dibuka datanya disini iya nanti kau punya kau nangis kau nangis kau baca sampai habis dulu jangan setengah-setengah seperti itu Matius 4 nomor 6 ini Iblis lebih tahu apa yang dikatakan firman Tuhan di Masmur 91.11 nomor 12 saya kiranya saya itu bernaik berdebat dengan orang yang berkelas dan orang bodoh itu makanya kamu meyakinkan bahwasannya memaksakan diri untuk menafsi kita orang lain untuk ditentara bodoh di mana Yesus di mana dicetak dikatakan Yesus harus mati untuk menembus dosa manusia di mana ada banyak bang di dalam di mana iya di mana di sini komodar iler kau modal congol modal modal ketuk mana bisa jangan saling menyerang personal lah iya berhadap kami tidak menyerang personal tapi akhirannya karena kamu jangan meluarkan kata begitu memang kentara bodohnya juga ya itu kau kau coba baca 1 Korintus 4 nomor 10 membaca 1 ayat kau taksirkan 1 ayat kau taksirkan bagaimana Pakai Bro setiap kau mengeluarkan kata begitu di di beba lembu ada loh anda itu bodoh karena Kristus loh bodoh baca 1 Korintus 4 nomor 10 jangan menyerang kata itu saya tidak boleh menjadi dompernya loh bung cinta buka di Markus 8 33 bantu saya percuma bang karena mereka baca ini mereka baca 1 ayat mereka ketafsirkan 1 ayat itu tidak akan Markus 8 33 33 1 perikup kehabis itu berapa mengerti bukan 1 ayat ketafsirkan 1 ayat ketafsirkan kapan kesalahan yang kau dapat bisa kembali jawab untuk statement harfiah bisa tafsirkan atau tidak dalam rama Kristen apa aturan untuk statement harfiah ini hilangin satu perikup jawab jawab mulai dari mulai dari Markus 8 ayat 31 dulu sampai ke 33 88 Markus 8 ayat 31 baca tuh satu perikup kehabis biar dia punya matian begitu silahkan hanya 1 perikup baca Markus 8 ayat 33 Markus 8 ayat ini itu satu perikup itu habis itu berdua memberi pengertian satu ayat satu ayat bosku lu pikir pendeta kalau khutbah satu perikup semua dibaca enggak dia cumut cumut data kok injil itu tetap dibaca injil itu tetap dibaca satu perikup bang bagaimana pun satu perikup tetap dibaca bang silahkan Markus 8 ayat 31 sampai 33 coba aku lagi makan ini berapa Markus 8 ayat 31 sampai 33 kok lagi ke Markus ya ya untuk menjelaskan tadi pertanyaan dari 31 sampai 33 ayat 31 sampai 33 itu sama konteks atau beda konteks gak apa-apa ikuti aja dulu ya Allah subhanahu wa ta'ala kasih beda konteks beda ayat beda konteks ya konteksnya disini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan konteksnya adalah saya ulang lagi dong pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikat dia kan gitu ya bang ya kemudian kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepada dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan dibangkit sesudah tiga hari 32 hal ini dikatakannya dengan terus terang tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia maka berpaling Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya enyalah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia maksudnya apa tuh Petrus berupaya supaya Yesus itu jangan diserahkan untuk dibunuh tapi apakah Yesus langsung kalau kita misalnya ada orang mau menolong kita jangan dibunuh wah kamu baik kamu ini luar biasa mempertingkan keselamatan malah saya lihat disini sebentar saya lihat disini Petrus sama Yesus ribut disini benar karena Petrus tidak mau Yesus untuk mati dia tidak mau begini ayat dan cerita itu bagaimana Yesus menceritakan tentang dirinya bahwa dia menceritakan dirinya itu akan disalibkan akan dibangkitkan nanti begitu makanya Petrus tahu bahwa yang Yesus maksudnya diri Yesus makanya Petrus memanggil yang menagurnya begitu dimana datanya Yesus temur disalib itu tadi perlu dibaca habis dia perlu naik atau perlu tidur atau mencari ayat-ayat lagi untuk mencari kesalahan kami kalau baca seperti ini kan kita boleh mengerti dari atas sampai bawah ayat perayat karena ada kesenyambungan dari ayat 1 ke ayat 2 itu ada kesenyambungan mestinya harus saya turun tangan lagi gini ya tadi yang dibawakan Bang Ercing ke Salawat itu Yesus selama hidup di dunia ini itu selalu dipantau dilindungi oleh Bapak di surga tapi dijawab oleh Pak Irip dengan data yang ada Yesus mengklaim dirinya sendiri akan mati menebus 3 hari mati di tiang salib bahkan ribut sama Petrus artinya disini ada yang kontradiksi artinya apa kontradiksi yang bagaimana dengarkan dulu bahasa Indonesia Yesus itu diutuskan dunia untuk menggenapi gantian dulu bicara mengenapi firman mengenapi orang kalau ngomel potong begitu sehingga dari awal cerita dari awal dari atas itu ibris yang mencoba tapi apa sih pano gantian dulu kalau mau diskusi kalau nggak saya turunin Pak No lanjut Pak Andi santai dulu lah kalau begitu mari kita ke topiknya saja apakah ada perintah Bapak di surga untuk membunuh utusannya ini menembus dosa manusia kira-kira ada nggak tuh ya kalau ada ada tanya mana kalau tidak ada ya silahkan diam ada nggak tuh itu topiknya aja silahkan lah baru dibaca itu baru habis dibaca itu baca ulang lagi itu cerita Yesus bukan perintah Bapak Yesus adalah firman ingat loh setiap perkataan dari mulut Yesus itu adalah firman gitu orang Kristen percaya bahwa itu adalah firman baik saya nggak mau mendapatkan bagaimana dengan Yesus di Bukit Getsemani tiga hari tiga kali maju mundur dia berdoa semalaman Anda tahu isi doanya apa benar tahu berada itu oke kira-kira isi doanya apa ya sekalanya mungkin biarlah kawan ini lalu daripadaku tapi jangan laki hendaku karena pengegirian dia harus menghadapi penyiksaan disiksa betul-betul sampai dibunuh oleh manusia ini semua sudah dia tahu makanya ketika Petrus mau supaya hal itu jangan terjadi sebentar ketika Petrus tahu bahwa hal ini supaya jangan terjadi karena Petrus mau mengasihi dia apa kata Yesus enggak laku iblis Yesus menghardik dia karena apa yang dipikiranmu dari manusia engkau tidak mau aku dibunuh dan setiap jam yang berlaku untuk Yesus dibunuh itu enggak laku iblis bro iri isi doa Yesus apa ya tadi ku sudah kuomong Bapak jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku tapi jangan laku kan tadi sudah ku bilang paling depan kok ditanya lagi artinya Yesus minta makanya dengerin artinya Yesus berdoa untuk diselamatkan dari salib betul tidak jikalau cawan itu apa sebentar tapi kehendakmu lu yang jadi jangan kehendakku Yesus mengatakan kehendak Bapak yang harus terjadi oke dia menyerahkan dia berserah kalau orang muslim bilang ya dia muslim dia berserahlah gitu dia berserah terserahlah Bapak apa yang mau terjadi terjadilah gitu jadi menurut Anda Yesus ke Bukit Getsemane semalaman itu dia gak berdoa gitu berdoa oke berdoa oke berdoa ya artinya dia berdoa disitu untuk apa dia berdoa dia berdoa untuk mendapatkan kekuatan menghadapi ini yang sangat mengirikan bahkan pilunya atau keringatnya itu seperti darah karena kengirian yang akan dihadapi oke artinya dia berdoa untuk diselamatkan dari salib betul tidak diselamatkan untuk mampu melalui ini semua kenyirian-kenyirian ini oke kalau mungkin jauh ini lalu tapi kembali lagi dia menegaskan bukan kehendakku Bapak tapi kehendak mulai yang jadi saya gak mau dia berserah oke saya gak mau mendebat saya bikin nyaman aja saya bikin happy oke artinya Yesus itu minta kepada Bapaknya dikuatkan untuk dibunuh di salib betul betul nah kurang lebih seperti itulah oke kurang lebih seperti itu jadi silahkan enggak saya hanya bertanya sesuai dengan selera Anda loh saya bikin nyaman loh menyimpulkan enggak saya ulang saya bertanya lagi apakah Yesus di Bukit Getsemani itu semalaman dia berdoa isi doanya adalah minta dikuatkan untuk dibunuh di salib betul untuk menghadapi ya kurang lebihnya seperti itulah ya iya oke kalau saya jelaskan bilang terlalu panjang jadi kurang lebihnya seperti itu doanya Yesus untuk dikuatkan mati di salib artinya Bapak di surga menyetujui anaknya di salib berdarah-darah seperti itu betul 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 baik lanjut happy happy sekarang selanjutnya menurut Anda siapa yang menghendaki Yesus mati di salib oke aku jawab ya tapi jangan dipotong terpanjang enggak apa-apa ya sebukan dulu namanya baru jelaskan siapa yang menghendaki ya Yesus sendiri makanya gitu dia harus datang kan dia datang untuk mati tujuan dia datang untuk menembus semua ini makanya jawabannya tidak bisa simple panjang kalau diminta simple ya kayak gitu nanti belepotan kita enggak paham jadinya sesuai panjang jadi belepotan Mbak Erick biasanya enggak 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 hal kitab itu hal kitab sudah mengatur semua sistematis dia itu oke jadi saya ulang pertanyaannya dulu ya siapa yang menghendaki siapa yang memerintahkan Yesus mati di tiang salib siapa silahkan dia sudah katakan tanpa ada tertulis anak manusia diserahkan kepada imam-imam yang tadi kita baru baca untuk dibunuh disalibkan dan dibunuh dan dia harus kuat menghadapi itu semua makanya kengerian yang dihadapi itu keringatnya seperti darah karena ini akan sangat sadi dia tahu bahwa dia harus menanggung semua dengan suatu kengerian yang luar biasa kenapa anak darah domba Allah kita percaya Yesus itulah anak darah domba Allah yang mana lewat darah yang tertumpah itu kita tidak perlu lagi membunuh hewan menumpangkan berkurban segala macam karena darah anak darah itu sendiri yang suci yang tidak bercacat celah itu yang telah menembus kita maka dia layak untuk menjadi penembus begitu beradirku tapi kalau mau yang lebih utuh seharusnya dari kejadian oke jadi artinya menurut Anda Yesus mati di salib itu bukan kehendak Bapak tapi kehendak Yesus sendiri betul kehendak Bapak adalah kehendak Yesus menurut Anda apakah kehendak Bapak aku dan Bapak adalah satu oke jadi menurut Anda Bapak dan Yesus satu kehendak supaya Yesus mati terkutuk di tiang salib betul benar sekali beradirku oke baik 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 menurut Anda siapa yang memisahkan antara raga dan fisik Yesus itu antara jiwa dan raganya siapa yang memisahkan di sana oke ku jawab ya inilah yang membedakan matinya Yesus dengan matinya manusia biasa Yesus berkata begini aku menyerahkan nyawaku untuk ku ambil kembali dan di tiang salib dia mengatakan gini Bapak ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku kalau dia tidak berkata itu dicincang pun dia gak bisa mati dia jawab dulu bukan itu pertanyaannya dengarkan dulu Bang siapa yang mencabut nyawa Yesus dia menyerahkan sendiri aku jawab tapi berada gak puas karena berharap jawabannya sesuai dengan keinginannya berada artinya Yesus bunuh diri betul bukan bunuh diri dia menyerahkan nyawanya untuk diambil kembali kenapa ada misi dia yang tadi kita omong itu kaitan semua dia menurut sekiranya apa peran apa peran Algojo Yunani dalam kematian Yesus Algojo Yunani sebentar Romawi mungkin nanti begini dengar peran Yunani Romawi lah sama lah apa perannya dia itu jadi begini jadi belum dia mati dia bilang Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dia selalu mengampuni semua orang yang peranannya ada di dalam proses penyalipan itu dia makasih dia mengasih Bapak ampuni mereka peranan mereka itu supaya apa dia harus mengenapi dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu mengalami luka tangannya lubang kakinya berlubang kepalanya di Makota Iduri itu semua itu harus pengenapan daripada apa merumukan tumit dan merumukan kepala ular itu oke yang kembali itu beradil itu pertanyaan saya Bang ya Bang apa peranan Algojo ini saya bikin happy loh anda ini saya suka kemampuan anda loh ya saya gak mau bantai tidak maksudnya anda diam dulu anda diam dulu ya sabar saya menjawab semua yang saya ngomong sama Pak Iri dulu ada diam dulu jangan ikut campur buka isi kitab tentang perumpaman tentang kebunga Anggur itulah jawaban dia yang pengirip ini apa sih apa peran perumpaman tentang bang pengirip apa peranan peran Algojo dalam kematian Yesus Pak perannya apa Pak sebagai apa sebagai Algojo tuh jadi begini saya jelaskan dengar baik baik tolong jangan dipotong ya biar paham semua kata-kata Yesus perkataan Yesus tindakan Yesus di muka bumi itu sesungguhnya adalah penggenapan atas nubuatan-nubuatan sebelumnya seperti yang tadi dikatakan di Masmur semua Yesus sampai pada waktunya dia merasa sudah selesai sudah genap maka dia berkira aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi dia menggenapi semua ketika sudah genap baru dia berkata bahwa akan sampai ke situ brother karena brother saya menjawab sesuai dengan kehendaknya brother tidak bisa nanti terpotong tidak bisa memamai Alkitab seperti itu silahkan setelah genap dengan proses yang ada itu kenapa mereka lihat kenapa Yesus tidak dipatahkan kakinya hanya ditusuk lambungnya karena mereka lihat dia sudah mati secara manusia setelah dia mengatakan sudah genap dia menyerahkan nyawanya dia menyerahkan sudah genap dan dia mati nah kalau brother tanya masalah Algojo Algojo peranan sekalipun Algojo itu melakukan apa saja kalau Yesus belum menyerahkan dan belum tergenapi semuanya dia tidak bisa mati karena Yesus sesungguhnya Allah itu sendiri brother setika sudah genap semuanya baru dia menyerahkan dan sudah genap baru di dalam tangan aku kucerakan baik terima kasih gitu ya kita tahu dalam proses penyaliban itu gitu ya disana ada Algojo gitu ya kemudian setelah Yesus dari Bukit Golgotha itu mengikul salib itu kecataian kan diganti oleh simpun kirinya di perjalanan kemudian lagi kalau kita lihat sih pakai baju apa enggaknya jelas enggak pakai baju kan gitu keringetan gitu ya bang ya sampai di atas sampai di atas itu diikat dipaku digantung terus ditombak lambungnya sampai berdarah gitu ya kira-kira ini Yesus ini matinya karena ditombak lambungnya karena diikat karena dipaku karena digantung atau tidak ada pengaruhnya perbuatan Algojo ini karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya yang mana yang mematikan disini bang pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya bagus sekali tapi untuk jawabannya jangan dipotong nah dia harus menikmati semua penderitaan yang ada bahkan mereka memberikan dia anggur dicampur dengan empedu kalau enggak salah itu penahan sakit sama seperti itu setelah dia kecap itu tujuannya sepeda jangan terlalu menderita apa dia buang dia tidak mau dia harus total merasakan penderitaan itu karena apa untuk memulihkan kembali kalau saudara mengatakan kenapa lambungnya harus dikeluarkan itu sebenarnya membuatan kenapa dia harus telanjang ingat Adam dan Hawa itu awalnya telanjang di Alkitab mengatakan setelah mereka makan buah mereka malu jadi kami telanjang mereka buat pakaian dari pakaian lalu Allah sendiri yang mengorbankan hewan untuk membungkus menjadikan pakaian mereka untuk menutupi dosa mereka tapi sifatnya tidak kekal sementara nah kenapa Yesus harus dari berpakaian sampai ditanggalkan dia harus cambuk kenapa lambungnya harus mengeluarkan isi daripada buah yang dimakan oleh manusia itu harus bocor keluar itu semua sebenarnya adalah penggenapan daripada nubuatan apa yang Yesus alami semua detail penderitaan Yesus itu bukan suatu kibut makanan dimiukkan ini waktu itu dulu itu mengganggu guguknya ya silahkan lanjut semua penggenapan penderitaan itu harus Yesus alami detail per detail makanya saya bilang kengirian yang dia kehadap itu dia merasa ngeri sampai keringatnya itu menjadi seperti darah ya tetes-tetes keringat itu seperti darah kengirian nah kalau ada yang tanya berarti apa yang dilakukan Algojo itu dia tidak merasakan dia sungguh-sungguh merasakan penderitaan dia sungguh merasakan sakitnya penderitaan terus dia mati terkutuk supaya apa di dalam dia kita tidak dikutuk lagi kenapa dia sudah menanggung kutukan semua dia sudah menanggung penderitaan semua apa tujuannya para pengikut yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak harus menanggung lagi karena apa dia bilang apa di Yonis 3.16 karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal semua yang percaya kepada dia tidak binasa akan memperoleh hidup yang kekal makanya Yesus bilang apa kalau kau tidak percaya akulah dia kamu akan mati dalam dosamu ingat Yesus sudah menemukan semua tetapi kita mesti mencari Juru Selamat yang lain yang belum mengalami itu kita akan menghadapi penyiksaan seperti itu yang kita tidak akan sanggup sebagai manusia biasa begitu berada saya senang pertanyaannya luar biasa ini justru mengungkap iman kita terima kasih baik-baik terima kasih saya tidak memotong Anda menjawab karena kita harus beradab karena kita bertanya biarkan dia bebas menjawab jangan dipotong begini bro disana ada Al Gojo kan tadi Anda mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali gitu ya kira-kira titik sentralnya Al Gojo ini yang mematikan Yesus apakah tangannya diikat apakah yang dipaku apakah lambungnya kira-kira titik sentralnya yang mematikan Al Gojo ini yang mana bang silahkan bang itu bisa dibaca di Al-Kitab Al-Kitab secara detail menulis seharusnya yang lain murid apa murid-murid dua orang di sebelah kanan dan kiri Yesus karena mereka memati maka Al Gojo mematahkan kaki mereka dipukul kasih patah kakinya itu kalau kita bisa nonton di film-filmnya selain baca nah sementara Yesus kenapa tidak dipatahkan kakinya karena dia sudah melihat itu sudah genap maka hanya untuk memastikan betul-betul dia mati ditusuklah lambungnya tapi sebenarnya hakikatnya itu sebenarnya dia sudah turun ke dalam kerajaan maut untuk menjalankan misi yang selanjutnya bukan hanya menyelamatkan bumi menyelamatkan jiwa-jiwa yang lagi menunggu orang-orang kudus ya bukan di Jawa Tengah orang-orang suci yang lagi menunggu untuk dibebaskan oleh sang juru selamat ini mereka menunggu dia lagi dia harus turun untuk menyelamatkan mereka jadi terkait dengan peranan Al Gojo kalau kita baca urut-urutan dalam Al-Kitab ataupun kita nonton di film tentunya lebih mudah kalau nonton di film sebenarnya datang mereka tidak lagi dia sudah mati sebenarnya itu dia sudah menyerahkan nyawanya dan untuk menuliskan misi yang lain misi yang selanjutnya makanya saya katakan secara manusia dia sudah mati tapi firman secara firman Tuhan dia masih menunjukkan misi yang selanjutnya menyelamatkan orang-orang yang tersantra di alam maut begitu brotherku oke baik saya gak potong jadi gini ya bang sepertinya abang belum kesubtansi pertanyaan atas argumentasi anda sendiri gitu ya ini saya bikin happy aja saya gak akan mendebat anda gitu edukasi ada Kristen di luar sana biar pada tau gitu ya bang ya satu ya di saat Yesus disalip itu ada tangannya diikat dia juga dipaku dia juga digantung dia juga lampunya ditombak begitu kemudian terkutuk maksud saya begini bang yang manakah yang mematikan tinggal pilih bang apakah waktu diikat masih hidup apakah waktu dipaku masih hidup apakah waktu digantung masih hidup apakah ditombak lambungnya sudah mati dan seterusnya titik sentral yang mematikan ini yang mana menurut anda jawab dan jangan ditanya lagi sebenarnya aku udah jawab aku udah jawab tapi ditanya aku jawab lagi titik matinya ketika dia bilang apa Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku itu yang membuat dia itu menyerahkan nyawanya itu sebenarnya oke baik tetapi semua penderitaan itu baru dikatakan setelah digenapi semuanya termasuk penderitaan yang harusnya kita pikul tapi dia yang memikulkan semua berarti Yesus mati masih bisa bicara ya bang ya itu kan perkataan dikatas kayu salib iya berarti berarti masih hidup belum mati dong pak itu kan perkataan di kayu salib artinya waktu Yesus bicara Yesus sudah mati apa masih hidup setelah dibicara baru dia menyerahkan nyawanya baru dia matikan oke selesai bicara dia sudah mati nah setelah selesai bicara itu apakah dalam keadaan terikat terpaku digantung atau belum ditusuk lambungnya atau begini saya robah waktu ditusuk lambungnya itu apakah Yesus sudah mati atau masih hidup waktu di tombak lambungnya bang waktu saya ulang lagi tadi penjelasan saya sudah sebenarnya saya sudah jelaskan tapi saya ulang lagi tidak apa-apa setelah ya setelah mereka melihat untuk memastikan kan setelah dia mati terjadi gempa bumi dahsyat pecahlah itu apa baik Allah terbelah dan seterusnya untuk memastikan para para yang dieksekusi itu sudah mati yang belum mati itu dipatahkan kakinya sementara Yesus mau dipatahkan kakinya ternyata dia sudah mati maka untuk lebih memastikan ditusuk lambungnya ditusuk lambungnya itu dalam dia sudah menyerahkan nyawanya untuk darahnya tertumpah lagi untuk lebih memastikan lebih memastikan bahwa dia itu benar-benar harus mati jangan sampai ada hukuman mati yang lolos ada manusia yang lolos dari hukuman mati begitu artinya waktu ditusuk lambungnya Yesus masih hidup betul ya pak ya waktu ditombak mana dulu kita di statement saya sudut manusia atau sudut mana biar kita ini sebentar yang lain yang belum doang saya berdua tapi kenapa kau bingung begitu kau punya pertanyaan kau bolak-balik kenyataan kau bingung ya gak apa-apa saya bingung saya bertanya kan iya kau bingung itu kau bingung tapi kau tidak mengerti dengan dia punya penjelasan jadi kau tanya hal yang sama saja ya makanya anda diam dulu kenapa kamu harus kasih orang bingung seperti ini memberikan pertanyaan kenapa yang menangis anda diam dulu saya tidak menangis karena saya merasa lucu kalau lucu ketawa dulu silahkan ayo lucu ketawa biar aja biar aja biar aja semua biar juga biar mengirim mengirim masih kita ketawa ada yang lucu katanya ketawa loh bukan nangis lucu karena lucu karena kebodohanmu tentara sekali itu oke gak apa-apa saya 144 nomor 10 anda bodoh karena kristris oke kembali Pak Iri silahkan bro silahkan dulu sekarang Pak Iri sekali lagi saya ulang Pak waktu waktu Al Gojo menombak lambung Yesus waktu itu menurut anda Yesus sudah mati atau masih hidup Pak silahkan Pak oke dari segi Al Gojo yang tercatat saya ulang lagi untuk kali keempat tidak apa-apa saya ulang lagi yang belum mati waktu itu dipatahkan kakinya dipukul pakai hammer patahkan kakinya kita bisa nonton di film-film keempat eh bang sabar sepamin dulu sampai besok sepamin dulu silahkan jangan lupa jangan lupa jangan lupa semak lagi no di lembata no iya gila rendah bang jadi orang 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 batu gantung ini kita NTT brother kita di NTT negeri terindah toleransi paling toleransi tertinggi di kita oh iya benar-benar saya aku NTT itu provinsi yang paling tinggi toleransinya di tempatnya tempatnya Noverland itu paling banyak saudara doroku yang muslim di tempatku juga kita saling saling tolong-menolong di tempat saya juga banyak saudara saya NTT anda boleh cek nama saya di Tanabang teman-teman Pak Hercules dan teman-teman ya oke kita lanjut ya saya jelaskan lagi ya no selamat ya no no itu artinya nyong atau bung sama nyong nyong atau bung sama ya bung nyong sama kalau no jadi jadi begini brotherku karena dia sudah mati maka dia tidak dipatahkan lagi kakinya yang di sebelah kiri dipatahkan kakinya yang kita biasa nonton itu di film karena dia dianggap sudah mati oleh siapa oleh Algojo oleh Algojo mengira ya mengetahui bahwa dia sudah mati cara manusia itu tentunya dia sudah mati maka ditusuklah lambungnya maka bocorlah darahnya keluarkan itu sebenarnya kan nubuatan daripada upah memakan buah harus dikeluarkan dengan cara pintar seperti itu kami melihat setiap tahapan penderitaan Yesus disini adalah suatu pengenapan daripada nubuatan-nubuatan sebelumnya seperti yang disebut oleh saudara ku brother cinta solawat tadi mengatakan itu masuk di masmur dan mengatakan bahwa Iblis Yesus harus mati secara celaka mati secara bunuh diri melompat dirinya tidak begitu karena apa penderitaan-penderitaan sudah terpenuhi sudah genapi dia bilang bapak ini sudah genap semua ini nah sudah genap saatnya sudah untuk dia menyerahkan nyawanya begitu brother tapi jangan lupa kami di Indonesia tengah sekarang sudah mau menuju ke jam 1 jam-jam sedikit lagi sedikit lagi tidak lama lagi no no sedikit lagi saya pamit ya saya pamit dulu ya sudah elat ya ya pak pak Amos makasih ya pak Amos selamat malam pak Amos kalau ada kata hilap mohon dimaafkan ya pak Amos nah ini diskusi biasa saja yang penting kita tidak saling mengujat saling menghormati nama kita masing-masing pak itu intinya kita toleransi kok kita toleransi semua sip oke saya tanya pak Irib begini supaya kan Kristen juga banyaknya nonton supaya mereka paham pak Irib saya mewakili mereka sebenarnya bertanya saya yang bertanya bukan menyudutkan Anda buktinya jawaban Anda saya tidak mengkantarnya saya tidak mendebatnya kan gitu ya pak Irib ya oke jadi boleh gak disana dikatakan bahwa Al Gojo ini menombak lambung mayat karena Yesus sudah mati apa bisa begitu pak Irib kalau mau di dari versi itu namanya manusia bisa saja kan banyak versi jangan kan menombak lambung mayat mengatakan Yesus tidak pernah disalibkan saja ada ya kami tidak bisa komplit karena memang itu hak orang untuk berpendapat tidak ada masalah bagi kami oke kalau begitu kurang ajar Al Gojo ini kenapa menurut Maria Magdalena mayat itu adalah Tuhan artinya Al Gojo memang sangat kurang ajar dan tidak berketuhanan karena menombak lambung mayat Tuhan betul ya pak aku jawab ya bukan cuma Al Gojo yang kurang ajar ini kalau kami orang Kristian ya kami ini manusia semua ini kami yang berbuat dosa orang yang tidak berdosa sama sekali harus menanggu oleh karena itu Yesus kami percaya Yesus sendiri ataupun ada saudara-saudara kami yang punya karunia dalam hal ini ketika ibarat penglihatan dia selalu bersedih dia bilang semua sudah kulakukan tapi masih banyak manusia yang tidak percaya padaku untuk saudara-saudara kami yang punya karunia penglihatan dalam berdoa banyak ya kami orang Kristian yang percaya dalam kuasa roh itu kami berdoa bisa diberikan karunia penglihatan tapi bukan seperti Nabi Luga jangan percaya Luga itu ya saya percaya itu Nabi palsu itu jadi maksudnya ya kalau Nabi Luga itu pernah dua kali kena harding dari saya sudah kabur dia gak pernah mau diskusi lagi jadi begini maksudnya kalau bagi kami bukan cuma Al Gojo kami-kami lah yang kurang ajar biadab ini sehingga dia harus menanggung semua bahkan untuk orang-orang yang punya karunia penglihatan berdoa itu mereka tidak mampu untuk bertemu dengan dalam roh ya dalam ibadat itu Yesus sendiri dia masih menangis dia bilang saya sudah berkorban diri saya tapi kenapa masih banyak manusia yang belum percaya saya sudah tumpahkan darah saya untuk menebus tapi masih ada yang binasa dia menangis setiap saat dia bersedih karena dia datang mencari satu domba saja yang tersesat dia sangat bersedih karena apa pengorbanan saya ini kurang apa lagi mengapa masih ada orang yang tidak percaya itu iman kami kami tidak memaksa orang yang tidak percaya itu hak-hak setiap manusia kebebasan begitu silahkan Pak itu saja ini kesepatan Anda berbagi iman kepada sesuatu Anda amin amin sudah Brother Handy sudah satu ruang lagi satu ruang belum saya tidak ada kuat untuk tinggal asumsi terima kasih tutup dulu diskusi ini teriri terima kasih Brother Handy itu request dari saya Brother please request dari saya oke terima kasih berada aku semua mohon maaf kalau ada kurang berkenan ya mohon maaf kalau ada yang teringgung oke bro Irip oke terima kasih bro Irip sekiranya ada perkataan kami yang menyakiti hati saudara kami di NTT kami mohon maaf ini hanya diskusi saja enggak ada enak kok enak kok kalau sama Bung Handi enak diskusinya enak kok nyambung kok baik terima kasih semoga Pak Irip tetap sehat selalu di sana jaga persatuan semoga terlalu sehat dan diberkati Tuhan selalu terima kasih kalau saya ke NTT masih bisa ketemu kita di sana boleh ini akun saya asli silahkan kunjungi akun saya asli saya sering ke dadap atau kadang-kadang main sama maunir kulit itu kan oke abang main ke Jakarta kita bawa ke sana tempatnya sering-sering saya sering ke sana di Itana bang iya ada Simon itu banyak saudara-saudara saya banyak sekali di sana saudara saya semua saya enggak usah menyebutkan namanya satu persatu di sana ada saudara saya namanya Dengudin yang disana nanti kita ketemu lagi nanti di sana kalau ke Jakarta ya mantep makasih semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih kita enggak usah reaksi yang tadi yang sudah-sudalah ini diskusi baik saja yang mudah-mudahan besok-besok dia lagi yang bertanya tapi tadi sih juga banyak pertanyaan kita jawab yang bertanya presumsi brother handy tidak ada yang dari bibel sendiri itu tadi datanya lengkapnya di yohannes tapi ini kan ini brother ini seperti kisah film yang dianggap film itu gitu gak apa-apa di dalam matius 1240 itu literal dalam original text saya sudah kasih bukti dalam biaya anda itu original text di sana itu literal bukan kiasan di sana harfiah itu bukan kiasan brother benar tapi diakui oleh Pak Irip itu benar terjadi artinya apa tanda Yunus itu menurut firman Tuhan Yunus diperut ikan tidak mati menurut firman Tuhan Yesus Kristus itu diperut bumi juga tidak mati artinya menurut firman Tuhan Yesus tidak pernah mati menurut pandangan manusia Yesus mati itu salah brother yang sudah tafsirkan seperti Tuhan seperti tidak mati seperti manusia mati itu salah di dalam aturan statement harfiah gak boleh tafsirkan brother harusnya percaya seperti tulis tapi tapi saya itu kenapa brother Eri tafsirkan di dalam dua kategori seperti tulis tidak mati yang seperti murashia sudah mati itu tafsir ya di dalam original text itu yang saya sudah kasih bukti dalam nanti kamu kasih orang bukti ini itu literal brother bukan kiasan betul anda tidak tahu apa aturan untuk kiasan dan hati ya kalau misalnya dengan tekstualnya dikatakan anak manusia ini belum tentu Yesus kalau ditaksikan sebagai Yesus bisa belum maksudnya gini kalau tekstual kata anak manusia 3 malam itu belum tentu dianya Yesus bisa orang lain disana itu di pernyataan itu ada yang minta tanda Yesus menjawab angkatan jahat ini artinya apa tanda Yunus Yesus berkata begitu kita harus percaya bahwa itulah Yesus di dalam menurut data yang ada Yesus tidak mati di perut bumi itu 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 kan petunjuk yang ditanyakan apakah tanda dijawabkan tanda buat kamu anak manusia tiga hari tiga malam dalam seperti Yunus anak manusia tiga hari malam akan berada dalam perut bumi kan gitu betul kan gitu dia itu kata-katanya anak manusia ini belum tentu dianya dia tidak menyatakan dia tekstual kalau tekstual dibahas kalau itu boleh lah ke anak manusia yang lain tapi kalau kita tunjukkan kepada Yesus supaya tidak debat kusir artinya apa kita ikuti dia bahwa ya menurut yang tadi pirmat Tuhan Yesus tidak mati di perut bumi itu saja intinya itu saja si bang daripada dapat kusir kalau bukan Yesus terus siapa dong panjang lagi urusannya nanti kan gitu bang di dalam bahasa Indonesia tulis seperti kata-kata itu seperti yang di dalam wider text seperti itu itu untuk idem idem iya literal bukan bukan apa harusnya itu bukan kiasan disana seperti itu apa adanya terjadi gitu gitu artinya empathetic adverb ya saya ketahu dalam bahasa Indonesia itu apa empathetic adverb tapi same as ya same as ya tapi same as itu itu untuk persis persis seperti ya just exactly like ya just exactly like artinya intensify brother intensify itu lebih dari lebih dari real ya untuk kasih info itu ya real seperti 100% sama ya untuk ini ini Pak Daniel sebentar ini Pak Daniel dibawa ini kita hanya mereaksi saja tidak berpendapat kok saya hanya mereduksi kembali mereaksi kembali pernyataan yang tadi bahwa itu pendapatnya diulang kembali enggak apa-apa tuh ini bukan hujatan kok biasa aja gitu lho kalau kita mau naik lagi naik lagi aja gitu kan kami udah minta maaf juga sebentar kami juga tadi atas diskusi tadi kami sudah saling memaafkan beliau kok seneng dengan saya dia temen baik gitu lho enggak ada masalah kita disini ingin dia berbicara banyak biar anda teredukasi oh sebenarnya begitu muslim juga tahu ternyata menurut teman-teman kita kristen yesus seperti itu disalip gitu itu aja enggak ada yang lain tidak ada pengaruh pengaruhi justru ini edukasi agar apa di lain diskusi ada data yang kita bisa pakai bukan asumsi saja baik baik aja kok jadi santai aja dibawa bro daniel kalau mau naik naik saja disini ada kopi kok gratis kok dikasih koin juga boleh kalau anda mau kan gitu apa islam maunya tadi ketika membawa yang yesus berdoa di taman get money disitu kan ada perkuatnya di dalam ibrani 5 ayat 7 dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut nah berarti yesus tidak mengalami maut saya 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 maunya meng kanter bang tapi saya enggak mau debat dia itu satu kedua saya mau bikin nyaman dia untuk khutbah disini enggak apa-apa sekali-kali kita beri peluang dia ya semakin banyak yang dia sampaikan saya rasa umat islam semakin ngerti oh begitu saya rasa juga pendapat orang kristen yang mendengar saya rasa tidak setuju semua kok buktinya ada yang setuju ada yang enggak kan gitu bang jadi saya bikin happy aja tadi itu bang iya sih memang sebenarnya tapi itu lebih kenanya bang handi menurut saya karena disitulah kesimpulan dari Ibrani 57 yang yang mana anak manusia ia telah mempersembahkan doa nah yang mempersembahkan doa disini kan Yesus sebagai anak manusia dan permohonan dengan ratap tangis dan Yesus kan nangis dan mengeluarkan keringat disitu kalau saya mau mengantar dia saya cuma pakai analogi saja begini kalau bapak yang di surga mengutus Yesus di muka bumi gitu ya utusannya ini mungkinkah bapak tidak melindungi utusannya ini dari marah bahaya iya benar itu saja bahasa sederhananya ya pasti dilindungi itu saja apapun itu gitu loh kenapa Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak bapak yang mengutus aku artinya kehendak bapak itu ya ingin Yesus amasya ini mengajar di muka bumi Bani Israel ya gak mungkin gak dilindungi dari marah bahaya apapun itu sekecil apapun apalagi sebesar salib tapi disana saya ingin bikin happy saja begitu filmnya kan gitu ya bang brother handi kamu hari ini bikin happy terus ini bikin pusing warna tadi saya itu sabar terus itu aja semua saya mendengar saya tutup youtube dulu bentar ya baru kita enjoy terima kasih buat teman-teman yang ada di handi selabi channel jangan lupa ya teman-teman ini saya informasikan ini ada yang penting gitu ya saudara-saudara kita di Makassar berkumpul bersama Julkible Emabah semuanya ada disana menyusul insya Allah nanti saya sama Haji Tony menyusul tanggal 6 tanggal 10 insya Allah kita bubar membicarakan ada dua hal disana persatuan dan kesatuan para apologet dan netizen disana berkumpul yang paling utama adalah ingin menyimpulkan bahwa tanah atau lokasi yang akan kita beli untuk dijadikan pondok pesantren apologet bahasa inggris apapun disana nanti mudah-mudahan terwujud itu doa mudah-mudahan ini terwujud insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah yang kedua yang ketiga adalah ini ada saya sampaikan bahwa saudara kita Julius itu sedang mengalami satu cobaan tapi cobaan ini saya rasa oleh tidak akan mencoba suatu kaum kalau tidak sanggup menanggungnya artinya apa tidak sanggup menanggungnya mari kita sama-sama beri sedikit doa apapun itu bentuknya agar beliau bisa ringan dari beban ini semua untuk ingin yang berkerjasama ingin beratensi silahkan hubungi saya nanti akan saya berikan umpan baliknya seperti apa cara membantu beliau terima kasih buat semuanya saya Andis Lebes mengucapkan terima kasih atas atensinya semua mohon maaf atas segala hilaf wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa walaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati